Halo Kultifator Junior, selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Marshall God Asura. Selamat menyaksikan! Bab 303, Perubahan Mengejutkan Surga Chu Feng, jangan khawatir. Kami akan selamanya berada di sisimu. Chu Feng, kamu selamanya menjadi bagian dari keluarga Chu kami. Kami tidak akan meninggalkanmu. Ya, Chu Feng. Tidak peduli kapanpun, Anda masih memiliki kami, keluarga Anda. Apapun yang Anda lakukan, kami akan mendukung Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda. Tepat pada saat itu, Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, dan yang lainnya keluar dari kediaman. Bahkan Chu Guyu keluar, dan semua orang sangat emosional saat melihat Chu Feng. Saat itu, Chu Feng akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa pasti telah terjadi sesuatu. Jadi, dia bertanya, dalam beberapa hari terakhir ini, apakah ada sesuatu yang tidak saya ketahui telah terjadi? Saudaraku, apakah kamu benar-benar masih belum tahu? Chu Guyu memikirkan kemungkinan ketika dia melihat wajah kosong Chu Feng. Sejak akhir pertemuan seratus sekolah, saya selalu berkultivasi di tempat tersembunyi. Setelah keluar, saya langsung datang ke sini untuk mencari kalian semua. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Chu Feng menjelaskan. Saudaraku, ikuti aku. Melihat itu, Chu Guyu pertama-tama dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, lalu bersiap untuk berjalan lebih jauh ke dalam kediamannya. Hem tapi pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar dan formasi roh kedap suara yang tak terbatas muncul. Itu menyelimuti area tempat mereka berada, lalu dia berkata, Saudaraku, bicara saja di sini. Ekspresi Chu Feng berubah menjadi sangat gelisah. Dia juga sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saudaraku, hal-hal yang terjadi di pertemuan seratus sekolah itu nyatakan, Kamu membunuh murid nomor satu sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, dan kamu bahkan melumpuhkan murid nomor dua sekolah Lingyun, Feng Hao. Chu Dugyu bertanya dengan serius. Itu benar. Apakah sekolah Lingyun sedang mencari masalah? Chu Feng bertanya, Em am, bukan hanya sekolah Lingyun. Bahkan istana Pangeran Kilin sedang mencarimu. Kata Chu Guyu. Rumah Pangeran Kilin. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Meskipun dia juga tahu bahwa sekolah Lingyun dan istana Pangeran Kilin memiliki hubungan yang cukup baik, di dalam istana Pangeran Kilin, dia memiliki Ki Feng yang mengawasi semuanya. Ki Feng yang saat ini adalah ahli alam surga. Posisinya harus lebih tinggi di istana Pangeran Kilin, dan otoritas perkataannya harus lebih penting daripada sekolah Lingyun. Jadi, mengapa istana Pangeran Kilin yang sekarang mengarahkan ujung tombak ke arahnya? Saudaraku, setelah berakhirnya pertemuan seratus sekolah, kamu belum bertemu Ki Feng yang lagi, dan kamu belum pergi ke istana Pangeran Kilin bersamanya, kan? Chu Guyu terus bertanya. Belum. Chou Feng menggelengkan kepalanya. Ah, Chu Guyu mula-mula menghela nafas tanpa daya, lalu melanjutkan dan berkata, saat ini, rumor di luar mengatakan bahwa kamu telah bergabung dengan Ki Feng yang dan kalian berdua ingin membunuh penguasa Pangeran Kilin. Men Shan untuk membantu Ki Feng yang merencanakan kekuasaan dan merebut posisi. Namun, kepala sekolah Lingyun, Yan Yang Tian, tiba tepat pada waktunya, dan hanya karena itu, kalian berdua tidak dapat lolos begitu saja. Saat ini, Ki Feng yang telah ditangkap dan 10 hari kemudian, dia akan dipenggal di depan umum. Sedangkan kamu, kamu melarikan diri dalam kekacauan dan saat ini, istana Pangeran Kilin sedang kemana-mana saat mereka mencoba menangkapmu. Mereka bahkan memerintahkan semua orang yang berhubungan dengan Anda untuk menonjol dan mengumumkan secara terbuka kepada dunia bahwa mereka memutuskan hubungan mereka dengan Anda. Hanya dengan begitu mereka bisa merasa malu karena berteman dengan orang jahat sepertimu, kalau tidak. Atau apa? Chu Feng bertanya dengan cermat. Atau setelah mereka memenggal kepala Ki Feng yang di depan umum, mereka akan memenggal kepala dan memusnahkan keluarga semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Anda atau mereka yang belum menyatakan kepada dunia bahwa hubungan mereka terputus dengan Anda. Ada yang seperti ini. Saat itu, Chu Feng mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa perubahan sebesar itu akan terjadi dalam waktu sekitar 12 hari. Ki Feng yang ditangkap dan dia bahkan akan dipenggal di depan umum. Untuk apa itu? Dia tidak pergi diam-diam membunuh penguasa rumah Pangeran Kilin dan ketika Ki Feng yang berbicara tentang tuan rumah, Chu Feng tahu bahwa dia sangat setia dan tidak mungkin dia memberontak. Dalam semua itu, pasti ada beberapa hal tersembunyi yang tidak diketahui, tapi apa yang sebenarnya terjadi, pada saat itu, Chu Feng tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa Ki Feng yang, saudaranya yang membantunya berkali-kali, akan dipenggal oleh Istana Pangeran Kilin yang dia setiai. Chu Feng, Istana Pangeran Kilin, dan Sekolah Lin Yun jelas telah bersatu. Mereka tidak hanya ingin menjaga Ki Feng yang, mereka juga memaksamu untuk muncul. 10 hari kemudian, jika Anda tidak muncul sendiri, mereka akan menelusuri seluruh provinsi Azur. Jika mereka masih tidak dapat menemukan Anda, mereka akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Anda. Saat ini, Anda harus menempatkan orang-orang penting di sekitar Anda ke lokasi yang sangat aman. Hanya setelah itu, Anda dapat berpikir bagaimana cara menyelamatkan Ki Feng yang, jika tidak, Anda tidak hanya akan mati, bahkan semua orang di sebelah Anda pun tidak akan hidup. Jangan berpikir bahwa Istana Pangeran Kilin dan Sekolah Lin Yun akan benar-benar memaafkan mereka bahkan jika mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan mereka denganmu. Jika mereka ingin membunuh orang di sebelah Anda, mereka memiliki banyak alasan dan metode yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena tempat ini adalah wilayah mereka sejak awal dan tidak ada yang berani menentang apapun yang mereka lakukan. Egy dengan serius mengingatkan saat dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng. Egy, menurutmu di mana tempat teraman yang harus kutempati saat ini? Chu Feng mengamati anggota keluarga Chu yang berdiri di sekitarnya saat ini karena dia benar-benar tidak ingin mereka terpengaruh karena dirinya sendiri. Saat ini, tempat terbaik untuk dikunjungi adalah Makam Seribu Tulang. Tidak hanya pendiri Azur Dragon yang ada di sana untuk melindungi mereka, ada juga kolam esensi yang dapat meningkatkan budidaya mereka, kata Egy. Makam Seribu Tulang? Bagaimana mungkin? Pendirinya dengan jelas mengatakan kepadaku untuk merahasiakan berita tentang dia yang bertahan di dunianya, jadi bagaimana mungkin dia mengizinkanku membawa orang-orang yang dekat denganku ke Makam Seribu Tulang untuk tinggal dan bahkan membiarkan dia melindungi keselamatan. Dari keluargaku. Chu Feng merasa itu terlalu gila. Hal seperti itu tidak akan mungkin tercapai. Bodoh. Jika sebelumnya, mungkin hal itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi sekarang berbeda. Pendiri Azur Dragon memiliki permintaan untukmu, jadi dia tidak akan menolak permintaanmu sendiri. Selain itu, mengirim orang-orang terdekatmu ke Makam Seribu Tulang Sama dengan menambah kartu yang ada di tangannya. Meningkatkan kartu yang ada di tangannya? Bagaimana apanya? Chu Feng tidak mengerti. Pikirkan tentang itu. Pendiri Azur Dragon memiliki permintaan untuk Anda dan dia ingin Anda berkembang untuk menghidupkannya kembali. Tapi dengan sifatnya, dia sama sekali tidak akan mempercayaimu sepenuhnya. Tetapi jika kamu mengirim orang-orang terdekatmu ke Makam Seribu Tulang, jika dia menentangmu, dia dapat menggunakan keluargamu sebagai alat tawar-menawar untuk memaksamu. Setidaknya, dia bisa mengancamu sehingga kamu harus membantunya tanpa mempermainkannya. Ini sama dengan menyerahkan keluargamu kepada pendiri Azur Dragon agar dia mengancamu. Karena pendiri Azur Dragon adalah orang tua yang cerdas, dia seharusnya bisa memahami dengan jelas hutang ini. Jadi, dia pasti setuju. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu masukkan ke dalam Makam Seribu Tulang, dia akan setuju, kata Egi. Ini, saat itu, Chu Feng sedikit ragu. Awalnya, dia tidak merasa banyak dan dia hanya khawatir apakah pendiri Azur Dragon akan setuju atau tidak. Tetapi setelah mendengar analisis Egi, dia juga merasa jika pendiri Azur Dragon benar-benar ingin memanfaatkannya, mengirim keluarganya ke dalam Seribu Tulang. Kuburan benar-benar mengirim domba ke dalam mulut Harimau. Chu Feng Saat-saat ekstrim memerlukan metode ekstrim. Anda hanya dapat menjamin keselamatan sementara mereka jika Anda mengirim keluarga Anda keluar dari Provinsi Azur sekarang. Namun, Anda hanya dapat melakukan ini untuk menjamin keamanan sementara mereka. Bisakah Anda menjamin bahwa mereka akan benar-benar aman ketika meninggalkan Provinsi Azur? Dengan amarahmu, bahkan jika kamu meninggalkan Provinsi Azur, akan sulit untuk menghindari musuh besar. Mungkin musuh yang lebih besar dari Istana Pangeran Kilin dan Sekolah Lingyun. Anda bisa melarikan diri, tetapi bisakah mereka melarikan diri? Jadi, kamu harus mengatur keluargamu dengan baik sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang masalah yang datang dari belakang. Meskipun sangat mungkin pendiri Azur Dragon memanfaatkanmu, saat ini, kamu perlu memanfaatkannya. Dia tidak peduli metode mana yang dia gunakan, jadi kamu tidak peduli lagi metode mana yang kamu gunakan. Bab 304, Kesejukan dan Kehangatan Emosi Manusia Anda perlu memahami dengan jelas bahwa sebelum Anda dapat membantunya bangkit kembali, dia sama sekali tidak akan menyakiti kerabat Anda. Selama periode waktu ini, keluarga Anda akan benar-benar aman. Adapun bakatmu, ketika kamu menjadi spiritualis dunia jubah ungu, apakah kamu merasa akan takut pada pendiri Azur Dragon? Pada saat itu, jika dia benar-benar ingin kamu membantu dan jika dia tidak mempunyai niat jahat terhadapmu, maka tidak apa-apa. Tapi jika dia ingin memanfaatkanmu dan merobohkan jembatan setelah memanfaatkanmu, kamu juga bisa membunuhnya. Lanjut Egi Saat itu, Chu Feng tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ia merasa perkataan Egi cukup masuk akal, namun ini berkaitan dengan orang-orang terdekatnya, jadi ia tetap merasa risikonya terlalu besar. Kali ini, aku akan mendengarkanmu. Akhirnya, setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan serius, Chu Feng masih merasa metode Egi baik-baik saja. Jadi, pada hari itu, Chu Feng mengantar anggota keluarga Chu menuju sekolah Azur Dragon, dan karena hari ini adalah situasi khusus, bahkan jika Chu Feng adalah murid sekolah Azur Dragon, dia harus memakai topi berbentuk kerucut untuk menyembunyikannya. Identitas Bahkan sebelum memasuki sekolah Azur Dragon, di jalan saat dia mendaki gunung, Chu Feng melihat sejumlah besar murid dari sekolah Azur Dragon sedang membawa tas di punggung mereka sambil bergegas menuruni gunung. Di saat yang sama, dia bisa mendengar bisikan mereka. Ah, awalnya, kupikir sekolah Azur Dragon akan berkembang pesat dan aku akan memiliki masa depan cerah dengan memasuki sekolah ini. Siapa sangka setelah masuk, saya harus keluar? Ya, karena satu Chu Feng, kami dan yang lain perlu pindah ke sekolah lain. Chu Feng itu benar-benar harus mati. Li Zhangqinglah yang terlalu keras kepala. Jelas, selama dia menonjol dan mengumumkan bahwa sekolah Azur Dragon bersih dari hubungan apapun dengan Chu Feng, itu akan baik-baik saja. Tapi siapa sangka dia menonjol dan pada akhirnya, mengatakan bahwa sekolah Azur Dragon dan Chu Feng akan hidup bersama, dan mati bersama. Berengsek! Bukankah dia hanya menghancurkan kita semua? Siapa yang bilang dia tidak? Istana Pangeran Kilin dan sekolah Lingyun sudah menyatakan bahwa mereka yang tidak menjernihkan hubungan mereka dengan Chu Feng akan menghadapi bencana pemusnahan keluarga. Dengan melakukan ini, sama saja dengan membiarkan sekolah Azur Dragon mengalami nasib pemusnahan sekolah. Jika kita tidak segera membereskan hubungan ini, kita juga akan terseret olehnya. Saya sangat berharap Chu Feng segera ditangkap oleh orang-orang dari Istana Pangeran Kilin dan mati. Dia benar-benar membawa kematian bersamanya. Ah, jangan membicarakan hal ini dan segera tinggalkan zona bencana ini. Setelah mendengar kata-kata orang-orang itu, kedua tangan Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal erat. Namun, setelah itu, mereka perlahan-lahan menjadi rileks dan terbuka, namun wajahnya masih cukup jelek. Ketika dia berada di masa kejayaannya, semua orang dengan penuh semangat berusaha menjalin hubungan dengannya untuk meningkatkan kemampuan pamer mereka. Tapi ketika Chu Feng berada di masa-masa sulit, mereka adalah orang pertama yang melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka bahkan tidak memikirkan keselamatan Chu Feng, sebaliknya, mereka menyalahkan Chu Feng karena telah memotong masa depan mereka. Chu Feng, setelah berpikir beberapa lama, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Tiba-tiba, Chu Yu yang berada di sebelah Chu Feng berbicara. Chu Yu, ada apa? Chu Feng bertanya. Saya mendengar bahwa pada periode waktu sebelumnya, Su Ru dan Sumi, dua saudara perempuan, mengumumkan bahwa mereka membersihkan hubungan mereka dengan Anda dan mengakui orang seperti Anda sebagai Aid. Namun, Namun apa? Namun, mereka tidak secara pribadi mengucapkan kata-kata itu. Ayah mereka, Su Hen, mengucapkan kata-kata itu untuk mereka. Chu Yu berbicara. Em'am. Saya mengerti. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meski di permukaan, emosinya tidak berpeluang terlalu besar, namun segumpal amarah berkobar di dalam hatinya. Chu Feng, lampu tua tak berguna bernama Su Hen itu benar-benar perlu dirawat. Saya sarankan Anda menghisapnya sampai kering untuk membunuhnya. Egi merasakan ketidakadilan terhadap Chu Feng. Aku punya rencanaku. Chu Feng tidak menjawab tentang itu karena yang dipikirkannya bukanlah bagaimana cara merawat Su Hen. Apa yang dia pikirkan adalah situasi apa yang dialami saudara perempuan Su Ro dan Su Mei, dan apakah mereka dalam bahaya atau tidak. Setelah itu, dengan metode khusus, Chu Feng berhasil membawa anggota keluarga Chu ke area di mana makam seribu tulang berada. Tapi di jalan, Chu Feng melihat apa yang sebenarnya panas dan dinginnya sikap dunia, dan kedinginan dan kehangatan emosi manusia. Hampir semua murid dan tetua dari sekolah Azur Dragon meninggalkan daerah itu untuk membersihkan hubungan mereka dengan Chu Feng dan sekolah Azur Dragon. Mencari lebih banyak konten? Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Mencari lebih banyak konten? Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Setelah datang ke makam seribu tulang, Chu Feng tidak turun bersama anggota keluarga Chu. Dia pertama kali membuka terowongan untuk memasuki makam seribu tulang sebelum mereka karena dia harus mendapat izin dari pendiri Azur Dragon. Pada awalnya, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah pendiri Azur Dragon berubah drastis dan dia bahkan sedikit marah. Meskipun dia tidak berbicara, Chu Feng sudah merasakan niatnya untuk menolak. Namun, setelah menyatakan pentingnya orang-orang itu bagi Chu Feng, pendiri Azur Dragon terguncang. Pada akhirnya, dia tidak hanya mengabulkan permintaan Chu Feng, dia bahkan berjanji akan menjamin keselamatan anggota keluarga Chu di makam seribu tulang. Untuk memukul setrika selagi panas, Chu Feng juga mengambil kesempatan itu dan meminta agar Li Zhangqing dan orang lain dari sekolah Azur Dragon memasuki tempat ini untuk berlindung. Kali ini, tanpa ragu-ragu, pendiri Azur Dragon mengizinkannya. Jadi, setelah keluarganya menetap dengan baik di makam seribu tulang, Chu Feng pergi dan pergi mencari Li Zhangqing, orang tua yang bersedia menyerahkan seluruh sekolah Azur Dragon untuk dirinya sendiri. Saat itu, Li Zhangqing sedang berdiri di puncak sebuah istana sambil mengamati ke bawah dari atas ke arah para murid dan tetua yang perlahan-lahan meninggalkan sekolah. Zhuge Liuyun dan enam pelindung juga berada di sampingnya. Saat mereka melihat sejumlah besar arus manusia yang turun dari gunung, ekspresi rumit terlihat di wajah orang-orang tua itu. Itu adalah apa yang disebut hati manusia sulit diprediksi dan perasaan seseorang yang sebenarnya akan terlihat ketika bencana melanda. Namun kenyataan selalu membuat hati seseorang sakit. Orang-orang yang selalu mengikuti di belakangmu, yang menjilatmu, dan yang bersumpah setia, pergi tanpa sedikitpun peduli pada kebenaran ketika kamu menemui musibah. Siapa yang pernah mengalami perasaan seperti itu? Jika mereka pergi, mereka akan pergi. Lebih baik mereka pergi. Dengan murid dan tetua seperti ini, sekolah Azur Dragon tidak akan bisa benar-benar menjadi kuat. Zhuge Liuyun takut Li Zhangqing akan mempunyai beban sehingga dia pergi untuk menghiburnya. Ho, tidak perlu meremehkanku seperti itu kan? Mengapa saya merasa sedih karena murid-murid seperti mereka pergi? Sebenarnya aku sangat senang karena aku tahu penilaian ku tidak buruk. Lihatlah semua murid yang saya punya kesan baik sejak awal. Bukankah mereka masih tertinggal? Li Zhangqing menoleh untuk melihat ke belakang. Di dekatnya, ada 59 murid inti muda berdiri di sana dan 38 orang tua dengan budidaya yang cukup baik. Itu adalah bibit bagus yang dipilih secara tersembunyi oleh Li Zhangqing. Tidak hanya orang-orang tersebut yang memiliki bakat budidaya bela diri yang cukup baik, yang terpenting adalah mereka juga memiliki hati yang setia. Mereka berbagi kesulitan di sekolah Azur Dragon dan hubungan mati demi sekolah Azur Dragon. Berdasarkan fakta, terbukti bahwa Li Zhangqing tidak salah memilih orang. Pada saat sekolah Azur Dragon akan menghadapi hidup dan mati, para murid tetap tinggal. Jam berapa kita berangkat dari sini? Anda tidak benar-benar ingin mereka hanya tinggal di sini tanpa melakukan apapun sambil menunggu kematian, bukan? Zuge Liu Yun bertanya. Tentu saja tidak. Kami menunggu sampai tidak ada satu orang pun yang tersisa, lalu kami memulai perjalanan kami. Kita harus menjamin kelangsungan hidup orang-orang luar biasa dari sekolah Azur Dragonku. Hanya mereka yang bisa menghidupkan kembali sekolah Azur Dragonku. Jawab Li Zhangqing. Ah, aku ingin tahu kemana perginya anak laki-laki Chu Feng itu. Saya harap tidak terjadi apa-apa itu. Zuge Liu Yun melihat pemandangan dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Setelah mendengar nama Chu Feng, wajah hampir semua orang berubah menjadi emosional. Kalian orang-orang tua di sini sedang melihat pemandangan ya? Tetapi pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di belakang Li Zhangqing dan yang lainnya. Setelah mendengar suara itu, wajah Li Zhangqing dan yang lainnya berjanji dan mereka segera memaafkan tubuh mereka. Setelah melihat orang itu dengan jelas, wajah mereka yang awalnya bahagia menjadi sangat gembira. Bab 305, naga melakukan perjalanan melalui sembilan surga. Chu Feng, tidak ada yang terjadi padamu? Ini bagus! Setelah melihat Chu Feng, Li Zhangqing dan yang lainnya sangat emosional. Mereka dengan cepat berjalan mendekat dan mulai melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati dan detail pada Chu Feng seolah-olah mereka sangat takut kalau Chu Feng menerita luka. Heh, apa aku tidak baik-baik saja saat ini? Chu Feng terkekeh dan setelah itu, dia melihat ke arah para tetua dan murid di belakang mereka dan berkata kepada Li Zhangqing, Kepala sekolah, ini adalah bibit bagus yang kamu katakan sebelumnya? Tidak buruk. Tentu saja! Tidak peduli jam berapa sekarang, mataku tidak akan jelek. Namun, kali ini, kamu sepertinya telah menimbulkan cukup banyak masalah. Sepertinya kami semua harus menemani Anda pada hari-hari yang sulit dan menjadi tunawisma. Li Zhangqing tersenyum sambil menepuk bahu Chu Feng. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu di permukaan, dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyalahkan Chu Feng. Saya khawatir tidak ada di antara Anda yang berada dalam masa-masa sulit dan tunawisma sekarang. Chu Feng terkekeh dan berkata, Chu Feng, nak, apa yang kamu bicarakan? Setelah mendengar kata-kata itu, Li Zhangqing dan yang lainnya terkejut. Ikuti saja aku. Saat Chu Feng berbicara, dia ingin pergi, tapi kemudian dia menghentikan langkahnya, berbalik ke arah bibit bagus yang dipetik Li Zhangqing, dan berkata, Panggil mereka juga. Kerumunan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Bahkan setelah Chu Feng membawa mereka ke hutan itu, mereka masih tersesat dan bingung. Hanya sampai Chu Feng mulai meletakkan formasi roh untuk menyingkat pintu masuk formasi roh, Su Ge Li Yun bereaksi. Dengan wajah yang mencengangkan, dia menunjuk ke pintu masuk formasi roh yang diletakkan Chu Feng dengan tidak percaya dan berkata, Chu Feng, kamu, 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 kamu tidak akan memecahkan misteri makam seribu tulang dan menemukannya masukan. Chu Feng, apakah itu benar? Kamu membuka makam seribu tulang. Melihat itu, Li Zhangqing dan yang lainnya juga segera mendekat untuk bertanya. Ada pun yang lainnya, wajah mereka berubah drastis dan keheranan memenuhi mereka. Tempat seperti apa makam seribu tulang itu? Itu adalah legenda sekolah Azur Dragon. Tidak ada satu orang pun di sekolah Azur Dragon yang tidak tahu tentang makam seribu tulang, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Orang-orang yang melihat makam seribu tulang kebanyakan meninggal. Dikatakan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang tidak mati, tetapi mereka menjadi idiot dan menjadi gila. Jika Chu Feng benar-benar membuka makam seribu tulang hari ini, itu sama dengan memecahkan misteri sekolah Azur Dragon yang hampir berusia ribuan tahun yang belum terpecahkan. Hal itu tentu saja membuat orang menantikannya, namun mereka juga merasa hal itu tidak terbayangkan dan sulit dipercaya. Saat dia menghadapi ekspresi kerinduan orang banyak, Chu Feng akhirnya tersenyum ringan dan menganggukkan kepalanya, lalu berkata, saya memang menemukan makam seribu tulang, tapi saya belum memecahkan misteri di sana. Namun, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semua orang di sini. Semua orang bisa bertahan hidup di bawah tempat ini. Karena struktur khusus di kawasan itu, semuanya baik-baik saja meskipun semua orang tinggal di sana selama puluhan tahun. Dengan bersembunyi di bawahnya, orang-orang dari Istana Pangeran Kilin dan Sekolah Lingyun pasti tidak akan bisa menemukanmu, apalagi menyakitimu. Selain itu, di tempat itu juga ada sesuatu yang bisa membantu semua orang dengan cepat melakukan terobosan. Manfaat yang di bawah benda itu tidak bisa dibandingkan dengan obat asal atau obat mendalam. Namun yang terpenting di bawahnya, semua orang juga akan melihat seseorang. Seseorang yang pasti tidak akan Anda duga. Chu Feng, siapa itu? Ya, Chu Feng, siapa lagi yang bisa berada di sini? Jangan menimbulkan ketegangan apapun. Orang-orang yang darahnya mulai mendidih karena kata-kata Chu Feng sangat ingin tahu siapa sebenarnya orang yang ada di bawah sana, hingga bisa membiarkan Chu Feng menimbulkan ketegangan yang begitu besar. Pendiri sekolah-sekolah Azur Dragon saya, pendiri Azur Dragon, kata Chu Feng dengan tenang. Apa? Chu Feng, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, hampir semua murid tiba-tiba menyusut dan mereka tidak berani mempercayai kata-kata yang baru saja mereka dengar. Saat ini, pendiri sekolah Azur Dragon ada di bawah sini. Chu Feng mengulanginya dengan penuh penekanan. Chu Feng, lelucon apa ini? Seribu tahun telah berlalu sejak berdirinya sekolah Azur Dragon. Bagaimana mungkin nenek moyang masih bertahan? Seorang tetua tidak mempercayai kata-kata yang diucapkan Chu Feng. Itu benar. Chu Feng, ada beberapa kata yang tidak bisa kamu ucapkan sembarangan. Kenyataannya, banyak orang juga tidak mempercayainya. Jika kamu tidak percaya, ikuti aku dan datanglah. Lihat, maka kamu akan tahu. Chu Feng tersenyum ringan dan dia tidak menjelaskan. Dia melangkah ke pintu masuk formasi roh terlebih dahulu. Setelah melihat Chu Feng menghilang, Li Zhangqing dan yang lainnya menjadi semakin gugup. Mereka pertama-tama saling memandang sebentar, lalu setelah itu, mereka merapikan pakaian mereka. Dan ketika mereka merasa sangat tertib, mereka mengikuti langkah Chu Feng dan turun. Setelah melewati formasi roh, mereka menemukan bahwa Chu Feng berdiri di depan mereka sambil tersenyum dan menatap mereka. Selain Chu Feng, ada orang lain berdiri di sana. Seorang lelaki tua yang juga memiliki senyuman di wajahnya. Orang tua itu mengenakan jubah biru, memegang kocokan lalat di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup, dan dia juga memancarkan aura yang sangat kuat, seperti orang suci. Murid Li Zhangqing, Kepala Sekolah Azur Dragon ke-22, memberikan penghormatan kepada pendiri sekolah. Pada saat itu, tubuh Li Zhangqing yang bersemangat gemetar dan dia buru-buru berlutut di tanah dan memberikan penghormatan yang besar kepada pendiri Azur Dragon. Ada pun enam pelindung, dan para tetua serta murid lainnya, mereka bahkan sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka tiba di alam mimpi saat mereka menatap kosong ke arah pendiri Azur Dragon. Mereka bahkan berpikir bahwa semua yang ada di depan mata mereka tidak benar, dan hanya setelah beberapa saat barulah mereka perlahan-lahan sadar dan segera berlutut dan memberikan penghormatan yang besar kepada pendiri Azur Dragon. Semuanya bangkitlah. Tenanglah. Ada pun pendiri Azur Dragon, dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan saat dia menarik Li Zhangqing dan yang lainnya kembali. Setelah itu, pendiri Azur Dragon memperkenalkan manfaat kolam esensi kepada Li Zhangqing dan yang lainnya dan dia memberi tahu mereka cara mengolah di dalam kolam esensi. Setelah mengetahui efek muskil dari kolam esensi, semua orang sangat bersemangat karena hal itu dapat membuat budidaya mereka meningkat pesat. Terutama Li Zhangqing. Dia bahkan memiliki harapan untuk menuju alam surga yang tidak dapat dijangkau. Namun, tidak ada yang berani bertanya mengapa pendiri Azur Dragon masih hidup, kemana makam seribu tulang menuju, atau dari mana puluhan ribu tulang itu berasal karena mereka, yang sangat menghormati pendiri sekolah, tidak berani bertanya. Tanyakan tentang hal-hal itu dalam situasi ketika pendiri Azur Dragon tidak mau membicarakannya. Setelah memahami segalanya, Li Zhangqing dan yang lainnya mulai memindahkan barang-barang penting dari sekolah Azur Dragon ke makam seribu tulang. Mereka bahkan mengumpulkan makanan dan sumber daya dalam jumlah besar karena mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di sana. Saat Li Zhangqing dan yang lainnya sibuk dengan semua itu, pendiri Azur Dragon memanggil Chu Feng ke sudut yang lebih tenang dan berkata kepadanya. Chu Feng, karena tubuh istimewaku, aku tidak punya cara untuk meninggalkan makam seribu tulang jadi aku khawatir aku tidak bisa memahami mengenai kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Namun, aku punya hadiah untukmu. Mungkin pada saat-saat kritis dan bahaya, ini dapat melindungi hidup Anda. Saat dia berbicara, pendiri Azur Dragon menunjuk ke dahi Chu Feng. Saat itu, wajah Chu Feng langsung berubah drastis dan kebahagiaan gila muncul di kedua matanya. Sebab, pendiri Azur Dragon saat ini sedang mengembangkan keterampilan bela dirinya. Itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat mendalam. Meskipun keterampilan bela diri tidak diberi label, meskipun Chu Feng belum mengolahnya, hanya dengan mengetahui metode budidaya keterampilan bela diri ini, Chu Feng tahu bahwa itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang jauh lebih mendalam daripada teknik langit pertempuran. Dari sekian banyak keterampilan bela diri yang telah saya ciptakan dalam hidup saya, inilah yang paling saya sukai, namun juga paling sulit untuk dikembangkan. Ini adalah keterampilan bela diri tubuh yang dapat menahan udara untuk berjalan, tetapi berbeda dengan keterampilan bela diri konvensional. Ia tidak bergerak sesuai dengan kemampuan fisiknya sendiri. Itu bergantung pada keterampilan bela diri itu sendiri untuk bergerak maju. Saya belum menentukan peringkat keterampilan bela diri ini karena keterampilan bela diri ini sudah mendekati peringkat 9, namun kenyataannya masih berada di antara keterampilan bela diri itu dan peringkat 8. Ini bukan satu-satunya keterampilan bela diri peringkat 8 di benua ini, tapi ini adalah keterampilan bela diri terkuat yang bisa saya ciptakan. Jadi, saya tidak puas dengan hal itu dan saya tidak menentukan peringkatnya, dan saya juga tidak mewariskannya kepada siapapun. Namun, jika kamu bisa memahaminya, itu pasti akan menjadi kemampuan penyelamatan nyawa terbaikmu. Selama Anda bisa memahaminya dengan baik, saya yakin sedikit orang yang bisa mengejar Anda. Kata pendiri Azur Dragon dengan serius. Leluhur, apakah ada nama untuk keterampilan bela diri ini? Chu Feng secara umum sudah memahami kemisteriusan keterampilan bela diri. Persis seperti yang dia katakan. Itu adalah keterampilan bela diri yang luar biasa. Itu tidak ada bandingannya dengan keterampilan bela diri pada umumnya seperti teknik langit kekaisaran. Saat dia menghadapi pertanyaan Chu Feng, pendiri Azur Dragon hanya tersenyum ringan dan berkata, naga melakukan perjalanan melalui sembilan surga. Bab 306, Ayah Berhati Hitam Setelah membantu keluarganya, Li Zhangqing, dan yang lainnya menetap, Chu Feng meninggalkan sekolah Azur Dragon dan pergi ke kota Burung Vermilyon karena saat ini, di Provinsi Azur, masih ada dua orang lagi yang tidak bisa dilepaskan oleh Chu Feng. Mereka adalah Su Rou dan Su Mei, dua saudara perempuan yang cantik. Mengandalkan kekuatan rohnya yang tajam, ketika Chu Feng tiba di luar kota Burung Vermilyon, dia menemukan bahwa sebenarnya ada lapisan formasi roh pendeteksi yang diletakkan oleh spiritualis dunia jubah abu-abu, dan di dalam kota Burung Vermilyon, dia merasa ada-ada banyak orang yang bukan anggota kota Burung Vermilyon tersembunyi di dalamnya. Semua itu memberitahu Chu Feng bahwa kota Burung Vermilyon saat ini sangat mungkin merupakan sebuah jebakan, namun ia harus melompat ke dalam jebakan tersebut atau ia tidak dapat menyelamatkan dua saudara perempuan Su Rou dan Su Mei. Chu Feng menyelinap ke kota Burung Vermilyon dan dia pertama kali pergi ke kediaman Su Rou dan Su Mei, tapi dia menemukan bahwa mereka berdua tidak ada di sana. Karena itu, Chu Feng mau tidak mau mulai khawatir dan pada akhirnya, dia menyelinap ke kediaman Su Hen dan dia ingin mencari beberapa petunjuk darinya. Memang benar, langit tidak mengecewakan mereka yang tekun, dan tidak lama setelah Chu Feng menyelinap ke istana Su Hen, Su Hen bergegas kembali dari luar dan dia bahkan membawa serta tiga tamu. Itu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu dari sekolah Ling Yun. Ada pun dua orang lainnya, keduanya adalah orang tua. Yang satu berambut hitam sehitam tinta, dan yang lain berambut putih seputih salju. Mereka adalah ahli puncak dari sekolah Ling Yun, dan mereka adalah dua dari dua belas pelindung. Mereka memang orang-orang dari sekolah Ling Yun. Mari kita lihat trik apa yang kalian semua mainkan. Chu Feng tidak segera keluar untuk menanyai Su Hen. Dia menyembunyikan auranya, bersembunyi di sudut, dan diam-diam mengamati setiap gerakan dan tindakan ketiga orang itu. Heh, tuanku, silakan duduk. Setelah memasuki aula, Su Hen seperti seorang pelayan yang patuh dan dia mengangguk dan membungkuk ke arah tiga orang dari sekolah Ling Yun sambil menuangkan teh untuk mereka. Untuk pertama kalinya, Chu Feng menemukan bahwa penguasa kota Burung Vermilion memiliki keterampilan menjilat tingkat atas. Tuan kota Su Hen, sepertinya apa yang kamu katakan tidak terlalu benar. Anda mengatakan bahwa Chu Feng sangat mencintai kedua putri Anda sehingga dia bisa menjalani hidup dan mati demi mereka. Jadi, setelah mengetahui kedua putri Anda memutuskan hubungan dengannya, dia tentu datang ke sini untuk menanyakan alasannya. Tapi kenapa, setelah beberapa hari berlalu, tidak ada kabar tentang Chu Feng? Pelindung berambut putih itu bertanya, Eh, ini. Mungkin Chu Feng memiliki cinta yang lemah dan sedikit kebenaran, atau mungkin Chu Feng sudah melarikan diri dari Provinsi Azur dan meninggalkan kedua putriku. Su Hen terkekeh dan menjelaskan, Berarti kedua putrimu memang mencintai orang yang salah. Tetapi bahkan jika Chu Feng datang, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tuan kota Su Hen, kedua putrimu adalah dua wanita cantik yang langka, tapi sayangnya mereka telah terkontaminasi oleh Chu Feng dan mereka masih tidak mau memutuskan hubungan mereka dengan Chu Feng bahkan sampai sekarang. Saya khawatir hal ini akan mempengaruhi perkembangan masa depan keluarga Su Anda. Lagi pula, kali ini, penguasa Istana Pangeran Kilin yang berbicara dan dia ingin membunuh sepenuhnya setiap orang yang terkait dengan Chu Feng. Pelindung berambut hitam itu berbicara, Eh, tuanku, ini, setelah mendengar kata-kata itu, Su Hen tidak sedikitpun merasa takut. Dia ingin menjelaskan, namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya dan dia mulai tergagak. Hei, Tuan kota Su Hen, kamu tidak perlu takut. Sebenarnya, saat ini, saya punya metode yang bisa menyelamatkan Anda dan kedua putri Anda. Orang tua berambut hitam itu tersenyum dan berkata, Tuanku, tolong. Su Hen dengan cepat bertanya. Meskipun tiga orang di depan mereka adalah orang-orang dari sekolah Lingyun, karena kekuatan mereka sombong dan memiliki hubungan dekat dengan Istana Pangeran Kilin, Su Hen benar-benar tidak berani menyinggung perasaan mereka. Sebaliknya, dia sangat takut pada mereka. Saat dia melihat wajah Su Hen yang penuh ketakutan, lelaki tua berambut hitam itu berkata, orang yang melukaimu adalah kedua putrimu, dan yang bisa menyelamatkanmu tetaplah kedua putrimu. Tanpa menyembunyikan kebenaran, Lord World Spiritist dari sekolah Lingyun saya belum menikah sampai saat ini. Namun, itu adalah cinta pada pandangan pertama terhadap kedua putri Anda. Jika kamu menikahkan kedua putrimu dengannya, siapa yang berani menyentuh keluarga sumu? Pelindung berambut hitam itu berbicara. Itu benar. Saya menerima berita rahasia, dan spiritualis dunia jubah abu-abu dari Istana Pangeran Kilin tiba-tiba menghilang. Saat ini, sama sekali tidak ada informasi tentang dia dan sangat mungkin dia mengalami kemalangan. Jadi, di dalam perbatasan Provinsi Azur saat ini, Lord World Spiritist kita adalah satu-satunya spiritualis dunia jubah abu-abu. Bahkan Istana Pangeran Kilin memperlakukannya dengan hormat dan baik. Su Heng Jika Anda menikahkan putri Anda dengan Lord World Spiritist di masa depan, keluarga Su Anda pasti akan meningkat pesat. Tepat pada saat itu, pelindung berambut putih juga berbicara untuk mendesak. Eh, Tuan Spiritualis Dunia, kamu benar-benar ingin menikahi kedua putriku. Su Heng juga cukup kaget saat menghadapi berita yang tiba-tiba itu. Eh, itu benar. Tuan Kota Su Heng, jika kamu bersedia menikahkan Su Ro dan Su Mei denganku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi mungkin dia terlalu bersemangat dan bahagia, spiritualis dunia berjubah abu-abu melepas tudungnya yang menutupi wajahnya, dan menampilkan penampilan yang sangat jelek. Harus dikatakan bahwa penampilan lelaki tua itu benar-benar jelek. Hidung udang, mata segitiga, kepala labu, muka bopeng, bahkan botak. Hu. Setelah melihat kemunculan spiritualis dunia jubah abu-abu, Su Heng langsung menghirup udara sejuk. Kemungkinan besar, ini juga pertama kali dia melihat lelaki tua jelek seperti itu. Tapi setelah mengingat identitas istimewanya, kekuatan yang kuat, dan latar belakang yang kuat, dia dengan paksa menekan ekspresi terkejutnya dan berkata sambil tersenyum. Bukan hanya merupakan kehormatan bagi saya untuk menunangkan putri saya kepada Anda, Tuan spiritualis dunia, tetapi juga merupakan kehormatan bagi leluhur keluarga Su saya. Saat dia berbicara, Su Heng keluar. Tak lama setelah Su Heng keluar, pelindung berambut putih itu berbicara kepada spiritualis dunia berjubah abu-abu, Tuanku, apakah Anda benar-benar akan menikah dengan pasangan saudari itu? Saat ini, kepala sekolah dan tuan rumah telah memberikan perintah kematian, dan selama orang tersebut memiliki hubungan dekat dengan Chu Feng, tidak peduli apakah mereka mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan mereka darinya atau tidak, mereka masih tetap di penggal. Ah, kamu benar-benar tidak memahamiku dengan baik, tapi apakah aku tidak akan memahami karakter kepala sekolah Lord? Namun, Su Ro dan Sumi adalah wanita cantik yang langka. Dari semua gadis yang pernah kulihat, kedua gadis ini adalah yang paling cantik. Satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan keduanya hanyalah Yan Ruyu dari sekolah Jade Maiden. Akan sangat memalukan jika wanita cantik seperti itu dibunuh. Tapi bukankah sangat memalukan jika tidak merasakan bagaimana rasanya? Sebentar lagi Su Han memanggil mereka, aku akan mengambil kesempatan itu dan membawa mereka berdua ke kamarku. Kalian berdua juga datang untuk menikmati dua keindahan langkah ini. Spiritualis dunia jubah abu-abu tersenyum dan berkata dengan cabul, Haha, terima kasih, Tuan Spiritualis Dunia. Setelah mendengar kata-kata spiritualis dunia, kedua pelindung tua itu juga tak henti-hentinya mengirimkan dan mereka juga menunjukkan senyum penuh nafsu. Bahkan ada beberapa reaksi dari tubuh bagian bawah. Dapat dilihat bahwa mereka berdua sudah memiliki niat jahat terhadap saudara perempuan Su Ro dan Sumi. Berengsek! Orang ketiga tua cabul ini punya rencana dengan Su Ro dan Sumi ku? Nanti, saya pasti akan membuat kalian semua membayar harganya. Chou Feng yang bersembunyi di sudut dan melihat segala sesuatu sudah diliputi oleh amarah dan suara retakan yang terdengar dari kepalan tangan. Ada juga Su Hen itu. Dialah yang paling tidak berharga. Chou Feng, kamu harus menghabisi Su Hen atau siapa yang tahu bagaimana dia akan menipu Su Ro dan Sumi lagi. Wajah kecil Egi juga memerah karena marah saat dia mengertakan gigi. Dia benar-benar tidak bisa merasa tidak nyaman. Su Hen, sebagai seorang ayah, menjual putrinya sendiri sedemikian rupa. Jangan khawatir. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melarikan diri. Kenyataannya, meski Egi tidak mengingatkannya, Chou Feng sudah bertekad. Harus dikatakan bahwa efisiensi Su Hen dalam melakukan pekerjaan cukup cepat dan dalam sekejap, pintu yang tertutup dibuka kembali. Dengan wajah penuh perhatian, Su Hen masuk dan bahkan ada dua wanita cantik dengan kecantikan mutlak dan sosok yang sangat baik mengikuti di belakangnya. Mereka adalah Su Ro dan Sumi. Bab 307, saraf yang dapat menutupi langit. Setelah Su Ro dan Sumi muncul, ekspresi tiga benda lama dari sekolah Lingyun langsung berubah drastis. Masing-masing dari mereka tersenyum seolah sekuntum bunga mekar di hati mereka dan semua kemarahan dilepaskan. Mata cabul mereka mulai berputar secara acak saat mereka dengan gelisah menyapu wajah Su Ro dan Sumi yang sangat cantik serta sosok mereka yang patut dibanggakan. Cantik. Terlalu indah. Tuan kota Su Hen, kamu benar-benar melahirkan sepasang putri yang baik. Spiritualis dunia jubah abu-abu tidak lagi memiliki karakter yang besar. Dia menggosok tangannya, menjilat bibirnya, dan berjalan menuju Su Ro dan Sumi. Tuanku ayah, di mana Chu Feng? Kemana perginya Chu Feng? Namun, Su Ro dan Sumi bahkan tidak memperhatikan ketiga lelaki tua itu dan dengan ekspresi bersemangat, mereka mencari sosok orang lain di dalam ruangan. Chu Feng? Chu Feng tidak ada di sini. Bahkan jika dia berani muncul di tempat ini, dia hanya akan menjadi mayat yang sedingin es. Setelah mendengar dua kata, Chu Feng, wajah spiritualis dunia jubah abu-abu menjadi sedikit jelek karena dia tahu bahwa saudara perempuan Su Ro dan Sumi sudah memberikan hati mereka untuk Chu Feng. Jadi, karena cemburu dan iri hati, dia benar-benar membenci Chu Feng sampai ke tulangnya. Su Hen, kamu telah menipu kami lagi? Apa alasanmu menipu kami sampai ke tempat ini? Saat itu, Su Ro adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menunjuk Su Hen dan bertanya. Dia tidak lagi menyebut Su Hen sebagai ayah karena dia benar-benar merasa laki-laki di depan matanya tidak layak menjadi ayah mereka. Alasan? Su Hen, apakah kamu belum memberitahu mereka? Spiritualis dunia jubah abu-abu pertama-tama memandang Su Hen, lalu tersenyum dan Su Ro dan Sumi dan berkata, Dua anakku yang berharga, ayahmu telah setuju untuk memberikan kalian berdua kepadaku. Mulai sekarang, kalian berdua adalah milikku. Hehehe, apa? Su Hen, apakah ini benar? Setelah mendengar kata-kata itu, Su Ro menjadi ketakutan. Ayah, bagaimana ayah bisa memperlakukan kami seperti ini? Apakah kamu bahkan menganggap kami sebagai putrimu? Pada saat yang sama, wajah kecil Su Mei yang biasanya imut memucat karena marah. Bahkan matanya sedikit memerah karena dalam beberapa hari terakhir ini, para suster benar-benar menerima banyak kesalahan. Ah, Ro kecil, Mei kecil, aku sebagai ayahmu melakukan ini demi kamu. Chu Feng dia melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Dia sebenarnya bergabung dengan Qi Feng yang untuk membunuh penguasa istana. Tidak ada tempat baginya untuk mengatakannya di benua sembilan provinsi. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap dan dieksekusi. Adapun kalian berdua, hubunganmu dengan Chu Feng sebelumnya terlalu dekat. Jika hubungan tidak terputus sepenuhnya, Anda hanya akan terseret olehnya. Namun, saat ini, Lord World Spiritist telah mengincar kalian berdua dan dia bersedia mengambil kalian berdua sebagai istrinya. Ini bukan hanya keberuntungan bagi Anda, ini juga merupakan keberuntungan bagi keluarga Su kami. Su Hen menjelaskan. Sampah! Kamu bahkan bukan manusia. Kamu tidak layak menjadi ayah kami. Su Ro menunjuk ke arah Su Hen dan menghina dengan marah. Ayah, aku tidak pernah mengira kamu adalah orang seperti ini. Aku benar-benar merasa malu menjadikanmu sebagai ayahku. Su Mei juga memasang wajah penuh keluhan. Baiklah Su Hen, kedua putrimu terlalu keras kepala. Saya perlu memperbaikinya, atau jika mereka berbicara omong kosong di masa depan, bahkan saya tidak dapat melindungi mereka. Saat itu, spiritualis dunia jubah abu-abu agak tidak sabar. Dengan pemikiran, lapisan formasi roh mengelilingi Su Ro dan Su Mei di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, pelindung berambut hitam dan pelindung berambut putih juga melemparkan Su Ro dan Su Mei yang diikat oleh formasi roh kebahu mereka. Saat mereka berbicara, ketiga benda tua itu mulai keluar dari istana. Tuanku, ini, melihat sikap ketiga lelaki tua itu, Su Hen, yang memiliki cukup banyak pengalaman hidup, langsung mengerti apa yang akan dilakukan ketiga lelaki tua itu. Dia segera berjalan ke depan, dan dia sangat takut ketiga lelaki tua itu akan mencemari putrinya sendiri begitu saja. Su Hen, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin keluarga Su Anda menjadi seperti keluarga Gong dari kota kura-kura hitam, seluruh keluarga Anda dimusnahkan? Melihat Su Hen benar-benar berani menghalangi, wajah spiritualis dunia jubah abu-abu langsung tenggelam. Aku, aku tidak berani. Hal itu membuat Su Hen ketakutan dan dia segera menyingkir dan menyangkal. Dia bahkan langsung meminta maaf. Tapi setelah melihat tatapan Su Ro dan Su Mei yang penuh kebencian dan mata mereka yang memerah, Su Hen masih menggigit giginya dan berkata, Namun, kedua putriku masih muda. Jika kamu tidak berani, enyahlah. Jika Anda mengganggu minat saya, saya akan meneruskan keluarga Su Anda. Spiritualis dunia jubah abu-abu dengan dingin bersinar, lalu melewati pintu dan keluar. Hem Tetapi pada saat itu, formasi roh yang tak terbatas tiba-tiba membuat aula utama dan menghalangi jalan ketiga lelaki tua dari sekolah Lingyun. Ketika mereka menghadapi perubahan seperti itu, hal itu menyebabkan pelindung berambut putih dan pelindung berambut hitam sedikit tercenang ketika mereka berbalik dan berkata kepada spiritualis dunia jubah abu-abu, tuanku, apa yang kamu lakukan? Ini? Ini bukan buatanku. Spiritualis dunia jubah abu-abu terkejut di wajahnya karena bukan hanya formasi roh yang meringkuk aula utama formasi roh berwarna abu-abu, kualitas formasi roh bahkan sedikit lebih baik daripada miliknya. Kalian bertiga, orang-orang tua, benar-benar memiliki kegelisahan yang dapat menutupi langit. Kamu bahkan berani menyentuh bangsaku. Tepat pada saat itu, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari aula utama. Setelah mendengar suara itu terdengar, wajah hampir semua orang di tempat kejadian berubah drastis, dan setelah mereka melihat ke arah suara itu, mereka bahkan lebih terkejut lagi, Chu Feng, itu kamu. Saat mereka melihat pemuda yang berdiri di sudut aula utama, lelaki tua ketiga dari sekolah Linyun sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng, yang dengan susah payah mengecewakannya, akan benar-benar muncul di hadapan mereka sendirian. Ketika Su Ro dan Su Mei melihat Chu Feng, wajah mereka penuh kegembiraan. Tetapi setelah kegembiraan, wajah kedua saudara itu penuh kekhawatiran. Itu karena monster ketiga tua dari sekolah Linyun benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng saat ini memiliki kekuatan tempur yang begitu besar sehingga bisa naik ke langit, mereka masih khawatir apakah Chu Feng akan mampu mengalahkan orang tua itu yang ketiga atau tidak. Namun, dibandingkan dengan mereka, Su Hen mempunyai wajah penuh teror dan ketakutan memenuhi matanya. Bahkan tubuhnya gemetar karena dia terlalu takut pada Chu Feng. Terutama ketika dia mengingat identitas Chu Feng sebagai Tuan Jubah Abu-Abu, dan setelah dia mengingat peringatan yang dia berikan padanya, dia semakin ketakutan. Hem Sungguh, tidak dapat ditemukan bahkan setelah mencari sampai ke ujung dunia, namun tidak ada upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Chu Feng, kami mencarimu dengan susah payah, tapi sekarang kamu benar-benar mengirim dirimu langsung ke pintu? Pada hari itu, Ki Feng yang menyelamatkanmu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Pelindung berambut putih itu sangat marah, dan adegan Chu Feng menghancurkan Dugu Aoyun sampai mati hari itu masih jelas dalam pikirannya. Selama dia memikirkan hal itu, kemarahan dalam tubuhnya mulai melonjak kemana-mana. Setelah Chu Feng muncul, dia sudah tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Dia menyerang lebih dulu. Sebelum itu, dia melemparkan Su Ro yang berada di bahunya ke Su Heng, lalu memancarkan aura alam mendalam tingkat 9, dan dengan melompat, dia menerkam ke arah Chu Feng. Chu Feng, hari ini, ini akan disebut mengembalikan hutang darah dengan darah. Pada saat yang sama, pelindung berambut hitam juga melemparkan Su Mei yang berada di bahunya ke arah Su Heng. Dia menunjukkan keterampilan bela diri yang mendalam, dan selain keterampilan bela diri menyerang yang buas, dia menindas Chu Feng. Keduanya, seperti yang diharapkan sebagai bagian dari 12 pelindung sekolah Lin Yun yang terkenal. Mereka benar-benar berada di puncak alam mendalam, dan segera setelah kekuatan serangan keluar, seluruh istana bergetar seolah-olah akan terbelah setiap saat. Jika bukan karena formasi roh yang diletakkan Chu Feng, seluruh istana akan hancur. Chu Feng! Setelah merasakan kekuatan mengerikan dari kedua orang itu, wajah kecil Su Rou dan Su Mei menjadi pucat pasi karena ketakutan. Mereka tidak bisa menghindari teriakan dan mereka sangat takut bahwa Chu Feng tidak akan mampu memblokir serangan keduanya. Ledakan! Tapi pada saat itu, tubuh Chu Feng bergerak dan tanah di bawah kaki mereka tidak bisa menahan rasa gemetal. Setelah itu, ledakan tekanan yang tak terbatas datang secara bersamaan. Tangan Chu Feng berubah menjadi cakar elang dan tiba-tiba terulur dan mengunci tenggorokan kedua pelindung. Kemudian melambai dan dengan keras, keduanya dengan ganas jatuh ke tanah. Kekuatan yang kuat menghantam mereka hingga darah keluar dari mulut mereka dan tulang-tulang di sekujur tubuh mereka hancur. Setelah kedua lelaki tua itu mendarat di tanah dalam keadaan setengah mati, Chu Feng melontarkan dengan nada menghina dan dengan dingin berkata, apa yang harus kamu pikirkan adalah apakah ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Bab 308 Niat Membunuh Yang Menindas Chu Feng, Kamu Melihat dua pelindung di puncak alam mendalam dikalahkan oleh Chu Feng dengan satu serangan, spiritualis dunia jubah abu-abu menunjukkan giginya dan ekspresinya disebut luar biasa. Tapi itu cukup bisa dimengerti setelah beberapa pemikiran yang cermat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kedua pelindung itu, mereka sama sekali tidak lebih kuat dari Dugu Aoyun. Jika Dugu Aoyun bahkan tidak bisa mengalahkan Chu Feng, bagaimana mereka berdua bisa melakukannya? Wos memikirkan hal itu, spiritualis dunia jubah abu-abu tidak menyerang Chu Feng dan sebaliknya. Dia menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat untuk menyerang formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Dia sebenarnya ingin melarikan diri. Tapi saat dia menghadapi penampilan menyedihkan dari spiritualis dunia jubah abu-abu, Chu Feng tidak melakukan apapun padanya. Dia hanya berdiri di tempatnya dan diam-diam menatapnya, seolah sedang melihat badut yang lucu. Bum-bum-bum. Sial! Sial! Meskipun satu demi satu serangan kuat telah dilempar, meskipun satu demi satu lapisan riak tersebar, meskipun spiritualis dunia jubah abu-abu menggunakan semua yang dia miliki dan menggunakan segala macam metode, dia tidak punya cara untuk menghancurkannya. Formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Hal itu menyebabkan dia merasa sedikit panik dan marah. Suara mendesing. Tiba-tiba, spiritualis dunia jubah abu-abu berbalik dan menjadi embusan angin. Dia berlari menuju Su Ro dan Su Mei. Karena dia tidak mendapatkan hasil apapun dari melarikan diri, dia berencana menggunakan Su Ro dan Su Mei sebagai sandera. Hem! Tapi bagaimana Chu Feng bisa memberinya kesempatan itu? Dengan kilatan cahaya di bawah kakinya, dalam sekejap, dia tiba di depan Su Ro dan Su Mei. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke arah spiritualis dunia jubah abu-abu yang masuk dan langsung mendarat di dadanya. Ah! Kekuatan yang kuat memaksa spiritualis dunia jubah abu-abu mundur. Suara berderak datang dari dadanya dan bahkan organ dalamnya saat ini sedang hancur dan hancur. Rasa sakit itu benar-benar menyayat hati dan membelah paru-paru. Namun, itu hanyalah permulaan. Bagaimana Chu Feng bisa dengan mudah membiarkan siapapun yang punya ide dengan wanita Chu Feng? Sebelum spiritualis dunia jubah abu-abu mendarat, dengan kecepatan kilat, dia melesat ke belakangnya lagi. Dia meraih jubahnya dan dengan keras melemparkannya ke tanah. Setelah dia jatuh ke tanah, Chu Feng pertama-tama menjulurkan kaki kirinya dan dengan suara pecah, dia mematahkan kaki kirinya. Kemudian kaki kanannya juga tiba-tiba terjatuh dan dengan suara yang lebih pecah, dia mematahkan kaki kanannya. Setelah itu, Chu Feng meraih area selangkangannya. Dia dengan erat memegang benda vulgar itu di tangannya. Ah! Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan? Dengan itu, spiritualis dunia jubah abu-abu panik. Tidak masalah apakah itu bagian tubuh lainnya, karena dia bisa menyembuhkannya, tapi jika tempat itu hancur, tidak ada cara untuk memulihkannya. Alat kelamin adalah alat kelamin, itulah akar kehidupan. Hal-hal itu tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Melakukan apa? Ini adalah hasil dari menyentuh wanitaku. Kamu akan menjadi kasim saat masih hidup dan sulit menjadi hantu saat kamu mati. Saat Chu Feng berbicara dengan wajah penuh keganasan, tangannya tiba-tiba mengepal. Dengan, peu, sejumlah besar darah menyembur dan keluar dari tangannya. Benda itu diperas menjadi darah. Ah! Rasa sakit di bawah selangkangannya menyebabkan spiritualis dunia jubah abu-abu menjerit tanpa henti dan meratap tanpa henti karena itu bukan hanya rasa sakit fisik. Itu juga merupakan rasa sakit di jiwanya. Dia tahu bahwa hidupnya telah berakhir dan bahkan jika dia bisa terus hidup, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang cacat. Jadi, dia dengan keras berteriak pada Chu Feng, bunuh aku. Bunuh aku! Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak memohon, aku akan tetap membunuhmu. Chu Feng dengan dingin tersenyum membentuk kepalan dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah kepala orang tua itu. Dengan keras, tengkoraknya meledak seperti semangka dan meledak berkeping-keping. Hem! Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seberkas cahaya yang cukup sulit dideteksi keluar dari kepala yang meledak. Chu Feng sudah siap menghadapi situasi itu. Dia mengangkat tangannya, meraih, dan cahaya itu digenggam di tangannya. Sialan Chu Feng! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Saat itu, di telapak tangan Chu Feng, suara spiritualis dunia jubah abu-abu terdengar lagi. Namun kali ini, dalam suaranya, dia tidak lagi tega ingin mati. Sebaliknya, hal itu mengandung ketakutan yang tak tertandingi. Itu adalah kesadaran yang dia padatkan sebelum mati. Selama kesadarannya masih ada, dia akan mampu bertahan. Tetapi jika kesadaran ini dihancurkan, dia pasti akan mati total. Hem! Aku ingat pernah membayangkan bahwa kamu bahkan tidak akan bisa menjadi hantu. Chu Feng dengan dingin tersenyum dan tangannya tiba-tiba meremas. Ah! Kali ini, spiritualis dunia jubah abu-abu membuat tangisan terakhirnya yang menyedot dan meninggalkan dunia selamanya. Setelah membunuh spiritualis dunia jubah abu-abu, Chu Feng berjalan menuju dua pelindung lainnya yang masih bertahan dengan sisa nafas. Dia tiba di depan mereka dan bertanya, di mana Ki Feng yang sekarang? Aku tidak tahu. Pelindungnya berambut hitam lolong dengan ganas dan wajahnya penuh resolusi. Puci tapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng mengangkat kakinya dan menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimana kamu? Tahu kamu di mana Ki Feng yang saat ini? Chu Feng memandang ke arah pelindung berambut putih. Jangan, jangan bunuh aku. Aku akan melakukan rekonstruksi semua yang aku tahu. Aku akan melakukan rekonstruksi semua yang aku tahu. Bicara sekarang! Ki Feng yang memasuki alam surga dan itu menyebabkan penguasa Istana Pangeran Kilin menjadi sangat gelisah. Dia gugup Ki Feng yang akan mengancam posisinya, jadi dia bergandengan tangan dengan kepala sekolah saya, Yan Yang Tian, dan menangkap Ki Feng yang. Kemudian, dengan alasan Ki Feng yang melakukan pengkhianatan, mereka mengurungnya. Dalam beberapa hari lagi, dia akan dieksekusi. Saat ini, Ki Feng yang dipenjara di Istana Pangeran Kilin. Pu Chi namun, Ki Feng tiba-tiba menendang dan seperti pelindung berambut hitam, dia mati dengan cara yang sama. Setelah membunuh mereka bertiga, Ki Feng mengambil cosmosas dari pinggang mereka, lalu menyerap dan memperkenalkan sumber energi mereka. Baru setelah itu dia mengalihkannya ke arah Su Hen dan perlahan berjalan ke arahnya. Saat ini, kedua kaki Su Hen gemetar. Seluruh tubuh ini gemetar. Setelah dia, yang awalnya sudah takut pada Chu Feng, secara pribadi melihatnya membunuh tiga ahli di puncak alam mendalam dengan metode yang kejam, dia benar-benar bisa membayangkan betapa tragisnya kematian. Pof tiba-tiba, penguasa kota burung Vermillion berlutut ke tanah dan tanpa henti bersujud kepada Chu Feng, Chu Feng, tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Saya benar-benar terpaksa dan tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya niat untuk menyakitimu. Demi roh kecil dan Mei kecil, tolong selamatkan hidupku dan beri aku kesempatan untuk berubah dan memulai kembali. Tidak apa-apa, apapun yang kamu lakukan padaku, Chu Feng. Namun, berkali-kali kamu mengabaikan kebahagiaan putrimu demi terus hidup di dunia ini. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang ayah. Chu Feng perlahan berjalan dengan niat membunuh yang menindas. Roh kecil, Mei kecil, cepat mohon padaku. Saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan dan saya tidak akan memaksa kalian berdua melakukan hal lain di masa depan. Aku akan mendengarkan kalian berdua, apapun yang aku lakukan. Melihat bahwa tidak ada gunanya memohon pada Chu Feng, Su Hen naik ke arah Su Ro dan Su Mei, memeluk kaki kedua putrinya dan mulai meratap. Chu Feng, jangan bunuh ayahku. Tidak peduli berapa ribu atau puluhan ribu kesalahan yang dia lakukan, dia tetaplah ayah kami. Dia satu-satunya anggota keluarga dekat yang kita miliki di dunia ini. Su Mei adalah orang pertama yang berhati lembut saat dia menangis dan memohon pada Su Hen. Chu Feng, selamatkan nyawanya. Apapun yang terjadi, dia tetap ayah kami. Jika dia tidak ada di sini, kita tidak akan berada di sini. Tidak peduli kesalahan apa yang dia lakukan, kita hanya bisa memilih untuk memaafkan. Su Ro juga berbicara. Saat itu, Chu Feng menghentikan langkahnya. Setelah itu, dia membuka kedua lengannya dan gelombang daya tarik yang kuat melonjak dan menyedot saudara perempuan Su Ro dan Su Mei ke dalam pelukannya, hanya menyisakan Su Hen di tempatnya berada. Bab 309 percayalah padanya. Chu Feng, aku mohon padamu. Jangan bunuh ayahku. Saat Su Mei yang bersembunyi di pelukan Chu Feng memeluk Chu Feng, dia mengangkat wajah kecilnya yang manis dan cantik untuk melihat Chu Feng dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Kelemah lembutan dan kelembutannya saat ini digunakan sampai batasnya. Chu Feng, lepaskan dia. Setelah dia, dia adalah ayah kami. Su Ro juga memohon. Mata yang biasanya kuat juga mulai memerah. Dapat dilihat bahwa jauh di lubuk hatinya, dia juga mempunyai perasaan yang sangat kuat terhadap Su Hen. Yang disebut, darah lebih kental dari air, dan memang seperti itu. Saat ia menghadapi permohonan dua orang yang ia cintai, kemarahan di hati Chu Feng juga mulai berangsur-angsur hilang. Niat membunuh yang dia pancarkan juga secara bertahap ditarik kembali. Dia berkata kepada Su Ro dan Su Mei, bahkan jika aku melepaskannya, orang-orang dari Istana Pangeran Kilin dan Sekolah Lingyun tidak akan melepaskannya. Chu Feng, kamu pasti punya cara kan? Ajaklah ayahku. Saya yakin dia akan berubah dan memulai hal baru. Su Mei memohon dan berkata, Chu Feng, bawa ayahku bersama kami dan ayo pergi bersama. Bersama-sama, kami akan memberikan kesempatan. Su Ro juga memohon. Saat itu, Chu Feng berada dalam situasi yang agak sulit karena dia benar-benar tidak ingin membawa orang yang tidak dia percayai ke tempat itu. Tapi setelah melihat dua wanita cantik di depannya, dia masih menggigit dan berkata kepada Su Hen, kamu seharusnya bahagia karena kamu memiliki dua putri yang baik. Akhirnya, Chu Feng melepaskan Su Hen. Bukan saja dia tidak membunuh Su Hen, sebaliknya, dia bersiap untuk membawa Su Hen bersama saudaranya kecuali Su Ro dan Su Mei kembali ke Sekolah Azur Dragon dan dia berencana untuk membuat mereka semua menetap di Sekolah Azur Dragon. Sebelum pergi, Chu Feng memberi Su Hen waktu untuk membiarkan keluarga Su-nya bubar. Meskipun dengan melakukan ini, keluarga Su akan hilang dan anggota keluarga Su akan kehilangan tempat tinggal. Namun nyawa mereka akan tetap terjaga. Melihat keluarga Su-nya yang mengelola kota burung Vermilion selama bertahun-tahun seperti itu, wajah Su Hen menjadi rumit. Dia yang hampir mati sepertinya tidak lagi serakah seperti sebelumnya dan seolah-olah dia menyadari sesuatu. Setelah itu, karena Su Ro dan Su Mei memohon, dia juga menjemput kakak laki-laki mereka sulong dari tempatnya dan bersama keluarga beranggotakan empat orang, mereka dipaksa menuju Sekolah Azur Dragon. Chu Feng, terima kasih telah meninggalkan hidupku. Aku, di atas elam berkepala putih, Su Hen duduk di sebelah Chu Feng dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Tidak perlu berterima kasih kepada saya atau apapun. Aku meninggalkanmu dengan hidupmu hanya karena kedua putrimu. Aku, Chu Feng, tahu betapa rasanya tidak memiliki ayah, jadi aku tidak ingin mereka merasakannya juga. Aku tahu bahkan sampai sekarang, kamu tidak bisa melepaskan keluarga Su, kamu tidak bisa melepaskan begitu banyak anggota keluarga Su, tapi kamu perlu tahu bahwa bagimu, orang yang paling penting adalah kedua putrimu dan putramu karena ketika kamu hampir mati, hanya merekalah orang yang bersedia berdiri untuk melindungimu. Chu Feng dengan serius mengingatkan. Em'am, kamu benar. Saya terlalu bingung sebelumnya. Di masa depan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberikan perdamaian kepada mereka. Chu Feng menyesali wajahnya. Juga, aku perlu mengingatkanmu akan hal ini. Bagi manusia, yang terpenting adalah martabat. Jika Anda menjalani hidup seperti yang baru saja Anda lakukan tanpa martabat apapun, Anda tidak akan pernah melihat orang yang benar-benar memandang Anda dengan pandangan baik atau kesan baik. Selamanya, kamu hanya akan dipanggil ke sana kemari seperti anjing oleh orang lain. Saat dibutuhkan, mereka akan memanfaatkan Anda. Jika tidak dibutuhkan, mereka akan membunuhmu kapan saja. Chu Feng menambahkan. Eh, mungkin kamu benar, tapi ketika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup namun perlu melindungi keluarga tua dan muda, mereka benar-benar tidak berdaya. Su Hen tersenyum tak berdaya. Hati Chu Feng tiba-tiba terguncang saat melihat Su Hen seperti itu. Meskipun dia memang rakus hidup dan takut mati, kenyataannya dia tidak seburuk yang dibayangkan. Dia hanya menggunakan metodenya sendiri untuk melindungi dirinya dan keluarganya, untuk melindungi klannya. Namun, hanya saja metodenya terlalu lemah dan tidak disetujui oleh Chu Feng. Namun, ketika seseorang tidak memiliki kekuatan atau latar belakang yang kuat, apa yang dapat mereka lakukan jika ingin melindungi diri sendiri dan keluarganya? Mungkin sebagian besar orang juga akan seperti Su Hen. Dipaksa mengalah demi menjaga keselamatan dan mengabaikan kerugian jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Sebab, jika mereka ingin hidup, mereka sebenarnya tidak punya pilihan. Dengan pemikiran yang matang, Chu Feng merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat sepenuhnya menyalahkan Su Hen karena di dunia ini, tidak sedikit orang yang menjual putra dan keturunan demi kelangsungan hidup. Meskipun kekurangan kekuatan adalah salah satu fiskal, yang terpenting adalah dunia ini terlalu nyata dan kenyataan terlalu kejam. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng berhasil mengirim Su Ro, Su Mei, Su Long, dan Su Hen ke makam seribu tulang. Pada saat itu, hati Chu Feng yang tegang akhirnya rileks. Tidak peduli apakah dia akan hidup atau mati setelah perjalanannya, setidaknya saat ini ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang paling penting baginya. Setelah menempatkan mereka dengan baik, Chu Feng akan pergi, tapi tidak peduli apa, Su Ro ingin keluar untuk mengirim Chu Feng pergi. Chu Feng, apakah kamu benar-benar harus pergi? Saya tahu bahwa senior Ki Feng yang memberi Anda kebaikan seberat gunung, tetapi Anda jelas tahu bahwa dalam perjalanan ini, Anda tidak akan mendapatkan banyak keberuntungan. Namun kamu masih ingin pergi. Ini bukanlah tindakan yang cerdas, dan saya yakin jika senior Ki Feng yang mengetahuinya, dia juga tidak akan membiarkan Anda melakukan ini. Di dalam hutan pegunungan di atas makam seribu tulang, Su Ro dengan erat menggenggam tangan Chu Feng. Kedua matanya memerah, dan dua baris air mata mengalir di wajah menawannya. Dia tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng, dan dia benar-benar tidak ingin Chu Feng mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tetaplah di sini, jaga, dan jaga Mei kecil dan keluargaku. Di tempat ini, kamu bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dan aku mempercayakan semuanya padamu. Chu Feng menarik tangan Su Ro. Haruskah kamu benar-benar melakukan ini? Namun, Su Ro meraih tangan Chu Feng lagi dan dia memegangnya lebih erat lagi. Saat itu, Chu Feng tidak menjelaskan secara berlebihan. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, Jika saya tidak melakukan ini, saya tidak akan menjadi Chu Feng. Kamu mengerti aku. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Ro sedikit terharu. Dia memang memahami Chu Feng. Bukan karena dia tidak cukup rasional, tapi dia akan memilih untuk mengesampingkan rasionalitasnya berkali-kali untuk mengabaikan apapun, mengabaikan konsekuensinya demi melakukan hal-hal yang menurutnya benar. Begitulah cara dia melakukan sesuatu. Itu adalah Chu Feng. Kami akan berada di sini dan menunggumu kembali. Su Ro akhirnya melepaskan tangannya dan keimutannya membuat hati seseorang sakit. Bagus, aku akan segera kembali. Chu Feng dengan lembut menyeka air mata dari wajah Su Ro, lalu dengan lembut mencium keningnya. Su Ro juga tidak lagi mengganggunya dan dia berbalik dan memasuki pintu masuk formasi roh makam seribu tulang. Setelah Chu Feng meninggalkan makam seribu tulang, dia naik ke udara. Dia melangkah ke langit dan berdiri di Cakrawala. Mengingatkannya, dia melihat sekolah Azur Dragon yang megah, tempat yang mengajarinya tentang budidaya bela diri. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu apakah sekolah Azur Dragon masih tersisa saat dia kembali ke sini lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba, Chu Feng melompat dan menjadi sederet cahaya saat ia terbang menuju Cakrawala yang jauh. Dia tidak menaiki elang berkepala putih karena saat ini waktunya cukup sedikit. Dalam situasi seperti itu, tentu saja teknik langit kekaisaran miliknya akan lebih cepat daripada elang kepala putih. Pada saat yang sama ketika Chu Feng meninggalkan sekolah Azur Dragon, Su Roux kembali ke Makam Seribu Tulang. Ketika dia memasuki Makam Seribu Tulang dan penglihatannya kembali normal, dia menemukan bahwa semua orang di Makam Seribu Tulang sudah berdiri berjajar sambil memandang dirinya sendiri dengan wajah yang rumit. Beberapa orang yang lebih muda tidak dapat menahan kesedihan di hati mereka dan mulai menangis dalam diam. Saudari, Tiba-tiba, Su Mei melompat ke pelukan Su Roux dan menangis keras. Tangisannya menyusut sangat dan karena itu, hampir semua orang di tempat kejadian mau tidak mau membuat mata mereka memerah. Pada saat itu, mata Su Roux juga memerah tetapi dia menahannya dengan paksa dan tidak menangis. Dia menginginkan rambut hitam dan berkilau Su Mei dan berkata, kita harus percaya padanya. Bab 310 SSST Tenang Sebenarnya, setelah beberapa perhitungan, hari eksekusi Qi Feng yang di Istana Pangeran Kilin belum tiba, jadi meskipun Cu Feng menunggangi putih kecil ke Istana Pangeran Kilin, dia tetap akan berhasil. Alasan mengapa Cu Feng begitu terburu-buru adalah karena targetnya saat ini bukanlah rumah Pangeran Kilin, melainkan lembah 100 tikungan. Cu Feng harus menyelamatkan Qi Feng Yang, tapi dia sama sekali tidak akan membiarkan dirinya mati begitu saja. Dalam situasi seperti itu, hal pertama yang dipikirkan Cu Feng sebenarnya adalah tidak menyerbu ke dalam kolam naga dan gua harimau dengan satu tombak dan kuda. Dia pertama kali meminta bantuan dari teman lama Qi Feng Yang, ahli misterius yang diam-diam tinggal di lembah 100 tikungan. Ini adalah Cu Feng. Senior, sesuatu telah terjadi dan saya ingin mengunjungi Anda. Senior, aku harap kamu bisa bertemu denganku sekali saja. Senior? Senior? Senior, apakah kamu di sini? Aku punya sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Cu Feng tiba di puncak gunung tetapi dia tidak langsung menerobos formasi roh untuk masuk. Dia berdiri di atas awan putih yang luas dan dengan sangat sopan memberikan penghormatan kepada Aula. Setelah kejadian terakhir kali dan dari Qi Feng Yang juga, dia lebih memahami situasinya. Cu Feng merasa bahwa ahli misterius yang diam-diam hidup dalam pengasingan sangat mungkin adalah orang yang aneh. Menghadapi orang seperti itu, dia harus mengikuti etika. Dengan sedikit kecerobohan, hal itu sangat mungkin menyebabkan orang tersebut menjadi marah. Namun, setelah tidak mendapatkan hasil dari berteriak begitu lama, Cu Feng tidak punya pilihan selain mengganggu dengan paksa. Dia pertama-tama membungkuk, lalu berkata, senior, saya benar-benar punya permintaan sesuatu. Mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya. Saat Cu Feng berbicara, dia menerobos formasi roh dan tiba di luar aula di dalam awan. Pada awalnya, Cu Feng berteriak sedikit lagi, tapi setelah masih belum membuahkan hasil, dia menyebarkan kekuatan rohnya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa di permukaan istana, ada formasi roh yang sangat kuat. Formasi roh itu terlalu kuat. Tidak hanya sulit untuk ditembus, bahkan bisa memutus kekuatan roh. Senior, saya tidak tahu apakah Anda ada di sini atau tidak, tapi saat ini, senior Cu Feng yang sedang dalam masalah besar. Dua hari kemudian, dia akan dieksekusi di istana Pangeran Kilin. Saya harap demi hubungan kalian berdua, Anda bisa menyelamatkan nyawanya. Saat dia berada dalam situasi di mana dia tidak punya cara untuk melangkah ke aula, Cu Feng hanya bisa berteriak keras, tapi dia tidak mendapat jawaban. Cu Feng, tinggalkan saja. Jangan memohon padanya lagi. Bukankah Ki Feng yang mengatakannya? Orang ini memahami hal-hal di Provinsi Azur lebih baik daripada orang lain. Saya yakin bahkan tanpa Anda memberitahu dia, dia sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Ki Feng yang. Tetapi tidak peduli apakah dia ada di sini sekarang atau tidak, dia pasti sudah tahu tentang masalah Ki Feng yang. Dia memilih untuk tetap diam, jadi itu berarti dia adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan hubungan dan dia tidak akan mengungkapkan identitasnya demi kehidupan Ki Feng yang. Egi menasihati dengan kemarahan yang tersembunyi. Saat itu, Cu Feng berada dalam situasi yang sangat sulit. Bukan karena dia tidak memahami alasan itu, namun dia masih ingin memperjuangkannya karena saat ini, ahli misterius itu adalah satu-satunya harapannya dalam menyelamatkan Ki Feng yang. Namun, dengan beberapa perhitungan waktu, Cu Feng terpaksa meninggalkan tempat itu. Sebelum berangkat, Cu Feng yang tidak mau mengaku kalah masih meninggalkan surat di pintu masuk. Demikian pula, ia memohon kepada sang ahli untuk maju menyelamatkannya wakil Feng yang. Pada akhirnya, Cu Feng pergi tanpa hasil dan perjalanannya ke sana sia-sia. Saat ia membawa kekecewaan itu, ketidakberdayaan itu, Cu Feng dengan tegas maju ke istana Pangeran Kilin. Dia bersumpah untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya yang bersumpah, Ki Feng yang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hari eksekusi Ki Feng yang tiba. Pada hari itu, di tempat hukuman di luar rumah Pangeran Kilin, tokoh-tokoh besar dari kota, kekuatan, dan sekolah dari segala arah berkumpul di sini. Hampir semua orang di Provinsi Azur yang memiliki kepala dan wajah datang. Mereka tidak ingin melewatkan momen eksekusi tokoh yang sangat besar di Provinsi Azur, Ki Feng yang. Di luar tempat hukuman yang luas, manusia membentuk gunung dan lautan. Ki Feng yang diikat dengan rantai khusus di sekujur tubuhnya dan bahkan mulutnya tertutup rapat. Cedera terjadi di sekujur tubuhnya, auranya sangat lemah dan dia berbaring di atas panggung hukuman setinggi 14 meter. Di atas tubuhnya ada Guilotini yang besar dan tajam. Ki Feng yang akan dipecah menjadi dua oleh Guilotini. Ah, karakter baik yang mati seperti ini sungguh disayangkan. Ya, ahli alam surga lain yang mengalami kesulitan muncul di Provinsi Azur saya, tetapi dia sekarang akan benar-benar mati sedemikian rupa. Tidak ada yang patut dicatat di sini. Dia tidak bisa lepas dari kejahatan yang telah dilakukannya. Jika dia berhasil membunuh Tuan Rumah Tuan, bukankah itu akan menjadi lebih mengerikan? Tidak peduli seberapa kuat Ki Feng yang, dia tidak akan lebih kuat dari Tuan Istana, kan? Saat itu, beberapa orang merasa kasihan pada Ki Feng yang, namun beberapa orang juga merasa bahwa Ki Feng yang pantas mendapatkannya. Tapi saat semua orang konstruksi menuju tahap hukuman, Chu Feng diam-diam memberikan sanksi kebahagian dalam Istana Pangeran Kilin. Penguasa Rumah Pangeran Kilin adalah anggota Klan Lin. Dia menelpon Lin Moli, dan kemungkinan besar justru karena alasan khusus itu, dia tidak bisa mencakup Ki Feng yang yang juga memasuki alam surga karena hal itu memang mengancam ancaman sebagai Tuan Rumah. Tapi bagi Chu Feng, itu bukanlah bagian yang penting. Yang terpenting adalah Lin Moli memiliki seorang putra. Itu adalah putra satu-satunya, dan Lin Moli sangat menyayanginya. Namun sayangnya, yang dimasukkan adalah sampah. Tidak hanya bakat budidaya bela dirinya yang sangat mengerikan, dia juga kecanduan wanita. dia adalah eksistensi paling sampah di generasi muda Istana Pangeran Kilin. Sayang, kamu terlalu cantik. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Taat dan jangan bergerak pembohong. Aku akan mengambilmu sebagai istriku dan memberi kekayaan dan uang. Saya akan memberi Anda sumber daya tanpa akhir dan membiarkan Anda menjadi ahli budidaya bela diri. Tidak! tuanku, tolong biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Saya tidak ingin kekayaan dan uang, saya tidak ingin sumber daya yang tiada habisnya, dan saya tidak ingin menjadi ahli budidaya bela diri. Saya hanya ingin pulang. Di dalam istana mewah, di atas tempat tidur besar, ada seorang wanita muda dan cantik. Dia meringkuk di sudut sambil gemetar dan menangis. Di sisi lain tempat tidur, ada seorang pria gemuk yang pakaiannya tidak lengkap dan dia saat ini sedang menatap wanita dengan mata seperti harimau itu. Seolah-olah seekor serigala sedang menatap seekor domba. Seperti melihat mangsanya sendiri, dia sudah ngiler karena bejat. Itu adalah putra Lin Molly, Lin Chong. Wanita sialan. Anda tidak memberi muka dan tidak menginginkan muka? Jika kamu tidak mematuhiku, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh seluruh keluargamu lalu melemparkanmu ke kamp tentara dan membiarkan pengawalku di Istana Pangeran Kilin bergiliran bersamamu sampai mati? Melihat cara lembut tidak berhasil, wajah Lin Chong berubah dan dia memilih cara yang sulit. Tidak! Emang benar, setelah mendengar Lin Chong berbicara seperti itu, wanita itu berlutut di tanah dan memohon dengan ketakutan. Hem, maka patuhlah dan jangan bergerak. Anda harus bekerja sama. Wanita yang paling saya tidak suka adalah mereka yang tidak mau bekerja sama. Para wanita yang tidak ikut denganku semuanya diberi makan oleh hewan peliharaanku. Saat dia berbicara, Lin Chong menunjuk ke sudut ruangan. Ada Fierce Beast dengan penampilan menyeramkan dan mata merah darah. Fierce Beast sedang memakan sesuatu. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah seseorang. Lin Chong mengatakan yang sebenarnya. Para wanita yang tidak bekerja sama di dalamnya memang semuanya diumpankan ke Fierce Beast itu. Namun, dia tidak memberitahu wanita muda itu bahwa bahkan mereka yang bekerja sama dengannya juga diumpankan ke Fierce Beast. Aku akan mendengarkanmu, aku akan mendengarkan semuanya. Wanita muda itu ketakutan. Saat dia terisak, dia mengangguk dan mulai melepaskan pakaiannya dan bersiap untuk mematuhi tindakan Lin Chong. Wah! Tapi saat Lin Chong bersiap untuk menikmati keindahan di depan matanya, Fierce Beast yang disayanginya tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang tertidur. Memalingkan kepalanya untuk melihat, wajah Lin Chong mau tidak mau berubah drastis karena hewan kesayangannya sudah menjadi tumpukan daging yang berantakan. Bahkan ada seorang pemuda berdiri di samping tumpukan daging yang berantakan sambil tersenyum jahat. Penghinaan! Siapa kamu? Kamu berani menyakiti hewan peliharaanku. Saat itu, Lin Chong sangat marah. Dia berdiri dan bersiap berteriak memanggil seseorang. Wos tapi pada saat itu, seperti hantu, Chu Feng muncul di depan Lin Chong. Dia menggunakan tangannya untuk menutup mulut Lin Chong dan dengan kuat menekan dirinya ke tempat tidur dan anehnya tersenyum dan berkata, SSST, diamlah. Aku akan mengajakmu memainkan sesuatu yang lebih menarik. Bab 311 Chou Feng memasuki panggung. Di dalam tempat hukuman di luar Istana Pangeran Kilin, semakin banyak orang berkumpul. Pada saat yang sama mereka menatap Ki Feng yang di panggung hukuman, mereka juga akan melihat dua orang yang berdiri di depan panggung hukuman. Salah satu dari dua orang itu mengenakan jubah dan yang lainnya mengenakan baju besi emas. Keduanya mengeluarkan suasana yang tidak biasa dan mereka memiliki budidaya alam surga. Masing-masing, mereka adalah kepala sekolah Lingyun, Yan Yangtian, dan penguasa Istana Pangeran Kilin, Lin Moli. Keduanya adalah karakter terkuat di Provinsi Azur. Beradanya mereka di tempat yang sama adalah pemandangan yang langka sehingga wajar saja jika banyak orang yang merasa senang karenanya. Namun sayangnya, orang-orang tersebut tidak bisa mendengar bisikan keduanya. Dari apa yang kulihat, kita harus segera membunuh Ki Feng Yang dulu. Jika hal ini dibiarkan terlalu lama, itu hanya akan menambah masalah yang tersembunyi. Lin Moli memandang Ki Feng Yang dan matanya penuh kekhawatiran. Tuan Istana, Anda tidak tahu betapa mengerikannya Chu Feng. Anak ini harus disingkirkan. Atau yang lain, dengan metode yang dia pahami, dia akan mampu melampaui kita berdua dalam waktu kurang dari tiga tahun. Pada saat itu, orang yang berada dalam situasi buruk adalah kita. Yang Yang Tian menjelaskan, bahkan jika ada situasi yang buruk, orang yang akan berada di dalamnya adalah kamu. Chu Feng dan sekolah Ling Yunmu punya dendam, tapi dia tidak punya dendam dengan rumah Pangeran Kilinku. Lin Moli dengan dingin mendengus. Meskipun orang yang dia hadapi adalah Yan Yang Tian, dia tetap sangat sombong. Bagaimanapun, selain kekuatan, dalam hal status, dia adalah penguasa sejati Provinsi Azur. Hou Tuan Rumah, jangan berkata seperti itu. Jika sebelumnya, Chu Feng dan Istana Pangeran Kilin Anda memang tidak punya dendam. Sebaliknya, ada beberapa hubungan persahabatan. Tetapi masa kini berbeda dengan masa lalu. Anda akan membunuh kakak laki-laki Chu Feng yang disumpah. Dengan sifatnya, jika dia membalas dendam, Istana Pangeran Kilinmu pasti akan berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada sekolah Ling Yunku. Yan Yangtian mencibir dan berkata, Anda, tidak heran Anda melakukan apapun yang Anda bisa untuk mendesak saya menyingkirkan Ki Feng Yang. Jadi kamu sengaja menjatuhkanku bersamamu. Saat itu, Lin Molly merasa sedikit marah. Ah, Tuan Rumah, jangan berkata seperti itu. Bukankah aku melakukan ini untukmu? Ki Feng Yang adalah kepala klan Ki dan Anda adalah anggota klan Lin. Apakah kamu tidak khawatir di masa depan dia akan merebut posisimu? Yan Yangtian tersenyum dan membela diri. Kalau begitu, apakah kamu berani yakin bahwa Chu Feng pasti akan datang dan menyelamatkan Ki Feng Yang? Akankah dia benar-benar bodoh dalam keadaan ini dan berani menghadapi kematiannya? Lin Molly merasa ragu. Dari pemahaman saya setelah menyelidiki Chu Feng, dia adalah orang seperti itu. Tapi jangan bilang dia bodoh karena dia adalah iblis kecil yang punya banyak cara. Bahkan jika Anda dan saya berjaga di sini, kita tidak boleh gegabah. Yan Yangtian tersenyum dan berkata, Tuanku, ini buruk. Tepat pada saat itu, seorang penjaga Istana Pangeran berlari dengan wajah panik. Apa itu? Melihat itu, Alice Lin Molly sedikit berkerut. Lord Lin Chong telah menghilang dan Fierce Beast yang dia besarkan telah dibunuh oleh seseorang. Penjaga itu menjawab dengan gugup. Kalian sekelompok sampah? Jika kamu bahkan tidak bisa menjaga seseorang, apa gunanya kamu ada di sini? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Lin Molly langsung berubah drastis dan saat dia berbicara, dia akan pergi. Kemana kamu pergi? Melihat itu, Yan Yangtian dengan cepat menghalangi jalannya. Tentu saja untuk menemukan Chong El. Dia adalah puteraku satu-satunya dan aku tidak bisa membiarkan insiden apapun menimpannya. Jawab Lin Molly. Anda tidak bisa melakukan itu sekarang. Bagaimana kamu bisa pergi saat ini? Mungkin ini rencana Chu Feng untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Kata Yan Yangtian. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Molly semakin khawatir. Jadi, dia dengan marah berkata, kalau begitu aku harus mencarinya lebih jauh lagi. Jika sesuatu terjadi pada Chong Erku, maukah kamu memikul tanggung jawab itu? Jika Ki Feng yang diselamatkan oleh Chu Feng dan ketika mereka berdua kembali setelah bertahun-tahun, orang yang mati bukan hanya Chong Er Anda. Itu akan menjadi seluruh Istana Pangeran Kilin dan seluruh Sekolah Lin Yun Ku. Selain itu, Chong Ermu mungkin tidak dibawa pergi oleh Chu Feng. Tuan rumah, saya meminta Anda untuk memahami dengan jelas situasi saat ini. Ekspresi Yan Yangtian sangat serius dan dia mengingatkan Lin Moli dengan setiap kata dan kalimat. Saat itu, Lin Moli sedikit terkejut. Sebagai penguasa Provinsi Azur, dia secara alami dapat menentukan mana yang lebih penting. Pada akhirnya, dia menahan rasa cemas di hatinya dan tetap tinggal, diam-diam menunggu datangnya tengah hari. Diam-diam menunggu kemunculan Chu Feng. Namun, waktu berlalu sedikit demi sedikit dan Chu Feng dari awal hingga akhir tidak pernah muncul. Hal itu menyebabkan Lin Moli dan Yan Yangtian menjadi gelisah karena yang paling mereka takuti adalah Chu Feng tidak muncul. Jika dia muncul, mereka 90% yakin bahwa mereka dapat membunuh Chu Feng dan mereka dapat menghilangkan penyakit yang tersembunyi. Tetapi jika Chu Feng tidak muncul, maka mulai hari ini dan seterusnya mereka akan menjalani setiap hari, setiap jam dalam kegelisahan karena mereka tidak tahu hari apa si jenius yang merusak pemandangan umum dewa pembunuh yang mengerikan akan membantai kekuatan. Kembali dan membunuh mereka semua dengan metode kejam tanpa meninggalkan siapapun. Ini tengah hari! Akhirnya, teriakan nyaring terdengar dan pada saat itu juga hati semua orang terangkat karena waktu eksekusi Qi Feng yang telah tiba. Ahli alam surga akan dibunuh. Saat itu, Yan Yangtian dan Lin Moli sangat gelisah karena Chu Feng tidak muncul. Itu berarti Chu Feng menyerah untuk menyelamatkan Qi Feng Yang dan di masa depan, siang dan malam mereka akan dijalani dalam kecemasan. Sedangkan Qi Feng Yang, dia hanya menutup matanya secara bertahap. dia sudah memastikan hasilnya. Hasil ini sebenarnya yang paling dia nantikan. Setidaknya dia tidak akan mempengaruhi orang lain. Namun, bagi banyak orang yang tidak tahu tentang masalah batin, mereka memiliki emosi yang rumit saat mereka menatap tajam ke arah Guilotini besar itu. Mereka menunggu turunnya Guilotini dan adegan Qi Feng yang dipotong menjadi dua. Tuan rumah Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab atas pemenggalan kepala mengarahkannya ke arah Lin Moli. Adapun Lin Moli, pertama-tama dia melihat ke arah Qi Feng Yang, lalu dia berkata dengan wajah penuh ketidakberdayaan, bunuh. Wos tapi segera setelah Lin Moli berbicara, cahaya dingin melintas. Kecepatannya cepat dan tenaganya kuat. Itu langsung menembus kepala penjaga dan orang yang bertanggung jawab atas eksekusi tersebut tewas di tempat. Siapa? Pada saat itu, semua orang terkejut. Mau tak mau mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah datangnya cahaya dingin dan pada saat itu, mereka bisa dengan jelas melihat sosok seorang pemuda dengan kaki di udara sambil berdiri dan melayang. Pemuda itu sebenarnya adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini digantung di udara. jubah panjang sekolah Azur Dragon di tubuhnya berkibar mengikuti angin dan di bahunya bahkan ada karung goni besar. Dengan senyuman jahat di wajahnya, dia menyeringai dan berkata izin semuanya. Aku, Chu Feng, terlambat. Chu Feng. Ini sebenarnya Chu Feng. Beraninya dia datang ke tempat ini? Bagaimana dia bisa berjalan di udara? Astaga! Mungkinkah Chu Feng juga memasuki alam surga? Tidak, itu tidak benar. Auranya jelas masih berada di alam mendalam level 3 dan sama seperti saat dia bertarung dengan Dugu Aoyun. Kemunculan Chu Feng menimbulkan teriakan kaget dari semua orang. Tidak peduli apakah mereka mengenali Chu Feng atau tidak. Pada saat itu, mereka tercenang dan tidak percaya memenuhi mata mereka. Chu Feng, kamu cukup berani untuk datang ke sini. Kamu benar-benar berani tampil di hadapanku. Tapi dibandingkan dengan yang lain, Yan Yangtian sangat gembira dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia terbang dan tiba di belakang Chu Feng untuk menghalangi pengungsinya. Biarkan saudara Kuki Feng yang pergi dan untuk sementara aku tidak akan mengejar masalah hari ini. Kata Chu Feng dengan tenang tanpa sedikitpun rasa takut. Hem Chu Feng kata-kata yang cukup besar yang Anda miliki di sana. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk berbicara seperti itu? Lin Moli dengan angkuh tersenyum lebar. Setelah melihat Chu Feng, ketegangan hatinya akhirnya meredah. Dengan apa? Dengan dia? Chu Feng hanya tersenyum dingin dan tiba-tiba melemparkan karung goni di bahunya. Kemudian, sesosok tubuh muncul di depan wajah semua orang. Orang itu sangat gemuk. Dia benar-benar telanjang dan dia tidak mengenakan satupun pakaian. Di pinggangnya ada tanda besar dan kebetulan tanda itu menghalangi pandangan sengkangnya. Yang paling penting adalah di papan itu dengan darah merah segar ada empat kata besar yang tertulis di atasnya. Saya mesum. Lalu ketika seseorang melihat wajahnya, mereka akan melihat bahwa itu adalah putra Lin Moli, Lin Chong. Bab 312, Anda memaksanya. Lin Chong saat ini sedikit tersiksa. Rambutnya dibuat mirip sarang ayam dan dia dipukuli hingga hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Dia ditahan di udara oleh Chu Feng yang meraih lehernya dan dia berjuang dengan susah payah, namun dia tidak berdaya untuk melarikan diri. Chong R. Setelah melihat Lin Chong, wajah yang paling berubah tidak lain adalah Lin Moli. Dia menunjuk ke arah Chu Feng dan dengan keras berkata, Chu Feng, cepat lepaskan Chong R ku atau aku akan memotong mayatmu menjadi 10 ribu keping. Oh? Saya berkata, Tuan Rumah, siapa yang Anda takuti saat ini? Jika aku tidak melepaskannya, kamu akan memotong mayatku menjadi 10 ribu keping. Tetapi jika aku membiarkannya pergi, tidakkah kamu akan membagi mayatku dengan 5 ekor kuda? Berengsek! Aku bahkan belum pernah melihatmu sebelumnya, namun kamu menyebarkan kabar dan mengatakan bahwa aku mencoba membunuhmu. Anda memberi perintah untuk membunuh saya, bahkan tidak membiarkan orang yang berhubungan dengan saya pergi. Pada akhirnya, aku muncul di hadapanmu sekarang dan sial, kamu masih mengatakan omong kosong seperti itu. Aku akan mengatakan ini padamu. Kurangi bicara sampah dan biarkan saudara Kuki Feng yang pergi atau aku akan menguliti anak sampahmu hidup-hidup. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya. Belati itu bersinar dengan tatapan dingin dan sangat tajam. Chu Feng mengambilnya dari kamar Lin Chong ketika dia melewatinya. Untuk menakut-nakuti orang, benda ini lebih berguna daripada busur seratus transformasi yang dapat dipadatkan oleh Chu Feng kapan saja. Kamu berani. Melihat itu, wajah Lin Moli yang sangat menyayangi Lin Chong langsung berubah ketakutan dan dia mengancam dengan teriakan marah. Hem, saya tidak berani? Lihat dengan jelas. Lihat apakah aku berani atau tidak? Tapi Chu Feng hanya mendengus dingin dan setelah itu lengannya tiba-tiba terjatuh. Belati di tangannya berubah menjadi deretan cahaya putih dan melesat melewati tangan Lin Chong. Ah! Setelah melesat melewatinya, Lin Chong langsung mengeluarkan tangisan menyedihkan seperti tangisan hantu dan serigala melolong karena tiga jarinya sudah dipotong oleh Chu Feng. Penderitaan itu menyebabkan kepalanya dipenuhi keringat, air mata serta ingusnya pun mengalir karena dia yang berdiri tinggi di atas tidak pernah merasakan sakit seperti itu. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Adegan itu tidak membuat Lin Moli marah. wajah lamanya berubah ungu karena marah dan wajahnya berharap bisa memakan Chu Feng hidup-hidup. Apa katamu? Saya tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Chu Feng dengan dingin tersenyum dan pedangnya ditebang lagi. Kali ini, dia memotong dua jari Lin Chong yang tersisa. Ah, pada saat itu, Lin Chong bahkan lebih keras dan sambil terisak, dia berteriak ke arah Lin Moli. Ayah, cepat lepaskan senior Ki atau anakmu, aku, akan disiksa sampai mati olehnya. Lepaskan dia! Lepaskan Ki Feng Yang! Melihat putranya yang berharga dalam keadaan yang menyedihkan dan menyakitkan, hati Lin Moli semakin sakit dan dia segera memerintahkan pembebasannya. Tidak, dia tidak bisa dibebaskan! Sebagai tanggapan, Yan Yang Tian dengan cepat berteriak. Apa yang saya katakan begini? Aku bilang lepaskan dia! Cepat lepaskan dia! Lin Moli juga marah. Baginya, tidak ada hal lain yang lebih penting selain putranya. Tentu saja, penjaga Istana Pangeran Kilin tidak akan berani menentang niat Lin Moli. Mereka buru-buru melepaskan ikatan tali Ki Feng Yang dan menyeretnya turun dari bawah Guilotini. Jauhi tahap hukuman! Chu Feng melolong dengan marah. Lin Moli yang sangat takut putranya akan disakiti tidak berani lamban. Dia segera memerintahkan semua orang di tahap hukuman untuk pergi dan dia sendiri juga segera meninggalkan tahap hukuman. Hanya setelah semua orang berada jauh dari tahap hukuman dan dirinya sendiri, Chu Feng memegang Lin Chong dengan satu tangan dan tiba di tahap hukuman. saat itu, Chu Feng benar-benar bisa merasakan betapa lemahnya Ki Feng Yang. Dapat dilihat bahwa pada hari-hari ini, dia tidak menderita sedikitpun siksaan. Setidaknya, Ki Feng Yang saat ini tidak memiliki sedikitpun kekuatan tempur yang tersisa. Saudaraku, adikmu, aku datang terlambat. Chu Feng mendukung Ki Feng Yang dan rasa bersalah memenuhi wajahnya. Ho, dasar nak, aku tahu kamu akan datang, tapi sekarang bukan waktunya untuk melakukan tindakan seperti itu. Sejak kamu datang, kamu harus membawaku keluar hidup-hidup atau bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Ki Feng Yang sangat lemah, tapi dia sangat senang karena itu setidaknya berarti dia tidak membantu Chu Feng dengan sia-sia sebelumnya. Bahwa dia, Ki Feng Yang tidak memilih orang yang salah. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu menjadi hantu, kamu memiliki aku, adik laki-lakimu yang akan ikut bersamamu. Chu Feng dengan tenang tersenyum, lalu tatapannya menjadi sangat tajam. Dia pertama kali mengamati sekeliling kerumunan, lalu tatapannya tertuju pada Yang Yang Tian yang berdiri di udara dan dia dengan keras berkata, Minggir. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tapi Yang Yang Tian tidak bergerak sama sekali. Dia menjaga posisinya dan niat membunuh memenuhi pandangannya. Sudah kubilang padamu untuk pindah? Melihat itu, Chu Feng tidak punya belas kasihan. Dia mengangkat tangannya, meraih lengan Lin Chon, lalu memutarnya ke belakang. Dengan sekejap, lengan Lin Chong dipaksa membentuk huruf V. Ah sialan Yang Yang Tian, cepat enyahlah. Lin Chong meringis kesakitan dan dia dengan marah dan keras mengutuk. Yang Yang Tian, Minggir. Ini perintah. Pada saat yang sama, Lin Molly yang mencintai putranya dan sangat cemas juga membentak Yang Yang Tian. Menghadapi sikap tegas Lin Molly, Yang Yang Tian mengerutkan kening dan dia terjebak dalam situasi yang sulit. Namun pada akhirnya, dia tetap bekerja sama dan tidak hanya menarik kembali tekanan segelnya, dia juga dengan patuh mundur ke samping. Melihat itu, Chu Feng menopangki Feng yang dengan satu tangan dan memegang erat Lin Chong dengan tangan lainnya. Setelah itu, cahaya melintas di bawah kakinya dan terdengar desir, dia meledak seperti meteorit. Dia dengan liar berlari menuju Cakrawala di kejauhan dan arah dia melarikan diri adalah lembah seratus tikungan. Ingin pergi? Itu tidak akan semudah itu. Pada saat yang sama, Lin Molly dan Yang Yang Tian hampir bergerak pada saat yang sama dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari Chu Feng saat mereka mengejarnya. Astaga! Chu Feng sebenarnya telah menyelamatkan Qi Feng yang dengan kekuatannya sendiri. Anak laki-laki ini sangat gugup sehingga bisa menutupi langit. Tapi pada topik itu, dia bisa berjalan di udara dengan kultifasinya, jadi mungkinkah dia mendapat warisan dari Imperial Sky Seish? Setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, tempat hukuman yang awalnya sunyi langsung menjadi gempar dan semua orang tercenang dengan kejadian yang baru saja terjadi. Chu Feng, seorang pemuda yang baru berusia 16 tahun, dengan berani menyusup ke dalam tempat hukuman di Istana Pangeran Kilin dan dengan kekuatannya sendiri, dia mengambil Qi Feng yang dari tangan dua ahli alam surga, penguasa Kilin. Rumah Pangeran, Lin Moli, dan kepala sekolah Lin Yun, Yan Yang Tian. Itu terdengar seperti legenda. Meskipun Chu Feng mengandalkan metode khusus untuk melakukan semua itu, tapi murni akal, keberanian, kekuatan itu tidak dapat ditemukan pada banyak orang. Jadi, hal itu menyebabkan banyak orang pada saat itu tidak merasa bahwa Chu Feng melakukan kejahatan apapun. Sebaliknya, banyak orang yang menunjukkan kekagumannya, terutama generasi muda. Bahkan ada yang mengidolakannya karena tindakan Chu Feng saat ini adalah sesuatu yang mereka impikan untuk dilakukan, namun tidak berani dan tidak bisa dilakukan. Ketika orang-orang merasa kaget atas berbagai hal yang dilakukan Chu Feng, dia berlari di udara demi hidupnya. Saat dia berlari, dia melolong ke arah Yan Yang Tian yang semakin dekat jika kamu terus mengikutiku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh Lin Chong? Membunuh? Silakan bunuh! Yan Yang Tian tidak hanya tidak takut, dia bahkan menontonnya dengan kata-kata dingin. Lin Moli, suruh dia mundur atau aku akan membunuh putramu di sini. Chu Feng tahu bahwa Yan Yang Tian tidak peduli dengan hidup dan mati Lin Chong, jadi dia mengalihkannya ke arah Lin Moli yang berada di belakang Yan Yang Tian. Tuan rumah, jangan diancam oleh bocah ini. Hari ini, dia tidak boleh melarikan diri atau masalah di masa depan tidak akan pernah berakhir. Pada saat itu, tidak hanya putramu yang bernafas, tetapi seluruh klan. Melihat itu, Yan Yang Tian juga dengan cepat mendesak dan saat dia berbicara, dia terus mendekati Chu Feng. Bersamaan dengan itu, tekanan alam surga yang mengerikan juga mulai membuat Chu Feng tersembunyi. Setelah mendengar saran Yan Yang Tian, bahkan Lin Moli mulai ragu. Meskipun terdapat harta berharga baginya, jika dia membandingkannya dengan seluruh Istana Pangeran Kilin, keputusan itu sebenarnya tidak sulit untuk diambil. Melihat Lin Moli sudah terguncang dan Yan Yang Tian mengejar tanpa henti, alis Chu Feng berkerut erat dan dia menyadari bahwa masalahnya tidak baik. Jadi, wajahnya berubah menjadi seram dan sentuhan ketegasan muncul di puncaknya. Dia meraih Lin Chong dengan satu tangan dan mengangkatnya setinggi-tingginya. Setelah itu, lapisan kekuatan besar tak henti-hentinya melonjak dari telapak tangan dan dia dengan ganas berkata kepada Yan Yang Tian dan Lin Moli. Kalian berdua telah memaksaku melakukan ini. Hari ini, sebaiknya jangan biarkan aku melarikan diri atau bahkan jika kamu bersembunyi di ujung langit atau sudut lautan, di masa depan, aku akan tetap membunuh kalian berdua. Saat dia berbicara, Chu Feng tiba-tiba mengencangkan telapak tangannya dan kekuatan mendalam yang menakutkan melonjak ketubuh Lin Chong. Dia membengkak semakin besar dan pada akhirnya, dengan ledakan besar, Lin Chong menjadi kabut darah yang melayang di udara. Bab 313 Sayap Iblis Kabut darah merah segar melayang di udara dan Lin Chong yang mesum sudah mati total. Chu Feng tidak memberikan satu kesempatan pun untuk bertahan hidup. Saat itu, Lin Moli dan Yan Yang Tian sama-sama terkejut dan terkejut dengan tindakan Chu Feng. Yan Yang Tian tidak pernah membayangkan hal itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng benar-benar berani membunuh Lin Chong karena juga, Lin Chong saat ini adalah satu-satunya alat perlindungan Chu Feng. Mengenai Lin Moli, mengatakan bahwa dia memiliki reaksi terbesar adalah deskripsi yang paling mendekati. Anak laki-laki yang sangat dia sayangi, anak laki-laki yang dia lakukan seperti harta karun yang dibunuh oleh seseorang pada saat itu. dia bahkan dibunuh sedemikian rupa sehingga tidak ada mayat atau sisa apapun. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Chu Feng, aku akan memotong mayatmu menjadi sepuluh ribu keping. Tiba-tiba, Lin Moli melolong ke arah langit dan kemarahannya terdengar seperti guntur namun juga seperti suara raja binatang buas. Bahkan udaranya sedikit bergetar karena guncangan seolah-olah akan runtuh kapan saja. Burung dan binatang dalam jarak puluhan mil berlari dan terbang ke arah yang acak. Pada saat yang sama, dua gelombang tekanan alam surga yang mengerikan menutupi langit dan bumi saat tekanan itu melonjak. Itu adalah tekanan dari kumpulan kekuatan surga. Kekuatan khusus yang melonjak di udara dan orang dapat melihat dengan jelas bahwa bahkan udara pun sedikit bergetar seolah-olah dia takut pada gelombang kekuatan buas. Sial. Tekanan dari alam surga benar-benar terlalu kuat. Sebelum tekanan benar-benar tiba, Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Bahkan darahnya mendidih dan organ tubuhnya berputar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderit dan mengeluarkan suara seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Meskipun Chu Feng saat ini meminjam kekuatan Egi dan dia adalah seorang ahli di alam mendalam tingkat tiga, ketika menghadapi orang-orang kuat di alam surga, dia dapat benar-benar merasakan betapa lemahnya dia, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa. Menerima satu serangan dari mereka. Chu Feng tidak ragu sedikitpun bahwa jika dua gelombang tekanan itu mendekat, tanpa mereka menggunakan metode lain dan dengan tekanan murni, itu bisa menghancurkannya sampai mati hidup-hidup. Itu bisa menghancurkannya sehingga tulangnya berubah menjadi bubuk dan dia menjadi kabut darah. Tapi Chu Feng bukan orang bodoh. Hampir pada saat yang sama dia membunuh Lin Chong, dia sudah terhubung dengan Egi dan menyerahkan tubuhnya kepada Egi untuk mengendalikan. Jadi, ketika murid Chu Feng menyusut, tubuhnya sudah sepenuhnya diambil alih oleh Egi. Tuan rumah, jangan bunuh dia dan tinggalkan dia dengan nyawanya. Chu Feng ini memiliki terlalu banyak rahasia di tubuhnya dan dia tidak hanya memiliki keterampilan bela diri tubuh untuk berjalan di udara, saya khawatir dia juga memahami keterampilan rahasia dari legenda. Pertama-tama mari kita cari tahu rahasia apa yang dia miliki sebelum perlahan-lahan menyiksanya sampai mati. Pada saat itu, Yan Yangtian bahkan diam-diam mengirimkan pesan mental kepada Lin Moli dan dia merasa bahwa kehidupan kecil Chu Feng sudah sepenuhnya digenggam di tangannya. Hatinya yang serakah menyebabkan tujuannya mendarat pada keterampilan rahasia di tubuh Chu Feng. Emam Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Moli yang awalnya dipenuhi api amarah menemukan sedikit alasannya. Secara alami, dia akan membiarkan Chu Feng membayar harganya, tetapi pada saat yang sama, dia ingin mendapatkan metode khusus dari tubuh Chu Feng. Ini akan memberikan manfaat besar bagi Istana Pangeran Kilin dan dirinya. Huuhu! Tapi pada saat itu, gas berwarna hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Chu Feng. Penampakan gas tersebut seperti awan hitam yang menutupi langit. Pada saat yang sama, ia membawa suara-suara seperti tanisan hantu dan serigala yang melolong, serta rasa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin itu tidak sedingin es, tapi sangat aneh. Bagian yang paling penting adalah setelah gas berwarna hitam muncul, aura Chu Feng dengan cepat naik dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sangat aneh. Seolah-olah seluruh energi gelap di dunia berkumpul di sini. Mungkinkah ada setan di tubuh Chu Feng? Saat mereka menghadapi perubahan seperti itu, bahkan ekspresi yang Tian dan Lin Molly pun berubah drastis dan mereka ketakutan. Itu karena pada saat itu, aura yang dipancarkan Chu Feng terlalu aneh. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki manusia. Bahkan Fierce Beast atau Monstrous Beast yang kejam tidak memiliki aura menakutkan seperti itu. Desir Pada saat Lin Molly dan Yan Yangtian terkejut, tubuh Chu Feng tiba-tiba melompat ke depan dan dia menjadi seuntai cahaya. Dengan gas berwarna hitam, dia dengan eksplosif melesat ke arah cakrawala yang jauh. Kecepatannya cepat dan itu hanya membuat lidah seseorang terikat. Itu beberapa kali lebih cepat dari Chu Feng sebelumnya yang menggunakan teknik langit kekaisaran. Cepat kejar dan dia tidak bisa melarikan diri. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Saat itu, Yan Yangtian dan Lin Molly ketakutan karena di dalam gas berwarna hitam, mereka merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan mengancam itu membuat bulu kuduk seseorang berdiri dan tulang-tulangnya menjadi dingin karena mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Ketika gas aneh tersebut keluar dari tubuh Chu Feng, tentu saja hal itu menyebabkan mereka menjadi gugup tanpa henti. Mereka bertekad untuk membunuh Chu Feng sekarang. Mereka sama sekali tidak bisa memberikan kesempatan untuk bernafas atau membalikan keadaan karena mereka benar-benar tidak tahu metode apa yang bisa menantang langit yang masih ada di tubuh pemuda itu. Hem tapi waktunya sudah terlambat dan gas berwarna hitam sudah mulai mengembun dan menjadi sepasang sayap besar berwarna hitam yang memanjang dari punggung Chu Feng. Sayap berwarna hitam itu beberapa kali lebih besar dari tubuh Chu Feng. Salah satunya memiliki panjang puluhan meter dan bulu berwarna hitam memenuhinya. Selain bulunya, gas berwarna bagian terpentingnya adalah setelah sayap berwarna hitam itu muncul dengan setiap kepakan akan menimbulkan badai yang dahsyat. Badai aneh tidak hanya meningkatkan kecepatan maju Chu Feng, bahkan menghalangi Lin Moli dan Yan Yangtian. Sial! Mungkinkah anak laki-laki ini bukan manusia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan aneh seperti itu? Apakah ini metode yang dimiliki manusia? Yan Yangtian yang bahkan mengobrol dengan gembira sebelumnya saat ini sedang mengejar semua yang dia miliki di kehidupan lamanya. Dia tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya dan dia tidak berani menahan diri sedikitpun. Karena meskipun itu dia, dia saat ini sudah menggunakan semua metode yang dia miliki tetapi dia masih tertekan jika ingin mengejar Chu Feng. Pada saat itu, dia ditinggalkan sedikit demi sedikit oleh Chu Feng dan kecepatan dia melakukannya menjadi semakin cepat. Bajingan! Diam! Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup! Dibandingkan dengan Yan Yangtian, Lin Molly sudah memasuki kondisi marah. Kemarahan yang tertahan memenuhi tubuhnya sekali lagi dan memenuhi hatinya. Itu karena dia tidak bisa mentolerirnya. Dia tidak bisa mentolerir putranya dibunuh di depan wajahnya namun dia hanya bisa menyaksikan si pembunuh pergi dengan cara yang sombong sementara dia benar-benar tidak berdaya. Dia harus membunuh Chu Feng. Sangat kuat! Jadi inilah kekuatan Egi. Egi, bukankah kamu terlalu kuat? Pada saat yang sama, Chu Feng juga tercenang dengan metode Egi karena pada saat itu, metode yang dia tunjukkan benar-benar beberapa kali lebih luar biasa daripada teknik langit kekaisarannya dan itu bahkan tidak bisa didiskusikan bersama. Meski tubuhnya dikendalikan oleh Egi, Chu Feng masih bisa merasakan bahwa kedua ahli alam surga saat ini sedang ditinggalkan oleh Egi dari jauh. Jarak antara mereka semakin jauh. Setidaknya dalam hal kecepatan, mereka jelas tidak bisa menandinginya. Ah! Pau tapi pada saat itu, Chu Feng yang sedang dikendalikan oleh Egi tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Gas berwarna hitam yang tertinggal di sekitar tubuh Chu Feng juga langsung berkurang sedikit. Egi, kamu baik-baik saja. Melihat itu, Chu Feng langsung tegang karena tahu ada sesuatu yang terjadi pada Egi. Sial, aku tidak bisa mempertahankan kondisi ini terlalu lama dan tubuhmu juga tidak bisa menahan sayap iblisku. Egi berkata dengan getir, kalau begitu cepat berhenti. Biarkan aku mengendalikan tubuhku lagi. Chu Feng sadar bahwa masalahnya buruk sehingga dia mulai berteriak keras. Dia ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan dia tidak ingin membiarkan Egi menghancurkan nyawanya untuk terus berjuang. Bab 314 meminjamkan tangan sebagai pengecualian. Tidak. Jika aku mengembalikan tubuhmu kepadamu, bisakah kamu lepas dari tangan mereka? Jika kamu tertangkap oleh mereka, kamu dan aku akan mati. Karena kematian ada di kiri atau kanan, mengapa tidak biarkan aku mempertaruhkan semuanya pada mereka? Namun, Egi bahkan tidak memberi Chu Feng kesempatan untuk merebut kembali tubuhnya. Dia tanpa henti menyeka darah di sudut mulutnya dan sentuhan resolusi muncul di matanya. Setelah itu, dengan mengertakan Jigi, dia terus mengendalikan tubuh Chu Feng dan melakukan semua yang dia bisa untuk mendorong sayap berwarna hitam di punggungnya untuk melakukan yang terbaik untuk terbang ke depan. Telur, kamu. saat itu, hati Chu Feng benar-benar sakit. Dia bisa merasakan bahwa Egi mempertaruhkan nyawanya. Dia melakukan itu untuknya. Namun, perasaan bersembunyi dibalik seorang wanita saat benar-benar tidak berdaya bukanlah hal yang menyenangkan. Dalam situasi seperti itu, kekuatan Egi menjadi semakin lemah. Gas berwarna hitam yang melingkari dirinya semakin redup. Keunggulan absolutnya dalam kecepatan juga mulai berkurang dan pada akhirnya hilang sama sekali. Bukan hanya mereka tidak mampu membuang dua orang di belakang mereka, sebaliknya, jarak yang dipisahkan dengan tidak nyaman semakin menyusut sedikit demi sedikit. Kecepatan bocah itu menjadi lambat. Cepat, ambil kesempatan ini dan hilangkan dia dengan satu serangan. Kita tidak bisa memberinya kesempatan sedikitpun untuk bernapas. Yan Yangtian yang sangat panik pada awalnya langsung bersuka cita ketika dia melihat bahwa Chu Feng tidak hanya kehilangan kecepatan mengerikan sebelumnya, dia bahkan mulai bergoyang di udara. Sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Saat dia berteriak dengan marah, dia menggunakan kekuatan surga di seluruh tubuhnya dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengejar Chu Feng. Kali ini, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Pertama-tama aku akan membaginya menjadi delapan bagian, lalu memotong mayatnya menjadi sepuluh ribu bagian, lalu mencabik-cabiknya, lalu menghancurkannya menjadi darah dan busa. Lin Molly saat ini memiliki kemarahan yang hebat di matanya dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Juga, tanpa menahan apapun, dia mempertaruhkan segalanya untuk mengejar Chu Feng. Ah! Tiba-tiba, seteguk darah lagi keluar dari tubuh Chu Feng. Pada saat yang sama, sayap berwarna hitam di belakang tubuh Chu Feng juga segera menghilang dan tubuhnya mulai jatuh langsung ke hutan pegunungan di bawah. Akankah aku benar-benar kalah dari dua manusia lemah seperti itu? Heh, ini lucu sekali. Saat itu, Chu Feng masih belum bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, tapi di samping telinganya, dia bisa mendengar suara Egi yang mengandung kepahitan dan kelemahan ekstrim. Sial! Sial! Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kesadaran Egi sudah kabur dan kendali atas tubuh Chu Feng tidak bisa dikembalikan padanya. Jadi, Chu Feng hanya bisa merasakan tetapi tidak melakukan apapun sementara dia dan Qi Feng yang dibahunya dengan cepat terjatuh. Ledakan! Akhirnya, Chu Feng dan Qi Feng yang mendarat di dalam hutan pegunungan dan kekuatan yang kuat menyebabkan lubang besar tercipta di tanah. Hal ini menimbulkan semburan asap yang kuat dan di dalam hutan, burung-burung liar bertebaran dan binatang buas melarikan diri ke arah yang acak. Haha, bocah sialan, bahkan kamu pun punya saat-saat kelahan. Mari kita lihat kemana kamu melarikan diri kali ini. Pada saat yang sama, Yan Yangtian segera mengikuti. Saat dia melihat asap tebal yang mengepul di bawah, dia sangat gembira tetapi dia tidak lagi berani memiliki sedikitpun kecerobohan. Dia pertama kali menggunakan tekanannya sendiri untuk menyelimuti segala sesuatu di bawah dan hanya setelah menjamin bahwa satu-satunya jalan keluar Chu Feng tersegal, dia perlahan turun. Suara mendesing. Pada saat itu, Lin Moli juga menyusul. Saat dia dipenuhi amarah, dia langsung melompat ke dalam asap tebal dan dengan marah berteriak, Chu Feng, serahkan hidupmu. Lin Moli melambaikan lengan bajunya yang besar dan meniupkan asap besar itu. Namun, setelah semuanya bisa masuk ke mata mereka, tidak peduli apakah itu Lin Moli atau Yan Yangtian, ekspresi keduanya sangat berubah. Mereka meringis dan penampilan mereka luar biasa indahnya. Itu karena mereka terkejut menemukan bahwa meskipun ada lubang besar di sana, sosok Chu Feng tidak ada di sana. Chou Feng sebenarnya tidak ada di sana dan dia menghilang tanpa penjelasan apapun. di mana orangnya? Di mana orangnya? Kemana dia lari? Keluar! Lin Moli menjadi sedikit gila saat dia mulai melolong gila. Lihat, ada kata-kata di sana. Tepat pada saat itu, Yan Yangtian melompati dan mengarahkan jarinya ke arah lubang yang dalam. Mengikuti arah jari Yan Yangtian untuk melihat, bahkan Lin Moli pun terkejut. Di dalam lubang yang dalam, memang ada delapan kata besar. Delapan kata besar ditulis dengan guratan yang kuat sambil mengandung kesan penyelesaian. Isi dari delapan kata tersebut adalah Pegunungan Azur Dragon Pertarungan Hidup dan Mati. Ini setelah melihat delapan kata besar itu, Yan Yangtian dan Lin Moli pertama-tama menghirup udara sejuk. Lalu setelah itu, mereka saling memandang dan menemukan bahwa di kedua pertemuan mereka, ketakutan, kegelisahan, dan kegelisahan. Rasa takut pun melonjak dengan cara yang sama. Apa yang kita lakukan? Mungkinkah seseorang menyelamatkan Chu Feng? Lin Moli ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba itu dan dia langsung memulihkan rasionalitasnya dan dia tidak lagi seperti sebelumnya. Bukan itu. Jika benar-benar ada orang yang lebih mampu membantu, Chu Feng tidak perlu berada dalam lingkaran besar seperti itu. Chu Feng tentu saja menggunakan beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kedua mata kami dan melarikan diri. Lagi pula, bocah nakal itu awalnya memahami banyak metode yang tidak terbayangkan. Yan Yangtian menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Moli, penguasa agung Istana Pangeran Kilin, sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Mau bagaimana lagi? Hanya ada satu jalan yang bisa dilalui dan itu menuju Sekolah Azur Dragon. Yan Yangtian mengalihkan ke Sekolah Azur Dragon. Dua hari kemudian, di dalam lembah seratus tikungan, di dalam aula di awan, Qi Feng yang dengan bingung membuka matanya. Ingatannya masih teringat pada adegan di mana Chu Feng menggendongnya di punggungnya saat melarikan diri dan jatuh ke dalam hutan pegunungan. Dia tidak memiliki ingatan sedikitpun mengenai adegan yang terjadi kemudian. Kamu sudah bangun? Tiba-tiba suara yang familiar terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihat itu adalah teman lamanya. Pemimpin aula ini pakar misterius spiritualis dunia jubah biru. Bagaimana dengan Chu Feng? Di mana dia? Kamu seharusnya menyelamatkannya kan? Qi Feng yang berdiri dengan Cheng dan pada saat itu tubuhnya telah pulih sepenuhnya dan dia dengan cemas mencari jejak Chu Feng. Jangan khawatir aku sudah menyelamatkannya. Pakar misterius itu dengan tenang tersenyum dan berkata heh saudara Heng Yuan saya tahu bahwa anda tidak akan membiarkan saya mati begitu saja. Hanya setelah mendengar kata-kata itu barulah senyuman muncul di wajah Qi Feng yang dia bertanya di mana Chu Feng kemana kamu membawanya saya mengirimnya ke tempat yang seharusnya dia kunjungi pakar misterius itu dengan tenang duduk di kursi goyang yang terbuat dari bambu dia memegang kipas yang rusak dan mulai mengipasi dirinya sendiri tempat yang seharusnya dia kunjungi Qi Feng yang memiliki kelemahan pada wajahnya saya Jiang Heng Yuan pernah bersumpah bahwa saya tidak akan mencampuri urusan provinsi azur dan saya tidak akan berpartisipasi dalam urusan provinsi azur saya hanya bertujuan untuk mencari tubuh ilahi saya melanggar aturan yang saya tetapkan kali ini untuk menyelamatkan anda dan Chu Feng alasan kenapa aku menyelamatkan nyawanya bukan demi kamu itu demi dia menjadi bibit yang baik dia sudah memiliki bakat seperti itu di usia segitu selama bisa terus berkembang prestasinya ke depan tidak akan kalah dengan generasi muda provinsi lain aku takut suatu hari nanti dia bahkan akan mengejar monster kecil di dinastiku karena di dalam tubuh anak laki-laki ini sepertinya ada semacam kekuatan khusus mengenai apa itu bahkan saya tidak bisa memastikannya namun yang kulihat bukan itu dia rela menyelamatkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan mu tidak banyak orang yang memiliki semangat seperti itu sehingga dia layak untuk saya bantu Jiang Heng Yuan menjelaskan seperti itu saat itu Ki Feng yang hanya tersenyum tipis dan dia tidak lagi bertanya tentang Cu Feng dia mulai berdiskusi dengan Jiang Heng Yuan tentang beberapa masalah keluarga yang normal dia memahami Jiang Heng Yuan bantuannya kali ini memang merupakan magang dan bagi Cu Feng yang mendapat evaluasi seperti itu dari Jiang Heng Yuan menyatakan bahwa Cu Feng saat ini tanpa diragukan lagi berada di zona aman MM bersamaan dengan itu di tempat yang sangat jauh dari lembah seratus tikungan Cu Feng membuka matanya dengan pertanda dan mengusap otaknya yang bengkak dan sakit sambil mengamati sekelilingnya tapi setelah melihat dengan jelas segala sesuatu di depan matanya raut wajahnya berubah drastis dan matanya langsung membulat kejutan yang luar biasa muncul di matanya dan dia berkata dengan keheranan yang tak tertandingi di mana tempat ini bab 315 Perbendaharaan sumber daya obat mendalam kualitas tinggi obat mendalam kualitas sedang obat mendalam kualitas rendah obat asal kualitas terbaik obat asal kualitas tinggi obat asal kualitas sedang obat asal kualitas rendah tempat apa ini ada begitu banyak sumber daya saya kaya saya benar-benar kaya mulut cu Feng terbuka lebar karena terkejut karena dia benar-benar jatuh ke dalam gunung emas wah cu Feng kamu menjadi kaya ada begitu banyak obat yang luar biasa tepat pada saat itu suara Egi juga terdengar di otak cu Feng dan kondisi suaranya disebut naga yang kuat dan harimau yang lincah bukan saja dia tidak tampak terluka sama sekali bahkan dia tampak lebih sehat dari sebelumnya telur Anda sudah bangun tidak ada yang terjadi padamu ini sungguh luar biasa setelah mendengar suara Egi cu Feng juga sangat gembira karena dalam ingatannya Egi menggunakan metode terlarang untuk menyelamatkannya namun pada akhirnya jatuh ke hutan pegunungan karena kekurangan kekuatan ya aku aku sebenarnya baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa padaku ini sangat aneh cu Feng ingatkah kamu yang menyelamatkanku demikian pula Egi juga memiliki wajah penuh kebingungan dan sepasang mata yang berkilau berkedip beberapa kali sambil memancarkan kebingungan saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan situasi saat itu kami seharusnya sudah mati mengapa tidak terjadi apapun pada Anda atau saya saat ini kami bahkan sampai di dalam perbendaharaan seperti ini benar sekali kemana kakak laki-laki kuki Feng yang pergi kenapa dia tidak ada di sini lagi cu Feng teringat tentang kuki Feng yang hanya setelah memikirkan kembali kejadian sebelumnya dia segera berdiri dan mencari mana-mana tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Ki Feng yang dari situ Cu Feng tidak bisa menghindari rasa khawatirnya ini saat itu Cu Feng tiba-tiba menemukan ada secari kertas di area tempat dia berbaring sebelumnya dia mengambilnya untuk dilihat dan hanya ada beberapa baris kata sederhana yang tertulis di atasnya namun hal itu langsung menyebabkan ketegangan hati Cu Feng meredah Ki Feng yang sudah aman jadi kamu tidak perlu mengingatnya lagi adapun di mana tempat ini anda akan mengetahuinya setelah anda keluar tapi saya menasihati anda bahwa sebelum keluar lebih baik anda menjarah semua barang di sini atau anda akan menyesalinya siapa yang meninggalkan makalah ini Cu Feng sedikit terkejut ketika dia memastikan bahwa dia diselamatkan oleh seseorang tidak perlu memikirkannya Cu Feng jika saya tidak salah seharusnya ahli misterius di lembah seratus tikungan itulah yang menyelamatkan anda Ki Feng yang telah dibawa pergi olehnya dan aku yakin dialah yang membawamu ke tempat ini Egi dengan tenang menganalisis itu 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 dia Cu Feng tidak punya cara untuk memastikannya tapi setelah beberapa pemikiran mendetail diantara orang-orang yang dia kenal selain orang itu sebenarnya tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya apapun singkirkan dulu semua yang ada di sini atau kamu akan mengecewakan usaha teliti orang itu kan Cu Feng bukanlah orang yang salah dan dia hanya hidup untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya jadi wajar saja ketika daging berlemak itu sampai ke sisi mulutnya dia tidak akan melepaskannya dia berdiri dan pertama-tama berjalan menuju salah satu dinding karena di dinding itu benda-benda yang digantung rapat di sana semuanya adalah cosmosas jika Cu Feng ingin mengumpulkan begitu banyak harta cosmosas adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan dan jelas cosmosas di sana semuanya disiapkan untuk Cu Feng tidak lama kemudian Cu Feng tidak bergerak sedikit pun lambat dan dia mulai mengumpulkan harta karun seperti bagaimana angin kencang menyapu awan dengan satu gelombang dia mengumpulkan barang-barang yang bisa dia gunakan dan dengan gelombang lainnya dia mengumpulkan barang-barang yang tidak bisa dia gunakan pada akhirnya dia memisahkannya menjadi dua tas besar dan melemparkannya ke bahunya meskipun hanya ada dua tas di dalamnya terdapat karung kosmos kecil yang halus harta memenuhi setiap cosmosak dan dari situ bisa dibayangkan berapa banyak barang bagus yang dikumpulkan dalam dua tas besar Cu Feng namun meski begitu Cu Feng tidak mengambil semua harta dari perbendaharaan tentu saja hal-hal yang ditinggalkannya hanyalah hal-hal yang tidak terlalu dia perhatikan seperti obat-obatan spiritual dan tasbih spiritual mereka tidak banyak membantu Cu Feng jadi tidak masalah meskipun mereka tidak diambil heh kali ini cukup banyak keuntungan yang didapat dengan begitu banyak obat-obatan yang mendalam bahkan mungkin saya bisa masuk ke alam mendalam Cu Feng saat ini sangat bersemangat senyuman di wajah mungilnya bahkan lebih mempesona dari matahari ini hanyalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat begitu banyak obat yang ampuh Cu Feng berturut-turut menerobos dua tingkat budidaya dalam kolam esensi dan dia saat ini berada di alam asal tingkat sembilan dia hanya selangkah lagi dari alam mendalam tapi Cu Feng tahu bahwa dengan sifat dari beberapa petir ilahi dalam dantiannya dia perlu membayar harga yang cukup mahal agar berhasil memasuki alam mendalam sebelumnya Cu Feng berada dalam posisi yang cukup sulit karena jika dia menggunakan obat-obatan yang sangat besar untuk masuk kerana itu dia benar-benar membutuhkan jumlah yang sangat besar namun dengan jumlah yang dimilikinya saat ini masalah itu sepertinya sudah teratasi Cu Feng merasa bahwa bahkan jika dia tidak bisa masuk ke alam mendalam setelah menyempurnakan semua obat-obatan mendalam itu pasti tidak akan terlalu jauh membuat terobosan hanya tinggal menunggu waktu saja heh mari kita lihat siapa yang menyediakan sumber daya dalam jumlah besar untuk saya Cu Feng bersiap untuk pergi setelah menjarah semuanya dia sudah yakin bahwa itu adalah perbendaharaan suatu negara tapi dia tidak tahu negara mana yang memiliki sumber daya yang begitu melimpah setelah menyelinap keluar dari perbendaharaan Cu Feng melihat empat sosok familiar yang berdiri di depannya dengan wajah penuh panik mereka adalah empat orang tua dan masing-masing dari mereka memiliki rambut putih keabu-abuan dengan semangat yang kuat mereka adalah bagian dari 12 pelindung sekolah Lingyun itu kamu keempat pelindung buru-buru berlari untuk menyelidiki situasinya karena mereka mendengar suara pembukaan pintu besar menuju perbendaharaan setelah melihat Cu Feng mereka segera mengungkapkan wajah yang bahkan lebih terkejut daripada wajah Cu Feng saat itu Cu Feng juga akhirnya bereaksi terhadap apa yang telah terjadi pantas saja orang itu meninggalkan secari kertas dan berkata bahwa Cu Feng akan menyesal jika tidak menjarah semuanya dia memang masuk akal bagaimanapun ini adalah perbendaharaan musuh utama Cu Feng sekolah Lingyun dasar bocah nakal saat kamu memancing harimau itu menjauh dari gunung kamu mengambil kesempatan untuk merampok perbendaharaan sekolah Lingyun hari ini kami akan membunuhmu tubuh keempat orang tua itu gemetar karena marah dan segera mereka bergegas untuk mulai melancarkan serangan fatal terhadap Cu Feng hem namun Cu Feng hanya mendengus dingin karena dia tidak takut sedikitpun dengan kekuatan Egy yang melonjak ke seluruh tubuhnya Cu Feng sudah memasuki alam mendalam tingkat tiga dan dengan pikiran bila tangisan naga hampa digunakan bum tekanan yang terlihat turun dari langit dan tidak hanya benar-benar menghancurkan serangan dari keempat orang tua itu bahkan tubuh mereka pun langsung hancur mereka sudah mati dan tidak memiliki kesempatan untuk menyingkat kesadaran mereka yang masih hidup bahkan sampah tua seperti kalian berempat ingin membunuhku Cu Feng dengan jijik melirik ke arah empat orang tua itu lalu dia berjalan keluar saat dia berjalan Cu Feng juga melihat beberapa tetua sekolah Lingyun tapi karena bahkan empat pelindung tidak bisa mengalahkan Cu Feng bagaimana mereka bisa menghentikannya pada akhirnya mereka menerima akhir yang sama karena mereka semua dibunuh oleh Cu Feng setelah beberapa masalah kecil Cu Feng akhirnya keluar dari perbendaharaan sumber daya pada saat itu apa yang muncul di depan matanya memang merupakan tempat diadakannya pertemuan 100 sekolah di masa lalu sekolah Lingyun Bab 316 mengembalikan hadiah setelah keluar dari perbendaharaan dia tidak buru-buru meninggalkan daerah itu sebaliknya dia dengan hati-hati berjalan-jalan di sekitar sekolah Lingyun karena dari kata-kata pemikat harimau untuk meninggalkan gunung dia mendapat beberapa informasi dari mereka dia ingin memastikan apakah lelaki tua Yan Yangtian kembali ke sekolah Lingyun atau tidak jika tidak maka dia dapat menyebabkan kekacauan besar di sekolah Lingyun karena selain Yan Yangtian tidak ada orang yang dapat mengancam atau bahkan menghentikan Cu Feng saat ini di sekolah Lingyun Ah, aku ingin tahu apakah kepala sekolah Lord dan yang lainnya tiba di sekolah Azur Dragon sekarang atau tidak dan bagaimana situasi pertempurannya Kali ini hampir semua ahli di sekolah Lingyun saya dikirim dan semuanya mengendarai elang berkepala putih berkualitas tinggi Melihat waktu mereka seharusnya sudah sampai di sekolah Azur Dragon sekarang Aku yakin sekolah Azur Dragon telah didata oleh sekolah Lingyun ku Kan Hem Mereka pantas mendapatkannya Mereka hanya ingin mati dengan berani menentang sekolah Lingyun saya Segera ketika Cu Feng keluar dia mendengar dua murid inti dengan bangga berdiskusi tentang sekolah mereka sendiri dengan cara seolah-olah mereka sedang melampiaskan kemarahan mereka Yan Yangtian bersekolah di sekolah Azur Dragon ku Saat itu ekspresi Cu Feng berubah dan berkerut Dia memikirkan sebuah kemungkinan Sebuah kemungkinan yang berada dalam ekspektasi namun tidak diharapkan terjadi Jadi dia tidak lagi bersembunyi Dia tiba-tiba terbang keluar dari sudut menunjuk kedua murid inti di depannya dan dengan keras berkata kalian berdua diam Siapa yang membuat ringkasan ini Setiap murid sekolah Lingyun adalah ahli kesombongan Mereka tidak menundukkan kepala saat berjalan Mereka berharap bisa mengangkat wajah lurus ke langit Terutama para murid inti Harga diri mereka tidak ada habisnya Jadi bagaimana mereka bisa mengukur siapapun yang meneriaki mereka dengan keras seperti itu Jadi dengan hati penuh amarah kedua murid itu tiba-tiba memutar tubuh mereka Wajah garang mereka benar-benar bisa membuat takut sekelompok anak-anak sampai mati Tapi ketika mereka menghadapi Chu Feng yang memiliki senyum jahat di wajahnya mereka langsung tercengang Mata mereka melebar begitu bulat dan mereka tidak lagi kehabisan darah seperti sebelumnya Menggantikannya dengan rasa takut yang tidak pernah berakhir dan saat mereka gemetar saat mundur mereka menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata Kamu 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 Mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara lagi Istana Pangeran Kilin saat ini bersekutu dengan Sekolah Lingyun untuk menangkap Chu Feng jadi potretnya sudah dipasang di seluruh Sekolah Lingyun Jadi tidak peduli apakah seseorang sudah melihat Chu Feng sebelumnya atau belum Semua orang tahu penampilan Chu Feng Selain berbagai perbuatan yang dilakukan Chu Feng sebelumnya dia telah meninggalkan bayangan menakutkan di hati generasi muda di Provinsi Azur Bagaimana mungkin mereka tidak takut Mereka hampir mengompol Melihat mereka berdua akan berteriak keras Chu Feng buru-buru melompat ke depan dan tiba di depan keduanya dalam sekejap Dia menggunakan tangannya untuk menutupi kedua mulut mereka dan tersenyum jahat dan berkata Benar saya Chu Feng Tapi aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan pada kalian berdua Kemana kamu baru saja mengatakan Yan Yangtian pergi Sebagai sekolah nomor satu di Provinsi Azur tidak peduli dalam hal jumlah atau kekuatan para tetua atau murid sekolah Lin Yun jauh dari sebanding dengan sekolah lain Sekolah Lin Yun adalah penguasa sejati di banyak sekolah Bahkan jika sekolah lain bekerja sama mereka tetap tidak dapat menggoyahkan posisi sekolah Lin Yun Betapa kuatnya mereka Pada saat itu di zona inti sekolah Lin Yun di dalam aula utama yang mewah dan luas para tetua terkuat dari zona inti sekolah Lin Yun dan bahkan pelataran dalam berkumpul bersama dengan murid inti paling unggul di sekolah Lin Yun Berdasarkan perkiraan awal jumlahnya mencapai puluhan ribu orang Pemimpinnya adalah salah satu dari 12 pelindung Dia berdiri di atas panggung tinggi yang berada di tengah aula utama dan menjulang tinggi untuk melihat sekeliling Dia dengan keras berkata Chu Feng murid dari sekolah Azur Dragon membunuh seorang murid dari sekolah Lin Yun saya dan juga berusaha membunuh penguasa Istana Pangeran Kilin Kegugupannya bisa menutupi langit dan kejahatannya tidak bisa dimaafkan Saat ini kepala sekolah Lin Yun saya memimpin pasukan elit sekolah Lin Yun saya sambil bekerja sama dengan Istana Pangeran Kilin Mereka maju menuju sekolah Azur Dragon untuk membunuh Chu Feng dan melenyapkan kaki tangannya Mereka adalah kejahatan di Provinsi Azur Bagi kami kami adalah kekuatan inti di sekolah Lin Yun saat ini dan kami memiliki kewajiban untuk melindungi kedamaian sekolah Lin Yun saya Jadi sebelum kepala sekolah Lord kembali saya berharap semua orang di sini dapat meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah siapapun masuk untuk menyakiti murid-murid sekolah saya saat sekolah kosong Tuan kecil jangan khawatir Bahkan jika kepala sekolah tidak ada di sini sekolah Lin Yun ku masih menjadi penguasa Provinsi Azur dan tidak ada yang berani datang ke sini untuk membuat kekacauan Bahkan jika ada seseorang yang datang untuk membuat kekacauan kami akan membunuh mereka sampai mereka akan mengompol dan mengompol kami akan memberi tahu mereka kekuatan kami dan kami akan memberi tahu mereka bahwa martabat sekolah Lin Yun saya tidak mengizinkan penghujatan apa permainan kata-kata pada saat itu tidak peduli apakah itu para tetua atau murid sekolah Lin Yun mereka dengan percaya diri berteriak keras Bang tetapi pada saat itu pintu besar yang tertutup menuju aula utama tiba-tiba pecah dan terbuka bersamaan dengan itu sesosok tubuh juga bergegas masuk ke aula utama seperti hantu dan tiba di panggung tinggi dengan satu kaki ia menendang pelindung itu hingga jatuh ke tanah dan dia diinjak di bawah kaki itu orang itu sebenarnya adalah Chu Feng dengan lambayan lengannya formasi roh yang tak terbatas menutup semua pintu keluar aula utama dan setelah itu dia menyapukan tatapan tajamnya ke seluruh tetua dan murid sekolah Lin Yun dia tersenyum jahat dan berkata tuan dari provinsi Azur apakah kamu baik-baik saja sejak terakhir kali Chu Feng perubahan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang tercengang namun ketika mereka melihat siapa orang yang masuk dan pelindung yang sedang diinjak mereka langsung menjadi sangat panik setiap orang tercengang karena ketakutan dan kepercayaan diri mereka sebelumnya kesombongan liar mereka sebelumnya pada saat itu tidak ada lagi berlari akhirnya seseorang berteriak dengan keras dan para elit sekolah Lin Yun saat ini seperti burung yang ketakutan oleh suara busur mereka mulai melakukan semua yang mereka bisa untuk berlari menuju pintu keluar aula utama tapi itu tidak ada gunanya pintu keluar sudah ditutup oleh Chu Feng formasi roh yang diletakkan Chu Feng adalah dinding tembaga dan besi yang tidak bisa dilewati dan setiap orang di tempat itu terkunci di dalamnya Chu Feng apa yang kamu rencanakan pada saat itu pelindung yang sedang diinjak di bawah kaki Chu Feng sangat terkejut saat dia berteriak keras meskipun orang-orang di tempat itu bukanlah orang terkuat di sekolah Lin Yun mereka tetap menjadi harapan masa depan sekolah Lin Yun terutama para murid inti mereka adalah target penting perlindungan sekolah Lin Yun karena apakah sekolah tersebut dapat meningkatkan kekuasaannya di masa depan bergantung pada mereka pada saat itu orang-orang itu terjebak di tempat itu jadi bagaimana mungkin pelindung itu tidak khawatir bagaimanapun Chu Feng dan sekolah Lin Yun saat ini seperti air dan api dan mereka tidak bercampur bahkan orang idiot pun bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Chu Feng ketika dia muncul di tempat itu apa yang aku rencanakan saat dia menghadapi pertanyaan pelindung pertama-tama Chu Feng tersenyum ringan lalu dia tiba-tiba menginjak dan menghancurkan kepala pelindung darah segar disemprotkan dan ditembakkan ke panggung tinggi setelah itu Chu Feng mengangkat kepalanya dan dia mengalihkan pandangan niat membunuh ke arah sosok padat di aula utama dan dengan dingin berkata Yan Yangtian saat ini memimpin pasukan sekolah Lingyun untuk menghancurkan fondasi sekolah Azur Dragon saya yang berusia ribuan tahun namun yang hanya ingin aku lakukan dalam jangka waktu ini adalah mengembalikan hadiah padanya bab 317 penyembelihan meluas bum 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 pegunungan Azur Dragon di dalam sekolah Azur Dragon api pertempuran tidak pernah berakhir dan ledakan terdengar di mana-mana dalam jarak 100 mil barik burung maupun binatang ketakutan di luar pegunungan Azur Dragon seseorang juga dapat dengan jelas melihat dengan jelas asap tebal yang membubung ke langit dan mereka dapat merasakan sedikit getaran bumi di bawah kaki mereka seolah-olah sedang terjadi gempa bumi situasi itu mengejutkan kekuatan dan warga di sekitar sekolah Azur Dragon tidak tidak peduli apakah itu petani atau rakyat jelata saat mereka melihat pegunungan kuno di kejauhan yang diselimuti oleh asap mereka terus menghela nafas ah sekolah yang sudah berdiri seribu tahun itu hancur sedemikian rupa di masa depan sepertinya anak cucu saya harus bergantung pada sekolah lain untuk bercocok tanam ini adalah masalah yang tidak bisa ditolong siapa yang menyuruh sekolah Azur Dragon menyinggung sekolah Lingyun kan mereka harus membayar atas kejahatan mereka jadi kami hanya bisa berharap bahwa kobaran api pertempuran ini tidak akan berdampak pada kami orang-orang yang tidak bersalah saat itu wajah orang-orang menunjukkan emosi yang berbeda ada yang merasa kasihan ada yang merasa menyesal ada yang merasa khawatir pertempuran itu juga akan berdampak pada diri mereka sendiri namun hal yang harus diakui adalah di masa depan tidak akan ada lagi sekolah Azur Dragon di pegunungan Azur Dragon jika anak-anak muda di sebidang tanah itu ingin melakukan budidaya bela diri mereka hanya bisa berjalan lebih jauh untuk menuju sekolah lain bagi mereka itu merupakan kerugian yang sangat besar pada saat itu di dalam sekolah Azur Dragon orang-orang dari sekolah Lingyun dan Istana Pangeran Kilin menghancurkan segala sesuatu di sekolah Azur Dragon sesuai keinginan mereka karena hampir semua orang di sekolah Azur Dragon pergi yang tersisa hanyalah orang-orang yang melakukan aktivitas tidak jujur jadi sekolah Azur Dragon seperti kota kosong dimana ada niat pertarungan hidup dan mati dia hanya bermain-main dengan mereka dan mereka ditipu jadi tidak peduli apakah itu orang-orang dari sekolah Lingyun atau orang-orang dari Istana Pangeran Kilin mereka sangat marah hanya kehancuran liar yang bisa melampiaskan kemarahan di hati mereka saat ini terutama Lin Molly yang putranya dibunuh oleh Chu Feng seolah-olah dia menjadi marah dan dengan kekuatan alam surga dia mengelilingi zona inti sekolah Azur Dragon dan menyebabkan kekacauan sendirian struktur indahnya tidak lagi sama setelah dia melancarkan serangan ke arah mereka tapi dia masih membinasakan kami ditipu kami ditipu oleh bocah nakal Chu Feng itu pada awalnya dia tidak pernah berencana untuk melawan kami dengan nyawanya namun kami percaya padanya heh yang yang perhatian berdiri di udara sambil melihat orang-orang yang hancur dengan semua yang mereka miliki namun senyuman pahit terlihat di sudut mulutnya dan wajahnya sangat suram dia tidak begitu murung karena dia ditipu itu karena hari ini akar bencana yang sangat besar telah terkubur penyakit tersembunyi yang tidak mungkin disembuhkan itu sebabnya dia sangat murung dia tahu bahwa Chu Feng masih akan kembali tetapi ketika Chu Feng muncul kembali di depan wajahnya orang yang akan mati pasti adalah dirinya sendiri ah tiba-tiba Yan Yangtian melolong gila suara yang menusup telinga mengguncang udara hingga bergetar dan bahkan murid sekolah Lingyun dan penjaga Istana Pangeran Kilin merasa sulit untuk menahannya mereka mau tidak mau menutup telinga mereka dan berguling-guling di tanah dengan kesakitan baru setelah beberapa lama dia berhenti melolong namun saat ini dia seperti Lin Molly wajahnya dipenuhi amarah lalu seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya saat dia menembak ke sekolah Azur Dragon dan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekolah Azur Dragon tanpa terkendali untuk menenangkan emosinya yang tidak nyaman pada saat yang sama di dalam aula utama sekolah Lingyun mayat bertumpuk membentuk gunung dan darah mengalir membentuk sungai Chou Feng masih duduk di atas panggung yang tinggi tidak setetes darah pun menodai jubahnya dan saat dia duduk di atas tubuh pelindung dia tersenyum sambil melihat segala sesuatu di bawah Chou Feng secara pribadi membunuh beberapa puluh ribu orang ada yang sudah tua ada yang setengah baya dan ada pula yang berada di generasi yang sama dengan Chou Feng mereka semua memiliki bakat budidaya bela diri yang sangat baik dan mereka adalah para elit yang memiliki potensi yang sangat kuat namun saat ini mereka semua mati di tangan Chou Feng namun wajah Chou Feng tidak berubah sedikit pun karena kematian mereka ini adalah masalah posisi itu tidak ada hubungannya dengan moralitas hanya dendam di medan perang prajurit yang berbelas kasihan kepada musuh bukanlah prajurit yang baik Chou Feng bukan seorang prajurit tapi di tempat ini itu adalah medan perangnya orang-orang dari sekolah Lingyun adalah musuh Chou Feng jadi Chou Feng tidak akan memiliki belas kasihan terhadap musuh-musuhnya dia tidak akan menyalahkan diri sendiri sedikit pun dengan membunuh mereka karena dalam hati Chou Feng musuh-musuhnya pantas mati hem tiba-tiba dengan pemikiran Chou Feng sejumlah besar kekuatan formasi roh mulai keluar dari tubuhnya mengikuti perintah Chou Feng sejumlah besar simbol aneh diringkas dengan pola khusus mereka mulai berkeliaran di lautan mayat itu adalah formasi roh yang sangat besar dengan metode secepat kilat dan setelah meletakkan formasi roh lainnya Chou Feng melepaskan formasi roh yang menyegel aula utama melompat turun dari panggung tinggi secara bertahap berjalan menuju bagian luar aula dan dengan ringan berkata meskipun kami adalah musuh kali ini aku akan memberikan kalian semua pemakaman yang mengesankan huu saat Chou Feng keluar dari aula utama formasi roh mulai aktif api yang membubung ke langit keluar dari formasi dan dengan cepat membakar mayat-mayat dan membakar seluruh istana lihat aula utama terbakar apa yang telah terjadi ini tidak bagus cepat matikan apinya melihat istana paling suci dibakar oleh amukan api banyak tetua dan murid sekolah Lingyun langsung panik mereka buru-buru berlari menuju aula utama dan mereka bahkan membunyikan bel besar karena ingin menyamakan api namun mereka tidak tahu bahwa iblis dengan haus darah yang kental sedang menggenggam sabit dewa kematian yang tak berbentuk saat dia menunggu kedatangan mereka kali ini Chou Feng benar-benar bersiap untuk menerima besar-besaran sekolah Lingyun sangat besar dan kemampuan Chou Feng sendiri terbatas jadi Chou Feng menetapkan targetnya semua kemurid inti dan tetua inti sekolah Lingyun yang ingin dia bunuh adalah para elit sekolah Lingyun namun meski begitu Chou Feng tidak bisa sepenuhnya membunuh mereka semua karena dia tidak bisa membunuh mereka semua Chou Feng memilih kehancuran dia mulai menghancurkan tempat paling suci dan terpenting di sekolah Lingyun dia menghancurkan istana yang mewah dan mempesona membakar teknik misterius dan keterampilan bela diri dan setelah seharian penuh dia menjungkir balikan sekolah Lingyun lalu dia dengan angkuh pergi kapanpun dia mau kemudian setelah dua hari berikutnya beberapa ratus elang putih besar dari sebelah timur sekolah Lingyun muncul mereka adalah elit sekolah Lingyun dan setelah mereka dipimpin oleh Yan Yangtian dan meratakan sekolah Azur Dragon mereka kembali dengan kemenangan saat itu Yan Yangtian tidak sedang terbang sendirian dia duduk di atas elang berkepala putih di depan dia tidak berbicara apapun saat dia memejamkan mata untuk beristirahat tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di sisi lain para tetua dan murid semuanya tampak senang dan mereka mulai mengumumkan pencapaian mereka tetapi harus dikatakan bahwa sekolah Azur Dragon ini cukup besar orang tidak akan berpikir bahwa itu adalah sekolah kelas 2 sebelumnya hem lalu bagaimana jika itu besar apakah itu masih belum kita ratakan meninggalkan sehelai bulu pun itu benar mereka yang menyinggung sekolah Lingyun saya di provinsi Azur hanya akan berakhir seperti ini Chu Feng itu kurang terbuka tapi kali ini bukankah dia lari begitu saja dengan ekor di antara kedua kakinya aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya beberapa murid inti muda dengan bangga menyembongkan diri sedangkan para tetua meski mereka tidak membuka mulut kepada murid setelah mendengar mereka membicarakan hal itu wajah mereka juga dipenuhi senyum bangga itu karena setelah masalah itu menyebar setidaknya itu akan menstabilkan posisi sekolah Lingyun sebagai penguasa provinsi Azur dan akan membuat semua orang tahu hasil apa yang akan diperoleh seseorang jika mereka menentang sekolah Lingyun lihat apa itu tetapi pada saat itu seorang murid dengan mata tajam tiba-tiba berdiri dia menunjuk ke arah sekolah Lingyun dan berteriak dengan sangat cemas apa yang membuat muribut-ribut surga ini ketika orang lain melihat juga dan bereaksi terhadapnya wajah mereka juga berubah drastis dan mereka sangat terkejut karena mereka tampak sangat ketakutan setelah Yan Yang Tian membuka matanya bahkan pupil matanya tiba-tiba menyusut pada sikap aslinya yang tenang kegelisahan melonjak tanpa berkata apa-apa dia naik ke udara dan setelah meninggalkan elang berkepala putih dia dengan cepat terbang menuju sekolah Lingyun pada saat yang sama orang lain mengarahkan elang berkepala putih di bawah mereka dengan semua yang mereka miliki dan berlatih menuju sekolah Lingyun dengan kecepatan tercepat saat itu juga hati mereka dipenuhi kegelisahan meskipun mereka belum melihat semuanya dengan jelas mereka sudah tahu bahwa sekolah Lingyun yang mereka banggakan diserang oleh seseorang bab 318 jalan kepunahan astaga ini 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 mengapa ini terjadi siapa yang melakukan ini ketika yang yang tian dan para elit terkuat dari sekolah Lingyun kembali dan melihat keadaan sekolah Lingyun saat ini wajah mereka menjadi pucat pasi satu demi satu dan kemarahan serta kesedihan terlihat di mata mereka meskipun sekolah Lingyun saat ini tidak diratakan namun mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak lagi dapat dikenali adalah hal yang masuk akal terutama zona inti tempat yang paling mewah dan paling banyak diinvestasikan sudah hancur berantakan mayat murid inti dan tetua inti tersebar di mana-mana dan setiap orang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga orang tidak tahan melihat mereka gedung keterampilan bela diri gedung budidaya semuanya hancur semua keterampilan bela diri dibakar habis dan sumber daya budidaya dihancurkan meskipun ada sangat sedikit orang yang meninggal atau terluka di dalam murid dan tetua pelataran dalam mereka tetap tidak merasa takut banyak orang yang melarikan diri dari sekolah Lingyun dan mereka sangat takut terseret olehnya orang-orang yang tersisa saat ini sedang menyelamatkan dan menyembuhkan karena mereka dipimpin oleh para tetua cepat selamatkan selamatkan setelah bingung selama beberapa waktu yang yang tian perlahan tersadar dan berteriak keras dan sejak dan sejak saat itu para elit di atas elang berkepala putih dengan cepat bergegas turun dan mulai membantu orang-orang yang belum mati namun ketika dia memerintahkan orang lain untuk menyelamatkan yan yang tian secara bertahap turun dari langit dia pergi ke area tanah yang hancur dia tidak mengatakan apapun dan dia terdiam tuan kepala sekolah ini tidak bagus lebih dari separuh murid dan tetua elit sekolahku telah meninggal dan bahkan perbendaharaan sumber daya telah dijarah seluruhnya tanpa ada yang tersisa beberapa pelindung berlari dengan wajah panik dan bahkan mereka tidak bisa tetap tenang karena kali ini kerugian sekolah Lingyun terlalu besar para murid dan penatua yang luar biasa yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun hampir sepenuhnya dibantai bahkan perbendaharaan sumber daya yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di jarah seluruhnya dan keterampilan bela diri berkualitas tinggi juga dibakar sekolah Lingyun sekolah terbesar dan nomor satu di Provinsi Azur dijadikan seperti itu oleh seseorang mengesampingkan kerugian hari ini yang besar menyebabkan vitalitas mereka sangat dirugikan jika masalah ini disebarluaskan sekolah Lingyun akan menjadi bahan tertawaan di Provinsi Azur siapa itu perbuatan siapa ini saya harus mengupas kulitnya dan mengeluarkan tendonnya yang yang tian tiba-tiba melolong dengan marah suaranya menyebar hingga seratus mil dan semua orang bisa merasakan kemarahannya Tuan Kepala Sekolah Tuan Kepala Sekolah saya tahu siapa yang melakukannya saya tahu siapa yang melakukannya tiba-tiba beberapa murid inti berlari dengan wajah panik mereka bahkan menopang seseorang itu adalah tetua yang cukup terkenal di zona inti namun saat ini sesepuh itu mengalami luka berat di sekujur tubuhnya kultifasi tidak dapat dipertahankan dan ia juga berada di perbatasan hidup dan mati namun dia masih sadar Elder Liu siapa sebenarnya yang melakukan ini pada saat itu sebelum membiarkan yang yang tian berbicara beberapa pelindung tidak bisa menunggu lebih lama lagi ketika mereka mendekat untuk bertanya itu Chu 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 Feng penatua Liu menyebut nama Chu Feng dengan nada yang sangat lemah apa Chu Feng itu sebenarnya dia setelah mendengar nama itu tidak ada satu orang pun yang wajahnya tidak berubah banyak setelah itu pelindung lainnya dengan cepat bertanya lagi selain Chu Feng siapa lagi apakah itu Ki Feng yang apakah Ki Feng yang juga ada di sana tidak tidak ada orang lain hanya Chu Feng kalian semua lari dia hanyalah iblis orang paling menakutkan yang pernah saya lihat dia akan tetap kembali dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat mampu untuk lari setelah mengucapkan kata-kata itu kepala penatua Liu miring ke samping dan tubuhnya jatuh ke tanah secara menyeluruh dia tidak lagi bernapas dan dia sudah mati ta-ta-ta saat itu juga orang-orang yang ada di tempat kejadian mundur beberapa langkah dan mereka sangat terkejut hingga tidak bisa lagi berdiri dengan stabil kaki kedua pelindung menjadi lunak dan dengan suara keras mereka duduk lemas di tanah di wajah mereka warna teror yang tak terlukiskan muncul saat mereka terkejut hanya setelah beberapa saat barulah orang-orang itu pulih dari berita yang mengejutkan tersebut semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Yan Yangtian kepala sekolah Lingyun tulang punggung di hati mereka heh tanpa menghilangkan musuh besar akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan saya Yan Yangtian telah melakukan kesalahan besar dan saya seharusnya tidak menyinggung Chu Feng sekolah Lingyun ku hancur dihancurkan oleh tanganku saya Yan Yangtian sudah selesai saya pribadi mengirimkan masa depan kehidupan ini ke dalam kubur namun pada saat itu Yan Yangtian memiliki wajah seperti abu saat dia memenuhi dirinya sendiri sambil tersenyum pahit dan dia mulai berjalan perlahan menuju bagian luar sekolah Lingyun kepala sekolah kepala sekolah apa yang kamu lakukan melihat itu semua orang ketakutan karena mereka dapat melihat kondisi mental Yan Yangtian saat ini agak tidak stabil tapi dia adalah kepala sekolah Lingyun tulang punggung mereka jika sesuatu terjadi saat ini siapa lagi yang bisa mengendalikan situasi apa yang harus mereka lakukan siapa yang akan memperbaiki keadaan mereka yang rusak saat ini tapi Yan Yangtian bahkan tidak peduli dengan bertambahnya jumlah tetua dan murid yang mengikuti di belakangnya dia hanya terus berjalan ke barat baru setelah keluar dari sekolah Lingyun dia tiba-tiba menghentikan langkahnya untuk berbicara kepada orang-orang di belakangnya semuanya pergi putuskan hubunganmu dengan sekolah Lingyun jika tidak dia akan tetap kembali pada saat itu tidak ada yang bisa dihentikan tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup sekolah Lingyun juga akan punah sepenuhnya dan bahkan keluargamu pun akan terkena dampaknya setelah mengucapkan kata-kata itu Yan Yangtian melompat naik ke langit dan terbang menuju ufuk barat tidak peduli bagaimana para pelindung tetua dan murid sekolah Lingyun berteriak dia bahkan tidak menoleh masalah hari ini dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi Azur dan menjadi berita paling mengejutkan di provinsi tersebut sekolah Lingyun dihancurkan dihancurkan oleh seorang pemuda pemuda itu adalah orang yang membunuh Dugu Aoyun dan mendapatkan gelar kepala sekolah terkuat di pertemuan seratus sekolah dia juga orang yang menyelamatkan Qi Feng yang sendirian dari hukuman di rumah Pangeran Kilin Chu Feng mengandalkan kekuatannya sendiri Chu Feng menghancurkan sekolah nomor satu di Provinsi Azur membunuh banyak murid dan tetua elit dan mengejutkan fondasi beberapa ratus tahun berita mengenai kepala sekolah Lingyun Yan Yangtian bahkan semuanya hilang saat itu sekolah nomor satu di Provinsi Azur segera seperti sekelompok naga tanpa pemimpin dan mereka mengalami kekacauan total banyak murid dan tetua mulai meninggalkan sekolah Lingyun untuk bergantung pada sekolah lain mereka bahkan mengatakan kepada orang luar bahwa itu adalah instruksi yang ditinggalkan oleh kepala sekolah Yan Yangtian sebelum dia berangkat jika mereka tidak memutuskan hubungan mereka dengan sekolah Lingyun cepat atau lambat mereka akan menghadapi bencana pemusnahan sekolah hal itu terlalu mengejutkan namun bagi sekolah lain tidak dirabukan lagi hal itu merupakan hal yang baik fondasi sekolah tingkat penguasaan hancur dan kepala sekolah alam surga meninggalkan sekolahnya sendiri dan melarikan diri ini memberikan kesempatan langkah bagi sekolah kelas satu lainnya meskipun ada beberapa orang yang memilih untuk tetap tinggal di sekolah Lingyun namun juga ada cukup banyak orang yang keluar dan karena sumber daya budidaya mereka dihancurkan sangat tidak mungkin bagi sekolah Lingyun untuk bangkit kembali dari sekolah Lingyun Pegunungan Timur bagi banyak sekolah di Provinsi Azur itu berarti mereka menyambut era baru era untuk memperebutkan posisi menjadi nomor satu sekolah namun tidak ada yang akan lupa bahwa orang yang menciptakan era ini adalah seorang pemuda bernama Chu Feng dan orang yang juga menghancurkan sekolah Lingyun juga adalah seorang pemuda bernama Chu Feng hanya karena itu menyinggung pemuda bernama Chu Feng sekolah Lingyun sekolah nomor satu di Provinsi Azur yang telah didirikan selama beberapa ratus tahun berjalan menuju jalur kepunahan dengan kecepatan yang sangat cepat Bab 319 berkultivasi dengan hati yang tenang yang disebut untuk urusan dunia jika ada orang yang bahagia ada orang yang bersedih berita tentang Chu Feng menghancurkan sekolah Lingyun menyebabkan semua sekolah lain sangat gembira tetapi sebagai penguasa sebenarnya dari Provinsi Azur Istana Pangeran Kilin yang juga menyinggung Chu Feng tenggelam dalam teror yang belum pernah terjadi sebelumnya Tuan Rumah apa yang harus kita lakukan Yan Yangtian telah melarikan diri dan lihat kami di aula terluas di Istana Pangeran Kilin Lin Molly duduk di kursi utama dan semua ahli yang memiliki ketenaran dan kekuatan di Istana Pangeran semuanya ada di sana namun saat ini mereka tidak lagi memiliki kesombongan untuk menjadi yang teratas setiap orang menunjukkan wajah ketakutan dan mereka sangat gelisah mereka semua ketakutan dengan masalah sekolah Lin Yun mereka takut dengan tindakan Chu Feng mereka sangat takut bahwa setelah sekolah Lin Yun Istana Pangeran Kilin mereka akan datang berikutnya dan mereka termasuk dalam gelombang pembantaian berikutnya apa yang perlu ditakutkan jangan lupa kita adalah Istana Pangeran Kilin dan Dinasti Jiang ada di belakang kita tidak peduli seberapa besar kegelisahan yang dimiliki Chu Feng dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap Istana Pangeran Kilin milikku kecuali dia tidak ingin melanjutkan di benua sembilan provinsi Lin Molly tiba-tiba berdiri dan telapak tangannya yang kuat tiba-tiba terjatuh dia menghancurkan kursi di bawah tubuhnya saat dia meraung dengan marah menyebabkan seluruh aula bergetar masih harus dikatakan bahwa setelah mendengar aumannya semua orang di aula menjadi tenang dan ekspresi panik mereka juga sedikit tenang setelah itu Lin Molly berbicara lebih banyak kepada orang banyak seperti sudah melaporkan masalah Chu Feng kepada dinasti Jiang bahwa mereka akan bersiap membantu Istana Pangeran Kilin menangkap Chu Feng bahwa Chu Feng tidak dapat lagi melindungi dirinya sendiri bahwa mustahil baginya untuk bangkit dari pegunungan timur bahwa dia cepat atau lambat akan terbunuh Delel kata-kata itu berhasil menghibur hati para ahli Istana Pangeran Kilin yang terguncang namun para ahli tidak melihat wajah penuh teror dan kegelisahan ekstrim Lin Molly dalam sekejap dia berbalik saat prestasi Chu Feng tersebar dengan berisik dan dunia luar sedang terbalik di bawah pegunungan Azur Dragon ada bagian tanah yang tidak ternoda Li Zhangqing dan elit Azur Dragon Chu Yu dan keluarga Chu serta Su Rou Su Mei dan dua lainnya hidup cukup baik di dalam makam seribu tulang setelah Chu Feng memberitahu semua orang tentang masalah dia membawa pergi Ki Feng yang dan menghancurkan sekolah Lin Yun dengan bantuan seorang ahli misterius semua orang di tempat itu sangat senang Chu Feng nak kamu terlalu luar biasa anda sebenarnya telah membawa kembali begitu banyak harta tetapi hanya saja barang-barang ini terlalu berharga dan saya akan merasa sangat buruk jika mengambilnya Li Zhangqing memandangi harta karun langka di depan matanya dan dia tersenyum karena kegembiraan kerutan lamanya menyatu dan dia tampak seperti roti kukus berisi daging itu karena banyak hal baik yang diletakkan di depan wajahnya obat asal dalam jumlah besar senjata khusus dan juga alat pelindung semuanya diambil dari perbendaharaan sumber daya sekolah Lin Yun dan saat ini dia memberikan semuanya kepada Li Zhangqing secara gratis kepala sekolah karena aku Chu Feng menyebabkan sekolah Azure Dragon diratakan dan fondasi seribu tahun dihancurkan dalam satu saat aku benar-benar merasakan rasa malu yang tak ada habisnya di hatiku jadi jika kamu mengambil ini aku akan merasa sedikit lebih baik kata Chu Feng dengan wajah menyesal ah dasar bocah idiot yang mereka hancurkan hanyalah bingkai kosong yayasan sekolah Azure Dragon ku semuanya telah dipindahkan ke tempat ini ini adalah akar untuk membangun kembali sekolah Azure Dragon ku Li Zhangqing mengalihkan pandangannya ke tempat terdekat ada rak sederhana di sana tapi segala macam keterampilan bela diri dan teknik misterius ditempatkan dengan rapi di rak itu ada juga daftar sumber daya sekolah Azure Dragon hal-hal inilah yang benar-benar dibutuhkan sekolah untuk membangun dirinya sendiri tapi Chu Feng masih merasa agak buruk tidak ada tetapi ini hanyalah materi duniawi dan hanyalah fondasi bagi kebangkitan sekolah Azure Dragon ku yang ada di sana adalah kebutuhan sebenarnya untuk kebangkitan sekolah Azure Dragon ku Li Zhangqing kemudian melihat ke arah kolam esensi sejak memasuki tempat ini semua murid generasi muda sekolah Azure Dragon serta para tetua mulai berkultivasi saat mereka berada di kolam mendapatkan manfaat besar setelah itu Li Zhangqing menepuk bahu Chu Feng dan berkata dan kamu adalah harapan yang akan memimpin mereka dan memperkuat sekolah Azure Dragon ku mm tuan kepala sekolah jangan khawatir mulai hari ini aku Chu Feng akan membangun sekolah Azure Dragon yang lebih megah di pegunungan Azure Dragon pada saat itu sekolah Azure Dragon ku tidak hanya akan menjadi pemuasa provinsi Azure tetapi juga akan mendapat bagiannya di benua sembilan provinsi setelah mendengar kata-kata Li Zhangqing simpul di hatinya Chu Feng terlepas dan dia dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk menjamin alasan mengapa Chu Feng tidak langsung pergi melainkan kembali ke tempat ini lagi setelah menghancurkan sekolah Lin Yun adalah pertama untuk memberi tahu semua orang yang mengecewakannya bahwa dia Chu Feng baik-baik saja dan juga bahwa sekolah Lin Yun menerima pukulan berat yang jarang terjadi dan membayar harga yang seharusnya dibayar kedua setelah dirasakan oleh Yan Yangtian dan Lin Moli Chu Feng sangat menyadari betapa lemahnya dia di depan alam surga jadi Chu Feng ingin mempelajari perjalanan naga melalui sembilan surga yang diwariskan oleh pendiri Azure Dragon kepadanya keterampilan bela diri itu sangat mendalam dan jika Chu Feng benar-benar memahaminya bahkan jika dia tidak dapat mencapai kecepatan kuat dari sayap iblis Egi pada hari itu di depan para ahli alam surga dia setidaknya memiliki beberapa peluang untuk melarikan diri lagi pula tempat yang dituju Chu Feng adalah tanah yang sama sekali tidak diketahui Chu Feng tidak dapat berharap bahwa orang-orang yang baik hati akan membantu jika dia menghadapi bahaya jadi Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dia harus menjamin bahwa dia memiliki metode penyelamatan nyawa tertentu sebelum berangkat menggunakan satu hari penuh Chu Feng menyempurnakan semua obat-obatan mendalam yang dia dapatkan dari sekolah Lin Yun hal ini menyebabkan perubahan terjadi dari dantian Chu Feng yang diingat cukup lama namun pada akhirnya Chu Feng masih belum mampu menembus ranah mendalam namun Chu Feng tidak berkecil hati itu tidak jauh dari prediksinya dan meskipun dia tidak dapat menerobos Chu Feng masih bisa merasakan bahwa itu tidak jauh jika dia mendapat beberapa obat mendalam berkualitas tinggi lagi dia seharusnya bisa membuat inovatif saat itu Chu Feng berada di tempat yang lebih dalam daripada essential pool tempat itu lebih tenang dan merupakan tempat terbaik untuk cocok ditanam dia menutup matanya dan dari sana menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kekuatan asal di dalam tubuhnya hem lapisan gas berwarna biru yang terlihat dengan mata telanjang saat ini masih melekat di sekitar Chu Feng mereka keluar dari tubuh Chu Feng lalu menyatu dan menyatu semakin banyak berkumpul dan lambat laun muncul kabut berwarna biru kabut melonjak di bawah kaki Chu Feng dan perlahan mengangkatnya dari tanah dia melayang di udara dan terus melayang lebih tinggi tapi hal yang paling misterius adalah ketika kabut berwarna biru membawa Chu Feng dan melayang itu benar-benar berubah dan menjadi bentuk seperti naga seperti ular bahkan aura kehidupan bisa dirasakan darinya was tapi tiba-tiba kabut menghilang seperti asap dan awan dan Chu Feng juga jatuh dari udara sial perjalanan naga melalui sembilan surga ini agak sulit wajah wajah Chu Feng sangat jelek karena kesulitan mengendalikan naga perjalanan melalui sembilan surga melampaui imajinasinya bahkan jika itu dia dia tidak dapat dengan cepat memahaminya saat ini ia bahkan belum mencapai tahap pertama yang paling sederhana kelap-kelap tapi saat itu tepuk tangan meriah dan jelas terdengar di belakang Chu Feng bab 320 perpaduan es dan api leluhur memutar kepalanya untuk melihat Chu Feng menemukan bahwa itu adalah pendiri azur dragon saat dia menggenggam tangan dia berjalan ke arahnya dan bahkan ada senyuman ketaguman di wajahnya cahaya melesat ke segala arah dari tubuh pendiri azur dragon dan dia benar-benar berbeda dari kesadaran normal seolah-olah dia masih benar-benar hidup dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya menakjubkan nagaku bepergian melalui sembilan surga pada awalnya adalah keterampilan bela diri dengan kekuatan surga sebagai akarnya jadi biasanya hanya orang-orang di alam surga yang dapat mempelajarinya meskipun saya berhipotesis bahwa jika kekuatan rose seseorang sangat kuat mereka dapat secara khusus berkonsentrasi mengendalikan dan bahkan menggunakan kekuatan mendalam mereka tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan mencapai tahap itu saat hanya berada di alam asal dengan hanya kekuatan asal yang ada di tubuh Anda wajah sekolah azur dragon dipenuhi dengan pujian leluhur apakah saya saat ini benar-benar tidak memiliki cara untuk membuat naga perjalanan melalui sembilan surga ini saya dapat merasakan bahwa ini adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat kuat dan saya benar-benar ingin memahaminya kata Chu Feng Ho tentu saja itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat kuat ini adalah keterampilan bela diri yang saya hasilkan dari keterampilan rahasia bentuk aslinya adalah keterampilan rahasia pendiri azur dragon tersenyum ringan dan setelah itu tubuhnya melayang dengan cepat di bawah kaki ilusinya gas berwarna biru yang tak terbatas telah terkondensasi keluar gasnya semakin melonjak dan pada akhirnya ia mengembun menjadi penampakan seekor naga besar naga besar itu panjangnya sekitar meter meski terbentuk oleh gas yang terkondensasi sehingga matanya kosong tanpa cahaya tubuhnya memancarkan semacam vitalitas yang kuat seolah-olah ia awalnya memiliki roh satu cakar dapat membelah puncak gunung dan suara gemetar dapat mengguncang 10 ribu makhluk tapi itu tidak cukup dia kemudian melihat pendiri azur dragon berdiri di atas kepala naga besar dengan kedua tangan di belakang punggungnya jubahnya berkibar seolah-olah dia adalah penguasa naga besar itu dan tiba-tiba dia menunjuk kekejauhan dan dengan keras berteriak pergi mengaum naga besar itu langsung melolong dengan marah dan setelah itu cakarnya yang besar tertutup udara kekuatan naga itu bergoyang menimbulkan angin lalu menjadi sederetan cahaya dan menghilang dalam sekejap astaga kecepatannya sangat cepat pada saat itu bahkan Chu Feng pun tercengang karena pada saat itu dia tidak bisa merasakan sedikitpun aura pendiri azur dragon namun jauh di dalam makam kaisar Chu Feng masih bisa mendengar auman naga besar itu itu berarti kecepatan pendiri azur dragon sudah sangat cepat dan bahkan mata telanjang Chu Feng tidak dapat menangkapnya raungan marah lainnya menyebabkan gelombang angin pembohong terangkat angin itu kuat dan bahkan Chu Feng merasa sulit untuk berdiri diam saat dia tertiup olehnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan pada saat itu naga besar itu muncul kembali di depan wajah Chu Feng sementara pendiri azur dragon masih berdiri di atas kepala naga besar itu sambil tersenyum dan menatap Chu Feng Feng pendiri azur dragon pencampuran lengan bajunya dan naga besar itu berubah menjadi gumpalan gas dan diserap ke dalam tubuh pendiri azur dragon tapi dia sedikit tak berdaya menenangkannya menghela nafas dan berkata ah tanpa tubuh asliku mustahil untuk menampilkan kekuatan dari keterampilan bela diri ini itu hanya sepersepuluh dari keadaan ketika saya masih hidup apa kekuatan konsensus itu sebenarnya hanya sepersepuluh dari saat dia masih hidup lalu ketika nenek moyang masih hidup seberapa kuat dia Chu Feng melebarkan mulutnya karena terkejut dan setelah itu dia menelan ludahnya dengan keras dia benar-benar tercengang dengan metode kuat dari pendiri azur dragon itu benar-benar ahli layak menjadi orang nomor satu di benua sembilan provinsi saat itu Chu Feng aku baru saja menunjukkan naga perjalanan melalui sembilan surga kamu bagaimana perasaannya pendiri azur dragon tersenyum dan bertanya menakjubkan ini sungguh mengesankan ini adalah keterampilan bela diri paling mendalam yang pernah saya lihat Chu Feng memiliki kekaguman pada wajahnya dia mengagumi kekuatan pendiri azur dragon dan dia juga mengagumi bagaimana dia menggunakan naga perjalanan melalui sembilan surga secara alami Ho aku sudah mengutarakan sebelumnya tapi ini hanya salinan dari skill rahasia jika saya masih hidup saya akan menunjukkan keterampilan rahasia itu untuk anda lihat dan kemudian anda akan mengetahui betapa dahsyatnya hal itu tapi sayangnya skill rahasia ada di dalam mayatku dan telah disegel hanya setelah anda menghidupkan saya kembali saya dapat meneruskannya kepada anda sebelum itu sebaiknya anda berlatih baik dengan salinan ini kata pendiri azur dragon tapi kamu mengatakan bahwa naga yang melakukan perjalanan melalui sembilan surga ini setidaknya membutuhkan kekuatan surga untuk menggunakannya apa yang harus saya lakukan chou feng bertanya sambil meminta solusi tentu saja ada jalan seperti yang baru saja saya katakan kekuatan jiwa anda sangat kuat dan kualitas kekuatan asal di tubuh anda juga tinggi jika digabungkan menjadi satu dan itu dapat menyebabkan kekuatan asal anda menjadi kuat bahkan mungkin lebih kuat daripada kekuatan mendalam dari para penggarap alam mendalam yang normal itu juga mengapa kekuatan pertarunganmu sangat luar biasa saat ini saya memiliki metode pelatihan yang melatih anda tentang cara berkonsentrasi untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas kekuatan asal anda selama 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 anda dapat sepenuhnya memahami kekuatan asal anda tidak akan menjadi masalah bagi anda untuk memahami langkah awal perjalanan naga melalui sembilan surga kata pendiri azur dragon lalu apa yang harus aku lakukan setelah mendengar kata-katanya chu feng mulai menjadi tidak sabar karena dia benar-benar ingin memahami naga yang mendalam perjalanan melalui sembilan surga ikuti aku pendiri azur dragon dengan acuh tersenyum berbalik dan berjalan lebih jauh ke makam kaisar melihat itu chu feng pun mengikutinya sebenarnya dia sangat bersemangat saat itu karena di dalam makam kaisar pendiri azur dragon membuat batas jangkauan pergerakan mereka dia tidak mengizinkan mereka keluar dari perbatasan dan chu feng yang selalu memikirkan harta karun makam kaisar secara alami sangat penasaran dengan hal-hal apa yang ada di luar batas saat ini pendiri azur dragon sebenarnya secara pribadi memimpin chu feng melewati batas itu jadi jelas chu feng sangat bersemangat karena itu berarti pasti ada sesuatu di luar batas itu chu feng alasan mengapa mereka menyebut ini makam seribu tulang adalah karena mereka tidak tahu apa-apa tapi saya yakin kurang lebih anda sudah paham dan seharusnya anda sudah sadar kalau ini adalah makam yang sangat besar itu adalah makam seorang ahli absolut dan tempat kita berada saat ini hanyalah pintu masuk ke makam itu makam didasarkan pada peringkat berdasarkan ukuran sistem serta faktor bahaya di dalamnya berdasarkan pengalaman pribadiku makam ini setingkat makam kaisar kata pendiri azur dragon makam kaisar meskipun sudah mengetahui bahwa itu adalah makam kaisar sebelumnya setelah pendiri azur dragon memberikan konfirmasinya chu feng masih merasa sedikit terkejut bahkan jika pendiri azur dragon yang kuat dipaksa ke kondisinya saat ini bisa dilihat betapa menakutkannya makam kaisar sejujurnya ada banyak sekali orang yang memasuki tempat ini pada tahun itu hampir semua ahli puncak di benua pada masa itu berkumpul tapi sayangnya tidak ada yang kembali hidup jika aku tidak mendapatkan mutiara ajaib itu pada kenyataannya bahkan jika aku menjadi patah semangat aku pasti sudah hilang belum lagi mampu mempertahankan kekuatanku saat ini tapi cu feng sebenarnya kami menemukan tiga mutiara ajaib tahun itu tiba-tiba pendiri azur dragon tersenyum dan berbicara tiga tiga di mana dua lainnya cu feng merasa kaget jika satu mutiara sudah begitu ajaib bagaimana dengan dua mutiara lainnya tapi dia lebih penasaran mengapa ada dua namun orang yang cakap seperti pendiri azur dragon tidak mengambilnya mungkinkah dia tidak mengambilnya atau ada alasan lain saat itu cu feng benar-benar sangat penasaran adapun pendiri azur dragon dia juga menimbulkan ketegangan kali ini dia terkekeh lalu berkata pada cu feng tidak perlu terburu-buru anda akan segera melihat dua mutiara lainnya cu feng tidak bertanya lagi setelah mendengarnya dia hanya mengikuti langkah pendiri azur dragon dan berjalan lebih dalam pada akhirnya di depan cu feng sebuah dunia gua besar muncul itu sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat perbatasannya dan bahkan lebih luas lagi dari dunia gua di bawah pegunungan kura-kura hitam namun pada saat itu hal yang paling menarik perhatian cu feng bukanlah dunia bawah tanah yang luas itu adalah danau besar dan aneh di dunia bawah tanah alasan mengapa danau itu dikatakan aneh adalah karena salah satu bagiannya berupa es esnya tebal seolah membeku hingga ke bagian terdalam danau dan memancarkan rasa dingin yang sangat menusuk tulang sedangkan di separuh danau lainnya api membumbung ke langit sejumlah besar ular api berputar dan mengamuk sambil membuat lolongan yang menusuk telinga dan keras ini menciptakan kontras yang tajam dengan es dari sisi lain sungguh es dan api ada bersama-sama dan perpaduan es dan api terjadi tepat di depan matanya bab 321 menyebabkan bencana separuh dari danau luas itu adalah es sebagian lagi adalah api adegan aneh seperti itu ditampilkan di depan wajah cu feng saat itu juga mengapa ada danau seperti ini di sini cu feng tercengang karena kaget karena adegan itu tidak masuk akal sama sekali pemandangan ini disebabkan oleh dua mutiara yang mengerikan pada tahun itu kedua mutiara itu tidak sedikitpun membunuh kami bahkan aku terluka parah oleh mereka dan pada akhirnya aku menjadi seperti ini pendiri azur dragon menjelaskan sebenarnya pertengkaran itu cu feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara sejuk jika bahkan pendiri azur dragon mati karena kedua mutiara itu lalu seberapa kuatkah kedua mutiara itu tentu saja mereka kuat pada awalnya ketika kami melihat tiga mutiara setelah kami menerobos lapisan penghalang dan membunuh beberapa roh jahat kami bahkan berpikir bahwa kami mendapatkan harta karun itu namun kami tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah bencana persahabatan namun kumpulan mutiara es dan mutiara api sepertinya memiliki hubungan dengan mutiara yang ada di sana jadi meskipun kekuatannya sangat kuat setelah beberapa saat mereka masih kehilangan kekuatan mengerikannya dan jatuh ke dalam danau mengubah dan menyebabkan tampilan saat ini lebih tepatnya kedua mutiara itu sudah mati namun sisa-sisanya masih ada di sini mereka juga memiliki tingkat ancaman tertentu karena mereka juga memiliki kekuatan khusus dan tempat yang saya ingin Anda kembangkan ada di sini meski mereka sudah mati sebagian dari kekuatan spesial mereka masih bertahan di tempat ini udara dingin dan udara panas secara bersamaan akan mengganggu kekuatan rohmu namun ini bermanfaat untuk memperkuat kemampuanmu mengendalikan kekuatan roh selama kamu bisa mengendalikan kekuatan rohmu sesuai perintah di danau es dan api ini seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk menggunakan naga perjalanan melalui sembilan surga oke mulai pelatihannya saat pendiri Azure Dragon berbicara dia berbalik dan pergi dia sepertinya tidak berencana untuk secara pribadi memberikan petunjuk kepada Chu Feng tapi setelah berjalan sebentar dia berkata kepada Chu Feng Chu Feng ini adalah batas terakhir jangan masuk lebih dalam di tempat itu ada beberapa hal yang bahkan aku tidak bisa kalahkan saat ini setelah mengucapkan kata-kata itu pendiri Azure Dragon melayang pergi dan pergi dan Chu Feng yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat dengan sengaja mengelilingi danau es dan api setelah pendiri Azure Dragon pergi untuk memeriksa apa yang ada di balik danau lalu dia akhirnya tahu mengapa Chu Feng tidak diizinkan untuk terus maju karena di balik danau es dan api simbol anti-iblis sudah mulai bermunculan area simbol-simbol itu sangat luas dan orang tidak dapat melihat titik-titik seperti yang terlihat itu kurang lebih berarti bahwa jauh di lubuk hati ada roh jahat yang sangat kuat atau banyak roh jahat ah makam kaisar benar-benar terlalu jauh dari jangkauanku saat ini saya harus tetap fokus pada budidaya naga perjalanan melalui sembilan surga di depan makam kaisar Chu Feng selalu merasa dirinya sangat kecil terlebih lagi setelah mendengar kata-kata teknik armor kura-kura hitam bertemu dengan pendiri Azure Dragon dan secara pribadi melihat transformasi danau aneh yang disebabkan oleh dua mutiara di makam kaisar dia semakin memahami betapa lemah dan kecilnya dia dan betapa kecilnya kekuatannya sendiri namun Chu Feng tidak berkecil hati bagaimanapun dia saat ini masih terlalu muda selama dia mau bekerja keras dan mau menciptakan peluang menjadi kuat hanyalah masalah waktu jadi Chu Feng mulai menuju danau es dan api yang aneh ini sungguh aneh bahkan sebelum mendekat Chu Feng merasakan dua gelombang aura aneh yang mengganggunya yang satu adalah rasa dingin yang menusup tulang yang satu lagi adalah panas yang menyengat dua gas yang seharusnya tidak ada bersama-sama justru anehnya menyatu menjadi satu tapi untungnya Chu Feng mampu melawan gas aneh itu akhirnya Chu Feng tiba di atas danau meskipun tubuh fisik Chu Feng mampu menahan gas aneh itu kekuatan rohnya terganggu oleh gas tersebut dan menjadi sulit untuk dikendalikan itu seperti yang dikatakan pendiri Azure Dragon Chu Feng benar-benar dipengaruhi oleh energi aneh di sana dan sebagai spiritualis dunia jubah abu-abu dia yang awalnya memiliki kekuatan roh yang sangat kuat sebenarnya tidak dapat berkonsentrasi pada kekuatan rohnya tapi itulah pelatihan yang ingin dilakukan oleh pendiri Azure Dragon kepada Chu Feng untuk dapat mengendalikan kekuatan rohnya di atas danau es dan api jika dia berhasil kendali Chu Feng atas kekuatan rohnya akan ditingkatkan ke tahap lain dan dia juga akan memiliki kesempatan untuk menggunakan naga perjalanan melalui sembilan surga seperti itu sejak hari itu Chu Feng akan datang ke atas danau es dan api setiap hari untuk pelatihan dan pelatihan itu berlangsung selama sebulan bisa juga dikatakan bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang paling banyak dihabiskan Chu Feng untuk lingkungannya tapi kebetulan Chu Feng tidak menyanyiakan waktu satu bulan itu sejak awal dia tidak dapat menyingkat kekuatan rohnya namun lambat laun dia dapat dengan mudah mengendalikannya saat ini Chu Feng dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan rohnya sendiri saat ia berada di atas danau es dan api berhasil saya akhirnya berhasil sekarang saya akhirnya bisa mengendalikan kekuatan roh saya dengan cara apapun yang saya inginkan Chu Feng saat ini berdiri di tengah danau es dan api satu sisi dingin menusuk tulang satu sisi berkobar api Chu Feng mengelilingi dirinya dengan kekuatan asal dan membentuk perisai tak terlihat untuk mencegah tubuhnya terkorosi oleh dingin dan api hem tiba-tiba dengan sebuah pikiran kekuatan roh Chu Feng seperti air pasang yang menyebar dari otaknya dan menyelidiki ke arah danau es dan api di bawahnya setelah berhasil menguasai kendali atas kekuatan rohnya dia tidak terburu-buru mengembangkan keterampilan bela diri yang mendalam naga yang melakukan perjalanan melalui sembilan surga dia ingin merasakan secara detail danau es dan api yang diubah oleh dua mutiara yang mengerikan itu kekuatan roh Chu Feng menembus api menembus lapisan es dan langsung menuju ke area yang dalam semakin dalam dia pergi Chu Feng bisa semakin merasakan bahwa rasa dingin yang menusuk tulang dan panas yang mengerikan menjadi semakin kuat omong kosong tiba-tiba mata Chu Feng tiba-tiba melebar dan seluruh tubuhnya gemetar sekali di matanya teror dan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ketika kekuatan rohnya mencapai bagian terdalam danau dia merasakan dua bentuk kehidupan kehidupan mereka sepertinya tertidur lelap selama seribu tahun namun karena kekuatan rohnya mereka tiba-tiba terbangun bung tepat pada saat itu ledakan besar terdengar dari bawah kaki Chu Feng di saat yang sama gelombang kekuatan yang kuat naik ke langit kekuatan yang kuat membawa Chu Feng langsung ke udara dan secara bersamaan di sekitar Chu Feng ada bongkahan es yang memenuhi udara serta nyala api danau es dan api yang telah tertutup selama seribu tahun dihidupkan kembali sial sepertinya saya telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dibatalkan saat itu tanpa banyak berpikir Chu Feng sudah tahu apa yang terjadi jelas sekali dua mutiara mengerikan dari tahun itu tidak mati mereka hanya tidur di dasar danau dan tanpa niat apapun Chu Feng membangunkan mereka berpikir bahwa begitu banyak ahli mati oleh dua mutiara dan bahkan pendiri Azure Dragon dibunuh oleh mereka Chu Feng tidak tidak perlu berpikir banyak dia dengan cepat menyesuaikan tubuhnya di udara dan menggunakan teknik langit kekaisaran saat dia dengan cepat berlari menuju ke arah pendiri Azure Dragon ledakan namun sebelum terbang tidak terlalu lama ledakan lain terdengar di belakangnya pada saat yang sama gelombang dinginnya ekstrim dan gelombang panas yang menyengat kedua aura tersebut juga terbang keluar dari danau bersama-sama memalingkan kepalanya untuk melihat murid-murid Chu Feng tiba-tiba menyusut dan ketakutan melonjak di wajahnya karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa mutiara berwarna biru dan mutiara berwarna merah seperti mata dua setan saat mereka terbang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa Bab 322 mati bersama Chu Feng cepat biarkan aku mengendalikan tubuhmu atau dengan kecepatanmu saat ini mustahil untuk lolos dari kejaran mereka Egi mulai berteriak ketika melihat masalah tidak berjalan dengan baik tidak ini sudah terlambat tapi wajah Chu Feng seperti abu karena dia melihat bisa dengan jelas bahwa dua mutiara yang mengerikan itu hampir dalam sekejap muncul di hadapannya meski begitu Egi tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka dengan kecepatan seperti itu ah ledakan tepat pada saat itu kedua mutiara itu telah dijanjikan dengan tubuh Chu Feng kekuatan yang kuat langsung melemparkan Chu Feng langsung ke tanah dari udara dan menyebabkan lubang dalam tercipta di tanah yang bahkan terbuat dari bahan khusus sial hal kedua ini sebenarnya ingin masuk ke tubuhku ah kedua mutiara itu benar-benar memiliki kehidupan jelasnya mutiara berbentuk bulat yang hanya sebesar telur ayam saat ini seperti pisau tajam saat menembus perisai kekuatan asal Chu Feng dan memasuki tubuh fisik Chu Feng saat itu mereka terbang menuju dantian Chu Feng pada saat itu Chu Feng jelas bisa merasakan dua semburan kekuatan yang ingin menempati tubuhnya dan menghilangkan kesadarannya itu tidak seperti milik Egi dan itu jelas berasal dari dua mutiara yang mengerikan kedua mutiara itu tidak hanya ingin membunuh Chu Feng mereka ingin mengendalikan Chu Feng kedua mutiara itu terlalu mengerikan yang satu mengandung rasa dingin yang bisa membekukan segalanya yang lain berisi api yang bisa membakar semuanya dan mereka bahkan punya kehidupan namun tidak jelas apa itu mereka seperti dua monster yang sangat kuat namun memiliki identitas yang tidak diketahui di depan mereka Chu Feng sangat kecil dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa saat mereka menyerbu dantiannya sendiri tanah suci yang memadatkan budidayanya tapi tiba-tiba di dalam dantian Chu Feng delapan binatang petir besar yang tak bergerak yang menempati tempat itu seolah-olah mereka telah bangkit kembali mereka memancarkan aura menakutkan yang bukan milik negeri ini dan mulai menyelamatkan mereka dengan kuat di dalam dantiannya Ji 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 setelah aura mulai melanda dua mutiara yang hampir menyerang dantian Chu Feng bertindak seolah-olah mereka ketakutan saat mereka dengan cepat berlari keluar dari dantiannya namun meski meninggalkan dantian mereka tidak meninggalkan tubuh Chu Feng rasa dingin dan panas terjalin dan mengacaukan setiap bagian tubuh Chu Feng saat itu Chu Feng merasakan darah di sekujur tubuhnya mendingin seolah-olah petir berwarna emas di darahnya juga melawan kedua mutiara tersebut namun saat dua gelombang kekuatan dilawan Chu Feng mengalami penderitaan yang sangat besar rasa sakit yang dirasakan Chu Feng seperti menyayat hati atau membelah paru-paru saat ia berguling-guling di lantai dia terus melemparkan tubuhnya sendiri ke tanah menyebabkan lubang besar terbentuk saat dia melolong keras Chu Feng apa yang terjadi padamu tepat pada saat itu dua sosok cantik berlari dari jauh itu adalah saudara perempuan Suro dan Sumey kakak beradik yang mirip bunga itu memegang sepiring makanan di tangan mereka sejak Chu Feng mulai berkultivasi di lokasi ini sepasang saudara perempuan datang ke sini setiap hari untuk memberikan hidangan lezat kepada Chu Feng namun pada saat itu juga ketika mereka melihat Chu Feng yang seperti itu wajah mereka memucat karena ketakutan saat mereka melemparkan piring di tangan mereka ke tanah dan mulai tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri berlari menuju Chu Feng roh kecil mei kecil jangan datang kemari berlari melihat itu Chu Feng dengan cepat berteriak pada kedua orang itu meskipun dia tidak tahu mengapa kedua mutiara itu ingin mengambil alih tubuhnya dia tahu dua mutiara itu pasti punya alasannya masing-masing saat ini karena mereka gagal mengambil alih tubuhnya maka mutiara tersebut pasti ingin mengambil alih tubuh orang lain kali ini saat Suro dan Sumey mendekat mereka seperti mencari jalan kematian mereka sendiri memang memang benar setelah mendengar suara Suro dan Sumey kedua mutiara es dan api itu benar-benar terbang keluar dari tubuh Chu Feng dan bergegas menuju Suro dan Sumey kecepatan mereka cepat dan dengan dua garis merah dan biru di udara Suro dan Sumey jatuh ke tanah mengikuti suara tersebut Melihat Suro dan Sumey jatuh ke tanah dan mulai menjerit kesakitan Chu Feng tidak memperhatikan lukanya sendiri saat dia dengan cepat berdiri dan berlari ke depan roh kecil mei kecil setelah Chu Feng mendekat dan melihat Suro dan Sumey saat ini ekspresi awalnya yang tegang menjadi semakin panik bahkan hidungnya mulai tersumbat dan matanya mulai berkaca-kaca karena saat ini kulit Suro yang awalnya seputih salju menjadi berwarna biru dan di atas kulitnya yang berwarna biru lapisan es tebal mengembun embun beku mulai menyebar dan mencapai rok panjang Suro dan membekukan seluruh tubuhnya adapun Sumey perubahan yang sangat besar juga terjadi padanya kulitnya yang sebersih salju sudah menjadi warna api merah dan dari tubuhnya bahkan ada lapisan panas yang keluar wajah keduanya dipenuhi penderitaan melihat kedua gadis yang dicintainya menanggung siksaan seperti itu namun dia sendiri tidak berguna dan tidak berdaya bagaimana mungkin hati Cu Feng tidak sakit dia berteriak keras dalam hati Egi Egi cepat pikirkan caranya bagaimana mereka bisa diselamatkan cepat bantu aku tapi dibandingkan dengan kepanikan Cu Feng Egi tampak sangat tenang ketenangan itu tidak normal dan dia mendesak dengan nada yang sangat pahit kepada Cu Feng tidak ada metode hal kedua ini terlalu kuat dan dengan pengingat anda anda tidak dapat menekannya mereka ingin mengambil alih tubuh fisik Suro dan Sumey dan menggunakan tubuh mereka sebagai wadah untuk bertahan hidup Cu Feng lari cepat saat ini kesadaran mereka sudah kacau dan dengan cepat akan segera runtuh ketika tubuh fisik mereka diambil alih seluruhnya mereka akan mati total pada saat itu dua hal yang mengambil alih tubuh fisik mereka pasti akan membunuhmu tidak saya tidak bisa pergi bagaimana saya bisa meninggalkan mereka dan tidak mempedulikannya namun Cu Feng tidak hanya tidak melarikan diri dia bahkan membuka tangannya dan membawa Suro dan Sumey dari tanah dengan erat kepelukannya saat itu rasa dingin yang menusuk tulang terasa di satu sisi dan panas terik di sisi lain tak satu pun dari mereka yang dapat bertahan dengan baik dan salah satu dari mereka dapat membahayakan tubuh Cu Feng namun pelukan Cu Feng semakin erat karena rasa sakit di tubuhnya jauh dari rasa sakit di hatinya saat dia menghadapi orang-orang yang dia cintai diambil sedikit demi sedikit namun dia tidak berguna karena tidak berdaya Cu Feng tepat pada saat itu Suro benar-benar berbicara bibirnya tertutup es dan saat dia berbicara dia memiliki suara yang sangat berubah-ubah tapi dia masih mendesak Cu Feng sambil berkata cepat lari saya dapat merasakan bahwa tubuh saya akan diambil alih oleh suatu hal yang menakutkan aku aku khawatir itu akan merugikanmu Cu Feng aku merasa sangat panas seperti terbakar api segumpal api memasuki dantianku dan menelan tubuhku saat ini Cu Feng cepat lepaskan aku menjauhlah dariku atau aku akan menyakitimu di saat yang sama Su Mei juga mengeluarkan suara yang sangat lemah tidak saya tidak akan pergi bahkan jika kematian datang kita akan mati bersama Cu Feng sangat tegas meskipun pakaian di sebelah kirinya terbakar menjadi abu dan kulitnya tersiram udara panas sedikit demi sedikit meskipun rasa dingin di sebelahnya memasuki tubuhnya dan bahkan embun beku mengembun di tulangnya dia memeluk kedua wanita cantik itu semakin erat tanpa sedikitpun penyesalan bab 323 disegel selama dua tahun Cu Feng kamu bajingan aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati tapi jangan menyeretku bersamamu Egi mulai melolong gila ketika dia melihat Cu Feng bertekad untuk mati Cu Feng berada dalam kesulitan saat mendengar teriakan Egi dia tidak tega meninggalkan Suro dan Sumey tapi dia juga tidak ingin Egi dirugikan karena perbuatannya sendiri sial mutiara kedua ini sebenarnya masih bertahan saya benar-benar ceroboh tiba-tiba suara tua terdengar dan ketika Cu Feng mengangkat kepalanya untuk melihat dia tidak bisa menahan kegembiraannya itu adalah pendiri Azur Dragon pendiri Azur Dragon saat ini berdiri di atas seekor naga biru sementara jubah di tubuhnya berkibar tanpa angin setelah melihat kondisi Suro dan Sumey meskipun dia sangat terkejut dia tidak terlalu panik dan dia memiliki banyak sikap sebagai ahli puncak Cu Feng Minggir Pendiri Azur Dragon berteriak keras Cu Feng tidak berani lamban saat dia buru-buru melepaskan Suro dan Sumey yang berada dalam pelukannya pergi Hem tepat pada saat itu dengan lambayan lengan besar pendiri Azur Dragon formasi roh berwarna biru terkondensasi dengan pola yang aneh dan istimewa itu mengacaukan Suro dan Sumey wos wos segera setelah itu pendiri Azur Dragon menulis dua karakter segel di udara secara terus-menerus karakter segel dipadatkan dan diciptakan oleh simbol-simbol dan berdiri di udara seolah-olah memiliki kehidupan kemudian pendiri Azur Dragon menunjuk ke arah Suro dan Sumey dan dengan ringan berteriak segel dua karakter segel masing-masing mendarat di formasi roh Suro dan Sumey pada saat itu ekspresi Suro dan Sumey sebenarnya tampak tidak terlalu menyakitkan seolah-olah mutiara mengerikan di tubuh mereka dikendalikan tidak buruk Chu Feng metode formasi roh pendiri sekolahmu cukup bagus saya menduga jika dia masih hidup dia pastinya bukanlah seorang spiritualis dunia jubah biru yang sederhana dia seharusnya sudah mendekati level spiritualis dunia jubah ungu Egi berkata sambil memberikan pujian yang langka sedangkan Chu Feng dia tercengang dengan metode pendiri Azur Dragon menjadi juga seorang spiritualis dunia apa yang dipilih Chu Feng untuk dilakukan ketika menghadapi situasi Suro dan Sume mati bersama mereka karena selain itu dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi dia sangat tidak berdaya tapi pendiri Azur Dragon yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik saat ini pendiri Azur Dragon yang hanya sadar mengandalkan teknik spiritualis dunia miliknya dan untuk sementara waktu menekan dua mutiara di tubuh mereka harus dikatakan bahwa ini adalah perbedaan kekuatan yang sangat besar untungnya meski kedua mutiara itu belum mati namun kekuatan tidak menakutkan dulu tapi meski begitu itu tetap bukan sesuatu yang bisa aku tekan jika saya ingin mengendalikan mereka saya harus mengandalkan mutiara itu saat pendiri Azur Dragon berbicara dia mengganti lengan bajunya yang besar lagi hembusan angin naik dari kaki Chu Feng dan menghempaskannya Su Ru dan Su Mei ke udara lalu mereka mendarat di atas naga biru besar itu mengaung dengan alma naga besar Chu Feng merasa pemandangan di sekitarnya menjadi kabur tapi sesaat kemudian dia kembali ke tempat semua orang beristirahat dia tiba di depan peti mati kristal yang menyimpan sisa-sisa pendiri Azur Dragon Bang pada saat itu pendiri Azur Dragon mengangkat tangannya dan menggenggam tangannya dan dia benar-benar menghancurkan peti mati kristal yang menyimpan sisa-sisa dirinya pada saat yang sama mutiara di atas sisa-sisa pendiri Azur Dragon juga memancarkan kecemerlangan yang sangat mempesona leluhur ini melihat pendiri Azur Dragon segera menghancurkan peti matinya sendiri wajah Chu Feng dipenuhi keraguan namun kemudian dia akhirnya mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh pendiri Azur Dragon setelah menghancurkan peti mati kristalnya sendiri dengan metode yang dipraktikan pendiri Azur Dragon mulai meletakkan formasi roh itu bukan formasi roh yang sederhana tetapi formasi roh yang menyegel itu adalah perjanjian tingkat tinggi sangat tinggi sehingga Chu Feng hanya bisa mengetahui jenisnya tetapi dia bahkan tidak bisa mencapai perjanjian itu bahkan jika dia mengetahui metode peletakan formasi tidak mungkin dia dapat meletakkan formasi dengan benar setelah meletakkan perjanjian pendiri Azur Dragon secara individu menempatkan Suro dan Sumey di kedua sisi pemakamannya setelah mendesaknya formasi mutiara itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan terbentuk itu menjadi pertanda buruk bagi kristal besar yang membuat Suro Sumey serta sisa-sisa pendiri Azur Dragon Chu Feng meskipun kekuatan kedua mutiara itu tidak dimiliki sebelumnya dengan diriku yang sekarang aku tidak punya cara untuk sepenuhnya menekannya apalagi mengeluarkannya dari tubuh Suro dan Sumey menyegelnya saat ini adalah satu-satunya metode untuk menyelamatkan mereka saat ini tapi dengan kekuatanku meski untuk sementara aku bisa mengunci kekuatan hidup mereka di tubuh mereka aku hanya bisa menjamin bahwa mereka akan bertahan selama dua tahun lagi dalam formasi malaikat itu juga berarti jika saya membuka perjanjian saya sekarang kemungkinan besar mereka akan langsung mati tapi jika aku menyegel formasi ini secara penuh dua tahun kemudian mereka juga akan mati sekarang beri saya jawaban yang jujur apakah Anda memilih untuk membiarkan mereka mati sekarang atau memberi mereka waktu dua tahun lagi pendiri Azure Dragon bertanya dengan serius tidak saya tidak ingin mereka mati Chou Feng takut dengan kata-kata yang datang dari pendiri Azure Dragon saya membiarkan Anda memilih saat ini atau dua tahun kemudian bicaralah dengan cepat jika tidak aku akan membatalkan formasi penyegelan sekarang dan menghancurkannya bersama dengan dua mutiaranya sikap pendiri Azure Dragon menjadi kuat tidak jangan segel mereka lindungi hidup mereka untuk saat ini melihat itu Chou Feng benar-benar panik dan dia segera memohon emam itu benar saat itulah pendiri Azure Dragon menganggup puas setelah itu dia membuka tangannya lalu segera melapisi beberapa rantai tebal yang keluar dari tubuhnya rantai itu bukan rantai biasa itu adalah rantai transparan yang dipadatkan oleh formasi roh pada saat itu dengan suara berdenting mereka melingkari casing kristal pada akhirnya mereka memutarnya dengan rapat dan hampir seluruh selubung kristal tertutup orang hanya bisa melihat Suro dan Sumey yang berada di dalam melalui celah tersebut segel akhirnya pendiri Azure Dragon menggambar karakter segel besar dan mendarat di formasi penyegelan yang sangat besar akhirnya itu benar-benar mengunci formasi penyegelan saat itu hampir semua orang sudah datang saat mereka dengan gugup melihat semua yang dilakukan pendiri Azure Dragon terutama Su Hen dan Su Long wajah mereka sangat jelek meskipun semua orang tahu sesuatu pasti telah terjadi tidak ada yang berani bertanya mereka hanya menonton dalam diam Cu Feng kamu masih muda ingat sebagai seorang pria apapun kejadian yang Anda temui Anda tidak boleh panik saat menghadapi bahaya pada kenyataannya saya bahkan tidak yakin bisa menghancurkan kedua mutiara itu jadi meskipun Anda tidak memilih untuk menyegelnya saya akan menyegel keduanya dengan dua mutiara itu namun alasan kenapa aku bertanya padamu barusan adalah karena aku ingin kamu mendapatkan pengalaman yang tidak bisa kamu lupakan sebuah pengalaman di mana Anda harus memilih hidup dan mati orang yang dekat dengan Anda sehingga lain kali ketika Anda menghadapi situasi seperti ini Anda bisa lebih tenang kata pendiri Azur Dragon kepada Chu Feng baginya seolah-olah dia sedang mengajar Chu Feng di ruang kelas dia tidak peduli dengan kehidupan Suro dan Sumey leluhur apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka tapi bagi Chu Feng hal yang paling dia khawatirkan saat ini adalah apakah dia mampu menyelamatkan saudara perempuan Suro dan Sumey ini hampir mustahil mutiaranya akan selalu tersegel di sana tapi dengan kemampuanku aku hanya bisa menjamin bahwa mereka akan bertahan selama dua tahun lagi karena mereka tidak makan atau minum dalam keadaan itu dua tahun kemudian mereka pasti akan mati kecuali bab 324 tentara dinasti besar kecuali pendiri azur dragon ragu-ragu sejenak kecuali apa Chu Feng dengan cemas bertanya dengan cermat kecuali kamu bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu dua tahun karena kamu bisa mengeluarkan dua mutiara dari tubuh mereka pada saat itu kalau tidak mereka pasti akan mati tapi apakah kamu yakin bisa menjadi spiritualis dunia jubah umu dalam waktu dua tahun sejujurnya tidak peduli seberapa banyak bakat yang anda miliki itu hampir merupakan hal yang mustahil kata-kata yang diucapkan pendiri azur dragon kurang lebih menghantam Chu Feng aku saat itu wajah Chu Feng juga dipenuhi komplikasi dia tidak lagi berbicara karena dia memang tidak yakin bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu dua tahun Chu Feng jangan berkecil hati memang sangat sulit untuk menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu dua tahun namun dengan bakatmu seharusnya tidak ada banyak masalah untuk menjadi spiritualis dunia jubah biru apakah kamu masih ingat binatang mengerikan yang terkunci di menara hantu asura di provinsi roh jangan lupa itu adalah spiritualis dunia jubah ungu dan ada permintaan untukmu selama kamu menjadi spiritualis dunia jubah biru mungkin kamu bisa membantunya mendapatkan gratis pada saat itu bukankah tidak apa-apa memintanya untuk menyelamatkan suro dan sume tepat pada saat itu eggy dengan serius mengingatkan itu benar eggy kamu benar roh kecil dan mei kecil masih bisa diselamatkan selama aku bisa mendapatkan benda yang ditinggalkan binatang mengerikan itu mungkin aku bisa dengan cepat menjadi spiritualis dunia jubah biru pada saat itu akan berhasil jika aku menyimpannya lalu memintanya untuk menyelamatkan roh kecil dan mei kecil setelah mendengar pengingat eggy chu feng juga menyadari dan wajah aslinya yang seperti abu langsung melonjak dengan sedikit harapan chu feng kamu tidak akan benar-benar merasa bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu dua tahun kan pendiri azur dragon dengan ringan mengerutkan alisnya ketika dia melihat seutas harapan melonjak dalam tatapan chu feng karena dengan seluruh waktu yang dimilikinya dia tidak bisa melangkah ke alam jubah ungu jadi dia sangat tahu betapa sulitnya dunia itu dia tidak meragukan bahwa chu feng bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu atau dia tidak akan mempercayakan penyelamatannya pada chu feng tapi untuk melakukan itu dalam waktu dua tahun hampir merupakan hal yang mustahil leluhur memang saya tidak bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu dua tahun tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk memikirkan metode lain untuk menyelamatkan suro dan sume keduanya terlalu penting bagi saya dan saya harus menyelamatkan mereka jadi selama saya tidak berada di sini saya harap anda bisa menjaga orang-orang terdekat saya saat chu feng berbicara dia mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang di sekitarnya jangan khawatir selama saya di sini tidak ada yang bisa menyakiti mereka sama sekali tidak ada masalah yang akan terjadi pada kedua saudara perempuan itu dalam dua tahun ini namun meskipun saya tidak tahu metode apa yang anda miliki yang dapat menyelamatkan mereka saya harap anda ingat sebelum menyelamatkan mereka anda harus menjamin keselamatan anda sendiri terlebih dahulu atau semuanya akan sia-sia saran pendiri azur dragon leluhur jangan khawatir aku punya rencanaku setelah itu Chu Feng hanya merawat lukanya sendiri lalu menjelaskan kepada orang banyak apa yang sebenarnya terjadi baru setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan makam seribu tulang dia secara resmi meninggalkan tempat itu dan melangkah ke jalan yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui namun merupakan jalan yang harus dilalui itu adalah jalan menuju Provinsi Kin Benua sembilan provinsi dipecah menjadi Provinsi Azur Provinsi Tang Provinsi Song Provinsi Ming Provinsi Han Provinsi Sui Provinsi Roh Provinsi Yuan dan Provinsi Kin Provinsi Kin agak jauh dari Provinsi Azur Seseorang harus melewati Provinsi Roh yang ada di antara keduanya untuk mencapainya Adapun mengapa Chufeng perlu pergi ke Provinsi Kin itu karena binatang mengerikan di Menara Hantu Asura memberitahu Chufeng bahwa ada harta karun yang dapat memoles kekuatan roh dan harta karun itu berada di Provinsi Kin Tujuan perjalanan Chufeng saat ini sangat jelas Untuk menemukan harta karun itu lalu menyempurnakan kekuatan rohnya agar dia bisa lebih cepat menjadi spiritualis dunia jubah biru Kemudian kembali ke Menara Hantu Asura berkoordinasi dengan binatang mengerikan yang dipenjara dan setelah menyelamatkannya minta bantuan dari binatang mengerikan yang misterius dan tak terduga sehingga bisa menyelamatkan saudara perempuan Suro dan Sumey dari tangan Mutiara Meski rencana itu tampak sangat sederhana namun Chufeng tahu bahwa di dalamnya pasti ada ribuan kesulitan dan puluhan ribu risiko yang disembunyikan adalah tempat tak jelas bernama Gunung Seribu Monster Saya akan segera pergi dari sini dan siapa yang tahu kapan saya akan kembali ke tempat ini Saat Chufeng duduk di atas elang berkepala putih dia melihat ke tanah dan pemandangan yang familiar di bawahnya karena pikirannya sangat rumit Para ilmuwan pertama mengira itu adalah patung Para ilmuwan pertama mengira itu adalah patung Majalah Investasi Kali ini berbeda dari kali terakhir dia pergi ke Provinsi Roh Terakhir kali dia hanya berada di sana untuk kualifikasi ujian spiritualis dunia jubah putih tapi kali ini dia memiliki misi yang lebih berat dan waktu berangkatnya juga lebih lama Chufeng apakah kamu ingin pergi ke World Spirit Guild dan meminta bantuan meskipun mereka tidak memiliki isti ritualis dunia jubah ungu di sana saya yakin mereka dapat membantu sedikit kata Egy tidak saya tidak terlalu akrab dengan persatuan roh dunia jadi saya khawatir keserakahan akan muncul dari hati mereka jika mereka melihat harta karun yang ditinggalkan oleh binatang mengerikan dan mereka akan mengambilnya sendiri jawab Chufeng MM setelah mendengar kata-kata Chufeng Egy merasa itu juga sangat masuk akal setelah itu dia terkikit dan berkata sepertinya kamu sudah cukup dewasa ya saya memang tidak salah wah masa depanmu akan cerah Egy bahkan seperti pistachio dia yang mengetahui Chufeng memiliki kekhawatiran besar di hatinya yang tidak berhenti menghibur dan menghibur Chufeng di jalan hal itu menyebabkan tekanannya sedikit berkurang dan keyakinan bahwa dia bisa menyelamatkan Suro dan Sumey juga meningkat sedikit ten pistachio dalam bahasa Mandarin bisa langsung diterjemahkan menjadi buah bahagia aura ini tapi saat Chufeng hendak meninggalkan perbatasan provinsi azur dia tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan cepat mengarahkan putih kecil menuju gumpalan awan di introduksi dan inovatif karena Chufeng bisa merasakan aura yang sangat kuat mendekat memang benar setelah Chufeng bersembunyi di awan putih ledakan besar terdengar dari cakrawala terdekat suaranya terdengar seperti guntur tapi lebih mirip suara 10.000 kuda yang berlari kencang suara mereka berlari kencang di udara astaga itu N masuk meskipun Chufeng tersembunyi di balik awan putih dia masih bisa melihat segala sesuatu di luar pada saat itu juga dia dengan heran menemukan bahwa di ujung turbin sekelompok besar orang dan kuda muncul manusia dan kuda yang berjalan di udara sekelompok orang mendekati 10.000 dan di tubuh setiap orang mereka mengenakan jubah berwarna emas jubah itu bukanlah baju besi tapi lebih indah dari baju besi dan bahkan lebih keras dari baju besi di bawah hampir 10.000 orang setiap orang menunggangi kuda yang sangat bagus kuda-kuda itu jauh lebih besar dari kuda normal dan mereka juga mendominasi secara tidak normal seolah-olah mereka adalah raja di dalam kuda karena mereka memiliki aura yang tidak biasa yang terpenting bisa tetap berada di udara dengan kecepatan yang sangat cepat namun itu tidak cukup selain kuda yang bisa berjalan di udara bahkan ada kereta besar berwarna emas yang menarik kereta itu bukanlah seekor kuda itu adalah binatang yang sangat besar seekor binatang besar yang bisa berjalan di udara dan jika Chu Feng tidak salah pastilah binatang mengerikan yang mencapai alam surga binatang mengerikan alam surga dijinakan oleh seseorang dan menjadi budak yang menarik kereta hal itu menyebabkan orang menjadi agak terkejut dan ketika Chu Feng mengarahkannya ke arah panji tentara yang berkibar dia akhirnya mengetahui asal-muasal kelompok orang tersebut karena di atas panji tentara berwarna emas yang diukir dan digambar naga dan burung finiks ada dua kata besar dinasti Jiang bab 325 Jiang Han berwajah dingin dinasti Jiang setelah melihat kata-kata di sepanduk tentara hati Chu Feng tidak bisa menahan ketegangan karena ini adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang dari dinasti Jiang Pertama pertama kali dia melihat penguasaan benua sembilan provinsi harus dikatakan bahwa pasukan dinasti Jiang dalam hal kekuatan sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan apapun yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya mengesampingkan kekuatan yang kuat dan kualitas yang luar biasa orang akan merasa takut semata-mata karena atmosfer unik yang mereka keluarkan Chu Feng pernah mendengar sebelumnya bahwa orang-orang dari dinasti Jiang bukanlah orang biasa mereka memiliki darah istimewa kekuatan bertarung yang melampaui orang lain bakat yang melampaui orang lain dan mereka jauh lebih unggul daripada orang normal di segala bidang bahkan mengatakan bahwa semua orang di dinasti Jiang adalah jenius adalah hal yang tepat itulah alasan utama mengapa dinasti Jiang mampu menguasai benua sembilan provinsi selama bertahun-tahun aneh mengapa pasukan dinasti Jiang muncul di tempat ini apakah mereka datang ke provinsi Azur saya untuk sesuatu atau mereka hanya kebetulan lewat Chu Feng sangat terkejut dengan kekuatan dinasti Jiang meskipun dia tidak merasa takut seperti yang dirasakan orang normal setelah melihat pasukan besar dinasti Jiang Chu Feng tetap harus mengakui bahwa dinasti Jiang sebenarnya tidak sederhana siapapun yang peduli bagaimanapun Anda sudah bersiap untuk meninggalkan provinsi Azur dan keluarga Anda telah diatur dengan baik bahkan jika orang-orang dari dinasti Jiang pergi ke provinsi Azur tidak ada izin Anda kata Egi M.M. Chou Feng menganggup tapi dia punya pemikiran di dalam hatinya jika dinasti Jiang hanya lewat saja terserahlah tetapi jika target mereka benar-benar adalah provinsi Azur kemungkinan besar itu adalah makam Kaisar bagaimanapun Istana Pangeran Kilin telah menemukan makam Kaisar ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membukanya sendiri untuk mendapatkan bantuan mereka pasti akan melaporkan berita itu kepada dinasti Jiang dengan melakukan itu meskipun mereka tidak bisa mendapatkan harta karun dari makam Kaisar setidaknya dinasti Jiang masih akan memberi mereka sejumlah hadiah namun Chu Feng tidak terlalu khawatir karena dia yang mengetahui betapa menakutkannya makam Kaisar sangat memahami bahwa meskipun itu adalah pasukan dinasti Jiang mereka tetap tidak dapat masuk jauh ke dalam makam Kaisar hanya jika mereka mengirimkan ahli puncaknya barulah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari makam Kaisar jadi setelah tentara dinasti Jiang pergi Chu Feng juga keluar dari awan putih dan melanjutkan menuju Provinsi Qin ada pun kemana tentara dinasti Jiang pergi seperti yang diperkirakan oleh Chu Feng mereka datang ke rumah Pangeran Kilin namun hal yang berbeda dari dugaan Chu Feng adalah kali ini dinasti Jiang tidak datang atas undangan cepat cepat hubungi tuan istana pasukan dinasti Jiang dengan megah dan perkasa turun dari langit mereka benar-benar tampak seperti prajurit dan jenderal dari surga yang turun ke dunia fana hal ini menyebabkan orang-orang menjadi takut tanpa henti dan pada saat itu juga penguasa Provinsi Azur Istana Pangeran Kilin sudah berada dalam kekacauan orang-orang yang sebelumnya sombong dari Istana Pangeran semuanya sangat ketakutan tuanku saya Lin Molly saya tidak tahu bahwa Anda akan menghormati kehadiran Anda di rumah besar ini jadi saya tidak keluar untuk menyambut Anda mohon maafkan kesalahan saya Lin Molly juga panik jika hanya satu atau dua orang dari dinasti Jiang yang datang dia masih bisa menanggungnya namun saat ini pasukan dinasti Jiang yang asli datang ke Istana Pangeran Kilin miliknya hal itu menyebabkan dia tidak tahu harus melakukan apa dan dia sangat ketakutan tak terkendali dia merasa tidak nyaman Tia Dan pada saat ini dari kereta berwarna emas yang ditarik oleh binatang mengerikan seorang laki-laki yang mengenakan jubah berwarna emas perlahan-lahan keluar itu adalah seorang pria muda tingginya dua meter tubuh kekar mahkota naga emas di kepalanya rambut hitam yang menutupi bahunya dan wajah seputih salju namun memberikan perasaan sedingin es yang tidak normal terutama matanya mereka menunjukkan sikap sombong dan ganas yang tak tertandingi menyebabkan seseorang tidak berani menatap langsung ke matanya Tuan Tuan Jianghan setelah melihat laki-laki itu wajah Lin Molly langsung berubah menjadi putih pucat seperti kertas dan tidak ada bekas warna darah lagi di matanya tak terlukiskan rasa takut melonjak terlihat betapa ketakutannya terhadap pemuda di depan mata yang bahkan jauh lebih muda darinya ten ten jiang nama keluarga han dingin lin moly apakah kamu tahu kejahatanmu laki-laki berwajah dingin bernama Jianghan bertanya dengan nada yang sama dinginnya tuanku apa apa maksudmu aku lin moly ketakutan ketika dia ditanya oleh Jianghan seperti rupa padahal awalnya dia sudah sangat gelisah hal itu menyebabkan dia langsung ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana harus bereaksi was tapi bahkan sebelum lin moly selesai berbicara Jianghan tiba-tiba mengangkat tangannya membentuk cakar elang dengan tangan itu dan daya isap yang tak ada habisnya terpancar dari telapak tangannya seketika ia mencabut lin moly dari tanah dan ke telapak tangan pada saat itu juga Jianghan menggunakan satu tangan untuk memegang erat otak lin moly tidak peduli bagaimana alam surga lin moly berjuang dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya pada saat itu Jianghan mengarahkan pandangan sedingin esnya ke arah orang-orang dari istana pangeran kilin yang tergeletak di tanah dengan wajah penuh ketakutan dan berkata penguasa istana pangeran kilin lin moly ditugaskan untuk memerintah provinsi azur oleh istana kekaisaran namun ketika dia menemukan makam misterius di provinsi azur bukan saja dia tidak segera melaporkannya kepada dinasti dia bahkan secara pribadi membuka makam tersebut berencana menyimpan harta dinasti untuk dirinya sendiri ini adalah kejahatan mematikan dan dia harus dipenggal sekarang juga tuanku kasihanilah tuanku kasihanilah setelah mendengar kata-kata jianghan wajah lin moly berubah menjadi ungu karena ketakutan dan dia mulai memohon dengan keras untuk hidupnya namun jianghan bahkan tidak mempedulikannya telapak tangannya tiba-tiba digenggam dan dengan keras di depan banyak orang dari istana pangeran kilin dia menghancurkan kepala lin moly penguasa istana pangeran kilin menjadi beberapa bagian tuanku kasihanilah tuanku kasihanilah pada saat itu semua orang dari istana pangeran kilin yang ada di tempat kejadian mulai bersujud untuk nyawa mereka dan mulai mengemis untuk nyawa mereka 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 sangat takut akan menerima akhir yang sama seperti lin moly karena di benua sembilan provinsi dinasti jiang adalah satu-satunya bos dan mereka satu-satunya hukum tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka karena selama anda menyinggung perasaan mereka hanya akan ada satu akibat kematian dengarkan semuanya mulai hari ini provinsi azur akan dikelola langsung oleh dinasti jiang saya kalian semua masih bisa mengabdi pada dinastiku tetapi jika ada di antara kalian yang memiliki jejak ketidak setiaan di masa depan kalian akan berakhir sama seperti akhir lin moly hari ini suara jiang han seperti guntur dan nadanya seperti es saat dia berkata dengan keras kepada orang banyak kami bersedia mengabdi pada dinasti kami tidak berani memiliki sedikitpun keegesan melihat hal itu kerumunan istana pangeran kilin bertindak seolah-olah beban berat telah diangkat saat mereka bersujud dengan wajah penuh rasa terima kasih setelah itu tentara dinasti jiang mengambil alih segala sesuatu di istana pangeran kilin mereka benar-benar berencana untuk mengelola provinsi azur secara pribadi saat itu di dalam istana yang sangat mewah di istana pangeran kilin jiang han sudah siap untuk berangkat dia sepertinya berencana untuk pergi ke suatu tempat dan di belakangnya ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan abu-abu orang tua itu memiliki aura yang sangat kuat jelas juga seorang ahli alam surga tapi di depan jiang han dia tampak sangat picik saat dia bertanya dengan nada yang sangat hormat tuanku semuanya sudah diatur apakah kita akan menyelidiki makam itu tidak makam itu sudah di bawah kendali kita jadi kita bisa pergi kapan saja di sisi lain karena saya sudah tiba di provinsi azur sekarang saya harus mengunjungi seseorang nada suara jiang han sedingin es seolah tidak ada sedikit pun emosi bahkan jika itu adalah seseorang dari klannya sendiri dia bertindak sama apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu orang tua itu sepertinya tahu siapa yang akan dicari jiang han jadi dia dengan hati-hati meminta instruksi tidak perlu aku sendiri sudah cukup jiang han mengayunkan tangannya dan setelah itu gelombang angin memutar dan tubuhnya menghilang sepenuhnya dia bahkan tidak meninggalkan sehelai aura pun dan dia sudah menuju ke tempat yang dia ingin tuju dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Marshall God asura berikutnya di dunia novel selamat selamat Terima kasih.